BAB 1651, MANFAAT LUAR BIASA Di Gunung Kepala Setan di Bengkel Spes, Sumo sekali lagi tiba di depan otak Demon Kuno dan melihat banyak serangga yang terbang di sekitarnya. Senyuman dingin terlihat di wajahnya. Meskipun serangga ini kuat, mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Hmm, kenapa masih ada satu lagi? Saat matanya mengamati serangga, Sumo terkejut. Ia menemukan bahwa ada serangga ungu emas tambahan di antara kelompok itu. Lihentian telah membunuh dua serangga ungu emas oleh pagoda berkilau tujuh warna sebelumnya, menyisakan empat belas di sarangnya. Namun, sekarang ada lima belas serangga ungu emas. Mungkinkah serangga ini berevolusi? Sumo berpikir, serangga ungu emas kemungkinan besar merupakan versi evolusi dari serangga berwarna perak. Itu luar biasa. Jika semua serangga bisa berevolusi menjadi serangga berwarna emas, mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh. Beberapa saat kemudian, Sumo tidak merenung lebih jauh dan mengambil pedang batunya untuk menyerang dengan ganas pada otak iblis kuno. Shosh! Pedangki tiga warna yang tajam merobek ruang dan langsung menuju ke otak iblis kuno. Bam! Dengan suara yang keras dan eksplosif, pedangki meledak melawan otak iblis kuno, menyebabkan gunung kepala iblis bergetar hebat. Beberapa lusin serangga hitam dan perak terbunuh oleh serangan pedang ini dan mereka jatuh ke tanah seperti tetesan hujan. Di sisi lain, bekas luka besar sepanjang kaki telah terbentuk di kepala setan kuno dan medula berwarna hitam mengalir keluar seperti lendir lengket. Bes-bes-bes gelombang-gelombang. Dalam sekejap, banyak serangga terbang ke arah Sumo seperti kilat yang sangat cepat. Menutupi seluruh langit, banyak serangga melompat di udara dalam pemandangan mimpi buruk. Ini semua adalah serangga hitam dan perak yang hampir tidak ditakuti Sumo. Saat kekuatan gelap melonjak dari tubuhnya, itu membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Dengan itu, tubuh Sumo berkedip dan dia melaju melalui banyak serangga dan berlari menuju otak iblis kuno. Bam! 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 Saat serangga menyerang jajaran pelindung kekuatan gelap Sumo, mereka langsung meledak saat suara yang menggelegar terdengar di telinga Sumo. Sekarang, serangga ini bahkan tidak lagi dapat menembus melalui susunan kekuatan gelap pelindung Sumo. Dalam beberapa saat, Sumo menutup otak iblis kuno dan dua serangga ungu emas mulai mengejarnya. Kedua serangga ungu emas ini cepat dan mereka melesat di udara seperti anak panah yang tajam. Dalam sekejap mata, mereka hanya beberapa inci dari Sumo. Mati, Sumo telah disiapkan, dan dengan teriakan ringan, dia mengangkat dua pedang di kedua tangannya. Dalam sekejap, dua pedang kita jam langsung terbang ke arah dua serangga ungu emas, langsung menyerang keduanya. Dua suara logam yang kuat bergema di udara saat dua serangga ungu emas terlempar dari benturan. Setelah mereka membentur tembok dengan keras, mereka jatuh ke tanah. Namun, kedua serangga itu tidak mati dan bergoyang dengan pusing sebelum mulai terbang lagi. Setelah Sumo membuang kedua serangga itu, dia terus melaju menuju otak iblis kuno. Pada saat itu, tiga belas serangga ungu emas yang tersisa dan sejumlah besar serangga perak membentuk pedang panjang lagi dan terbang menuju Sumo. Cepat. Sangat cepat. Pedang panjang serangga itu seperti ilusi karena melesat sepuluh ribu kaki segera dan tiba sebelum Sumo. Menghancurkan. Sumo tidak takut saat dia mengangkat pedangnya dan secara akurat memukul pedang serangga itu. Bam! Dengan ledakan keras, percikan api terbang seperti kembang api dan tubuh Sumo sedikit gemetar karena benturan. Kekuatan besar serangan pedang Sumo, di sisi lain, menyebabkan pedang serangga dihancurkan. Banyak serangga yang membentuk pedang panjang terbang keluar dari formasi dan hancur berantakan. Sekelompok serangga langsung terpana dan tidak dapat membentuk pedang panjang. Meskipun serangga ini kuat, kekuatan Sumo menjadi lebih kuat sekarang. Shosh! Tubuh Sumo berkedip dan dia tiba di depan pedang iblis kuno. Di sana, dia mengulurkan tangannya ke depan ke bekas luka yang disebabkan oleh serangan pedang. Bekas luka ini awalnya sepanjang satu kaki, tapi yang membuat Sumo terkejut adalah luka itu berhasil sembuh dengan sendirinya. Sekarang, panjang lukanya hanya setengah kaki. Tanpa memikirkan masalah ini lebih jauh, Sumo segera mengaktifkan kekuatan gelapnya dan mulai mengambil madela di otak iblis kuno. Dalam beberapa saat, medula yang lengket dan lengket itu diambil oleh Sumo. Dengan sedikit warna hitam, aura menakjubkan datang dari medula, seolah-olah itu adalah nektar berhiaskan berlian. Shosh! Setelah mendapatkan medula, Sumo segera meninggalkan ruang luas otak iblis kuno dan meninggalkan gunung. Dia tidak mendapatkan banyak medula karena dia hanya ingin mencobanya. Bagaimanapun, Demon Head Mountain ada di Bengkel Space dan dia selalu bisa menerimanya kapan saja dia mau. Semoga tidak mengecewakan saya. Duduk bersila di lantai, Sumo membawa medula seukuran telur dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Sumo sedikit enggan memakannya. Bagaimanapun, itu adalah medula. Medula iblis kuno, itu menjijikan. Namun, setelah mengingat keefektifan medula, Sumo segera membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap medula tersebut. Begitu medula memasuki sistemnya, Sumo segera menutup matanya dan mengolahnya. Lapisan tipis energi dan kehangatan menyembur keluar dan menggelinding di tubuhnya. Sensasi hangat ini menyebar ke seluruh tubuh Sumo dan kemudian masuk ke dalam pikirannya. Kemudian, energi hangat menutupi jiwa pertarungan yang melahap dan perlahan-lahan memeliharanya. Sungguh luar biasa, Sumo melompat ke girangan. Dia bisa merasakan bahwa jiwa spiritualnya perlahan ditingkatkan. Peningkatan kekuatan jiwa spiritualnya secara bersamaan akan mengangkat kekuatan mentalnya. Sementara prosesnya lambat, perasaan hangat mengalir ke benak Sumo saat medula disempurnakan sepenuhnya. Waktu berlalu perlahan, dan setelah sepuluh jam, kehangatan menghilang. Shosh! Sumo membuka matanya saat kilatan cahaya cemerlang menyinari sebelum dia menenangkan kegembiraannya. Hebat! Sumo menghela nafas panjang. Pada saat itu, jiwa spiritualnya telah menjadi sepuluh persen lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun sepuluh persen mungkin tampak kecil, itu sangat kuat. Bahkan jika dia mencapai alam kehormatan bela diri peringkat empat, jiwa spiritualnya tidak akan menjadi sekuat itu. Peningkatan sepuluh persen saja sudah sangat bermanfaat baginya. Itu karena peningkatan sepuluh persen dalam jiwa spiritualnya akan memperkuat kekuatan mentalnya dan meningkatkan kendali Sumo. Ini tidak hanya berguna untuk menggabungkan Cao Tiki, ada banyak aspek lain di mana peningkatan kekuatan dapat diterapkan. Misalnya, dia bisa mengaktifkan lebih banyak jiwa pertarungan sekaligus dan juga, dia bisa mengaktifkan setiap jiwa pertarungan ke tingkat yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan sebelum dia melahap medula, peringkat kultifasinya tidak berubah sama sekali, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Yang terpenting, masih ada satu ton medula iblis kuno yang tersisa di gunung kepala iblis. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menstabilkan Cao Tiki. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Sumo dengan bersemangat mengangkat kelima jarinya lagi. Dengan pikiran mental, lima elemental dark forces sekali lagi muncul di ujung jarinya. Bab 1652, akhirnya tiba. Sumo sudah mencoba menggabungkan Cao Tiki beberapa ribu kali dan dia sekarang terjebak di persimpangan jalan. Dalam rentang satu nafas, Sumo berhasil menggabungkan Ki Cao Tiki dan kekuatan gelap lima warna berubah menjadi Cao Tiki berwarna putih ke abu-abuan. Kontrol kekuatan mentalnya didorong hingga batasnya saat Sumo mati-matian berusaha menjaga stabilitas Cao Tiki. Meningkatkan kekuatan jiwa spiritualnya meningkatkan kendali kekuatan mentalnya. Karena itu, Sumo merasa lebih mudah untuk menggabungkan Cao Tiki. Ledakan. Beberapa saat kemudian, Cao Tiki di antara ujung jari Sumo meledak lagi dengan ledakan keras. Bengel spes bergetar hebat, seperti gempa bumi yang mengguncang gunung. Namun, mata Sumo berbinar. Cao Tiki berhasil ditahan hampir dalam rentang nafas. Ini memang berguna. Sumo sangat senang. Peningkatan kekuatan mentalnya memungkinkan dia untuk menstabilkan Cao Tiki. Namun, menahannya untuk waktu yang terlalu singkat. Itu praktis tidak berguna. Sumo perlu memperpanjang waktu untuk mengendalikannya. Bahkan 2 hingga 3 nafas waktu sudah cukup untuk pertempuran. Lagi pula, Sumo bisa mengumpulkan serangan kuat dalam 2 hingga 3 nafas waktu dengan pangkat kultifasinya saat ini dan melepaskannya ke musuhnya. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Sumo berjalan ke gunung kepala iblis lagi dan mengambil seluruh ton madela iblis kuno. Meskipun serangga ungu emas sekali lagi membentuk pedang panjang untuk menyerangnya, mereka tidak berdaya melawan Sumo karena mereka dihancurkan lagi. Dalam beberapa saat berikutnya, Sumo melahap medula yang ukurannya 10 kali lebih besar dari medula sebelumnya. Namun, dia mengira bahwa jiwa spiritualnya akan melonjak kuat tetapi itu tidak terjadi. Sementara jiwa spiritualnya menjadi lebih kuat, itu hanya sedikit lebih kuat. Tidak peduli berapa banyak medula yang dia makan, jiwa spiritual Sumo dan kekuatan mental tidak meningkat secara signifikan dan setelah beberapa saat dia terjebak pada tingkat kekuatan yang sama. Sepertinya medula dari otak iblis kuno bersama dengan buah hati darah. Memakannya dalam jumlah besar tidak ada gunanya. Sumo menghela nafas dalam-dalam. Dia telah memberikan buah hati darah dan beberapa sumber daya lainnya kepada kaisar si untuk dia alokasikan ke beberapa jenius di istana firmamen. Karena keefektifan medula di menkuno belum signifikan, Sumo tidak memaksanya turun. Sekarang kekuatan mentalnya telah meningkat satu tingkat lagi, dia dapat mencoba menstabilkan ki caotik lagi. Dengan itu, Sumo menggabungkan caotik lagi dengan sangat cepat berhasil. Dia memfokuskan kekuatan mentalnya dengan erat untuk mengontrol stabilitas caotik sebanyak yang dia bisa. Waktu berlalu, satu nafas waktu, itu melebihi waktu sebelumnya dia mencoba. Ledakan. Caotik meledak lagi, waktu yang ditahannya tepat satu nafas waktu. Satu nafas waktu tidak cukup. Sumo terus menggabungkan caotik lagi, tanpa henti mencoba dan mencoba tanpa henti untuk istirahat. Setelah tiga hari, kendali Sumo atas caotik ji jauh lebih akurat. Dia telah berhasil mencapai titik di mana caotik ji stabil selama satu setengah nafas waktu. Satu setengah nafas waktu hampir tidak bisa digunakan untuk menyerang. Sumo menghela nafas. Durasi stabilitas ini tersedia secara minimal untuk digunakan dalam pertempuran. Namun, dia tidak bisa menggunakan caotik ji untuk pertempuran jarak jauh karena sebelum serangan mencapai lawannya, caotik ji akan menghancurkan dirinya sendiri. Ini karena menggabungkan caotik ji dan mengumpulkan serangan akan membutuhkan waktu. Selanjutnya, setelah dia menggabungkan caotik ji, dia harus segera menyerang dengannya. Jika tidak, itu akan meledak padanya. Sumo masih bisa memisahkan caotik setelah penggabungan. Namun, proses ini jauh lebih lambat dan caotik ji akan meledak sebelum dia menyelesaikan pemisahan. Sumo merasa tidak berdaya. Dia mengira bahwa menggabungkan caotik ji akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial dan dia tidak berharap menemukan dirinya terjebak di setiap sudut yang dia putar. Namun, hasil ini masih menjadi kartu yang kuat baginya. Kartu yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Sumo bersiap untuk terus menggabungkan caotik ji lagi. Tujuannya adalah untuk memperpanjang stabilitas caotik ji. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya pada saat itu dan dia tahu bahwa seseorang sedang mengetuk pintu istana batunya di alam luar. Dengan itu, Sumo meninggalkan Bengel Space dan kembali ke istana batu. Pengunjungnya adalah Hang Fei, Geli dan beberapa pria lainnya. Pemilihan ketua regu telah berakhir dan posisi tujuh ketua regu lainnya telah terisi. Karena itu, sepuluh pemimpin regu datang untuk melapor ke Sumo. Hang Fei telah mencapai apa yang dia janjikan, dan dia sekarang menjadi pemimpin regu dari regu ke-29. Sumo mengamati orang-orang di hadapannya dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Setelah menginstruksikan pemimpin regu untuk mengawasi regu mereka dengan hati-hati, dia membubarkan kelompok tersebut. Kalau begitu saya akan terus berkultivasi. Sumo memutuskan untuk menggunakan waktunya untuk berkultivasi dan berlatih beberapa gerakan terakhir dari Seven Calamity Swordplay. Namun, dua jam kemudian, seseorang kembali mengetuk pintu istana batu. Saat Sumo membuka pintu, seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi emas berdiri di depannya. Apa itu? Sumo memandang pria itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu mengenakan baju besi emas dan dia jelas merupakan pasukan dari istana kerajaan suci dan bukan salah satu dari kam naga merah. Pangeran kedelapan mengundang Anda ke istana kerajaan suci. Kata pria lapis baju emas. Mem, Sumo mengangguk. Gutianyi telah mengundangnya dan karenanya dia harus pergi. Dengan itu, Sumo menutup pintu istana dan mengikuti pasukan lapis baju emas menuju Saint Royal Palace. Pemimpin skuadron sangguan, Sorcerer Tribusman ada di sini. Begitu mereka meninggalkan kam naga merah, pasukan lapis baju emas tiba-tiba meledak. Apa? Sumo tercengang dan kilatan melewati matanya. Apakah mereka akhirnya tiba? Pangeran kedelapan ingin aku memberitahumu untuk bersiap. Pria lapis baju emas melanjutkan. Mem, Sumo menganggukkan kepalanya dan bertanya lagi, mereka langsung pergi ke istana kerajaan suci. Tidak, mereka tiba di kota Saint Royal dan segera ditemukan. Pangeran kedelapan mengundang mereka ke Saint Royal Palace. Pasukan lapis baju emas menggelengkan kepalanya. Saya melihat, Sumo berseru dalam realisasi. Dia harus memberikan kredit kepada keamanan Saint Royal City untuk menemukan Sorcerer Tribusman. Berapa banyak Sorcerer Tribusman yang datang? Di peringkat kultifasi apa mereka? Sumo bertanya pada pasukan lapis baju emas itu. Dua orang. Saya tidak yakin dengan pangkat pasti mereka tetapi mereka berdua adalah marsial honorable. Pria itu menjawab. Sumo menghela nafas lega. Selama marsial sage tidak datang, dia memiliki kesempatan. Namun, Sumo tidak yakin apakah Gutianyi akan menyinggung Sorcerer Tribusman untuk melindunginya. Kecuali jika Gutianyi tidak dapat menekan suku bertuah. Bagaimanapun, Gutianyi hanyalah seorang pangeran yang peringkat kultifasinya tidak tinggi. Dia tidak bisa seperti Tuan Rumah Du dan Grandmaster Huoyuan yang keras kepala dengan pendirian mereka, mempermalukan Imam Besar. Namun, Sumo sedikit percaya diri pada Gutianyi karena Gutianyi sudah lama mengetahui tentang dendam antara Sumo dan Sorcerer Tribae, tetapi Gutianyi telah membawanya ke Saint Royal City dengan pengetahuan itu, sehingga Sumo bisa melihat sikap Gutianyi. Gutianyi pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Sumo. Sumo mengikuti pasukan dan dengan cepat memasuki kota Saint Royal. Namun, mereka tidak pergi ke Istana Yi, Gutianyi. Sebaliknya, mereka pergi ke sebuah bangunan terpencil di istana. Pria itu menganggupkan kepalanya ke arah Sumo, memberi isyarat kepada Sumo bahwa mereka telah tiba. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Menatap pintu ke istana, Sumo menghela nafas dalam-dalam dan membuka pintu untuk masuk. Istana itu luas dan luas dan ada empat orang di dalam ruangan itu. Gutianyi duduk di kursi utama di ruangan itu. Di pojok kiri bawah Gutianyi, seorang tetua berjubah hijau duduk. Di sebelah kanannya, Wu Han dan Wu Feng Tian duduk. Kempat orang itu sedang berdiskusi dan mereka langsung menatap Sumo saat dia masuk. Mata Wu Han dan Wu Feng Tian sedingin mata pisau dan mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Salam untuk Pangeran Kedelapan. Sumo berjalan maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Gutianyi. Dengan orang lain di sini juga, Sumo harus bersikap sopan kepada Gutianyi. Sumo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah calon petapa Zuyi, Komandan Kam Naga Merah. Gutianyi tersenyum dan memperkenalkan sesepuh di sebelah kirinya kepada Sumo. Salam untuk Komandan. Sumo segera menangkupkan tinjunya dan menyapa tetua berjubah hijau itu. Di saat yang sama, dia terkejut. Gutianyi sudah siap dan dia telah mengundang Komandan ke istana juga. Mungkinkah dia mencoba menekan Sorcerer Tribusman? Tenanglah. Tetua berjubah hijau dengan hati-hati menatap Sumo dan mengakuinya. Sumo, ini yang mulia Wu Han dan ini adalah pemimpin klan muda, Wu Feng Tian. Gutianyi menunjuk kedua Sorcerer Tribusman dan memperkenalkan kedua pria itu. Mem. Sumo melirik keduanya dan menggoyangkan hidungnya saat wajahnya menjadi dingin. Bab 1653, Kehinaan Wu Feng Tian. Huff. Wu Han yang terhormat memandang Sumo dan dengan dingin mencemoh. Sumo, entah bagaimana kamu berhasil bertahan hidup di bawah tangan Grand Prix S. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Petik 2. Pada saat itu, Wu Han merasa tidak berdaya. Klan murid darah telah menyelidikinya bahwa Sumo pernah berada di Kam Naga Merah. Dia awalnya bermaksud untuk mencoba membunuh Sumo setelah memasuki kota Saint Royal. Pada saat itu, Sumo pasti sudah mati dan fraksi istana leluhur kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia dan Wu Feng Tian telah berhasil memasuki wilayah istana leluhur kekaisaran dan semuanya berjalan lancar bagi mereka. Namun saat mereka memasuki kota Saint Royal, mereka ditemukan oleh istana leluhur kekaisaran dan ini membuat Wu Han merasa sangat tidak berdaya. Tanpa bisa membunuh Sumo, dia dan Wu Feng Tian dibawa ke istana Kerajaan Suci. Aku tidak akan melupakan kekuatan telapak tangan Grand Prix untuknya. Aku akan memastikan dia membayarku kembali di masa depan. Sumo tetap tenang. Saat itu, dia telah menipu semua orang dengan membuat avatarnya dibunuh oleh Grand Prix. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, Sumo tidak akan melupakan dendam itu dan selama dia hidup, dia akan menyelesaikan dendamnya dengan Grand Prix secara pribadi. Memalukan. Pada titik itu, Wu Feng Tian, yang duduk diam di satu sisi, tiba-tiba mengamuk. Pada saat berikutnya, dia berlari ke depan ke Sumo. Wu Feng Tian menyerang tanpa peringatan dengan kecepatan kilat. Karena dia tidak kurang dari seratus kaki dari Sumo, dia tiba di depan Sumo dalam sekejap mata. Mati. Suara dingin berteriak saat Wu Feng Tian mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke kepala Sumo. Kecepatan serangannya sangat cepat saat jarinya mencerminkan pedang tajam besar yang menembus udara ke arah Sumo. Meskipun tidak banyak kekuatan gelap dalam serangan ini, energi besar dikumpulkan ke ujung jari Wu Feng Tian. Jika pukulan itu mendarat di kepala Sumo, itu akan menembus langsung kepikirannya dan bahkan menghancurkan jiwa pertarungan di dalamnya. Tidak baik, Sumo sangat terkejut. Meskipun dia sangat waspada, dia tidak menyangka Wu Feng Tian tiba-tiba menyerangnya. Gu Tianyi dan Zhu Yi sama-sama tercengang. Tak satupun dari mereka yang membayangkan bahwa Wu Feng Tian akan sangat tidak takut dan berani menyerang Sumo tanpa peringatan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikan Wu Feng Tian. Bahkan yang terhormat Wu Han wajahnya menjadi pucat. Dia juga tidak tahu bahwa Wu Feng Tian akan langsung menyerang Sumo. Namun, jika Wu Feng Tian bisa membunuh Sumo begitu saja, itu akan menjadi hal yang baik dan mereka akan menyelamatkan banyak masalah. Shosh! Jari Wu Feng Tian menembus udara saat suara pecah meletus. Dengan jari yang tepat hendak mengenai dia, Sumo tidak dapat membalas serangan dan dengan putus asa mengaktifkan bodi konstitusi. Bam! Pikiran Sumo menghindari jari itu, tetapi jari Wu Feng Tian menggores kulit Sumo. Seperti pedang yang tajam dan mengerikan, itu menembus kekuatan pertahanan dari konstitusi tubuh khusus Sumo. Shosh! Tanpa penundaan, Sumo segera mundur dan memisahkan jarak antara dirinya dan Wu Feng Tian. Luka di permukaan dahinya menghasilkan aliran darah segar. Saat darah menodai telapak tangannya, Sumo segera marah. Berengsek! Swat radians melintas di telapak tangan Sumo dan pedang batu muncul di tangannya. Tidak buruk, wajah Wu Feng Tian menjadi gelap. Dia tidak berhasil membunuh Sumo dalam satu pukulan. Karena itu, dia memanggil kekuatan gelap di telapak tangannya dan bersiap untuk menyerang lagi. Cukup! Tepat pada saat itu, teriakan dingin terdengar di seluruh istana saat gelombang kekuatan besar meluncur dan menghancurkan udara di seluruh istana seperti seribu gunung. Tubuh Wu Feng Tian dan Sumo tersentak di bawah kekuatan besar dan mereka menghentikan diri mereka sendiri. Gu Tian Yi yang berteriak. Namun, sumber kekuatan besar itu dari Komandan Su Yi. Wu Feng Tian, apa yang kamu lakukan? Apakah kau tidak bersikap tidak hormat padaku dengan menyerang anggota fraksi pengadilan leluhur kekaisaran di depanku? Wajah Gu Tian Yi menjadi gelap saat dia bertanya. Kamu! Senyuman arogan terentang di wajah batu Wu Feng Tian saat dia berkata, di posisi apa kamu bisa tidak dihormati olehku? Kamu! Bukankah kamu terlalu keterlaluan? Gu Tian Yi segera mendidih karena marah. Pria ini luar biasa. Dia benar-benar berani mempermalukannya di depan semua orang. Namun, Gu Tian Yi toleran dan dia menahan keinginannya untuk mengamuk. Serahkan sumo dan kami akan segera pergi. Wu Feng Tian tidak menjawab Gu Tian Yi dan dengan dingin menuntut. Apa hakmu untuk memintaku menyerahkannya? Gu Tian Yi dengan dingin mencemoh. Karena Wu Feng Tian telah mempermalukannya, dia juga tidak akan sopan kepada Wu Feng Tian. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Itu adalah keputusan yang tidak masuk akal untuk menyinggung Sorcerer Tribe atas semut kecil. Wu Feng Tian memperingatkan dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah Anda mewakili suku Sorcerer? Saya khawatir Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Bukan. Gu Tian Yi memasang ekspresi mengejek. Wu Feng Tian hanyalah pemimpin klan muda dari suku penyihir bintang dunia bawah surgawi dan dia bukan dari cabang utama. Karena itu, Gu Tian Yi tidak takut padanya. Cabang samping dari suku penyihir di bintang dunia bawah surga tidak jauh lebih kuat dari pengadilan leluhur kekaisaran. Wu Feng Tian mempertahankan ekspresinya yang sedingin batu saat tatapan dingin niat membunuh melintas di matanya. Jika dia tidak berada di Istana Kerajaan Suci, dia akan segera membunuh pangeran kedelapan ini. Sumo berdiri dengan wajah gelap di sudut saat dia memelototi Wu Feng Tian dengan rasa kebencian yang dalam di matanya. Pria itu sangat kasar dan tak kenal takut. Namun, kekuatannya memang menakutkan untuk bisa menembus kekuatan pertahanannya dengan satu jari. Wu Han menghela nafas dalam hati. Pemimpin klan muda memang terlalu keterlaluan. Bagaimana Wu Tian bisa menerima kata-kata kasar seperti itu dengan tenang? Pangeran kedelapan, aku yakin kau tahu dendam antara Sumo dan suku bertuahku. Kami tidak akan berhenti jika kami tidak membunuhnya. Wu Han segera berbicara, mengubah topik pembicaraan. Wu Han yang terhormat, Sumo adalah orang dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran yang telah bekerja keras dengan teliti dan mengumpulkan banyak pujian. Saya tidak mungkin menyerahkannya untuk Anda bunuh, kata Wu Tian Karena Wu Han bersikap sopan, secara alami dia juga akan berbicara dengan sopan. Wu Han sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Wu Tianyi berbohong tentang pujian Sumo. Dia telah menemukan bahwa Sumo sudah lama tidak berada di pengadilan leluhur kekaisaran dan tidak melakukan banyak hal untuk pengadilan. Apa yang dia maksud dengan bekerja keras secara teliti untuk istana leluhur kekaisaran? Pangeran kedelapan, kamu adalah harga dari pengadilan leluhur kekaisaran dan kamu harus mempertimbangkan sejarah pengadilan leluhur kekaisaran lebih dari 10 ribu tahun. Jika kau berselisih dengan sukuku karena Sumo, usahamu akan sia-sia, bukan? Wu Han menantang. Wajah Wu Tianyi menjadi gelap, dia jelas dari fakta ini. Namun, Sumo bukanlah jenius biasa dan memiliki bakat yang terlihat sekali dalam seribu tahun. Sumo bisa sangat membantunya di masa depan dan karenanya, dia harus melindunginya. Tentu saja, dia masih akan menilai berdasarkan keadaan dan mencapai keputusan yang sesuai. Jika suku Sorcerer secara langsung membawa seorang petapa bela diri, dia tidak akan bisa melindungi Sumo. Raja juga tidak akan menyinggung suku penyihir untuk Sumo. Namun, Wu Tianyi masih bisa melindungi Sumo hanya dengan dua pembunuh Marsial Honorable Realm dari Sorcerer Tribe. Jika dia tidak bisa melindungi Sumo di masa depan, itu akan menjadi masalah lain. Bab 1654, teman. Setelah hening beberapa saat, Wu Tianyi menatap Wu Han dan berkata, Wu Han yang terhormat, saya tidak dengan sengaja mempersulit kalian, tetapi saya tidak dapat memperlakukan bawahan yang telah melakukan perbuatan besar untuk istana leluhur Kekaisaran. Dengan itu, pandangan Wu Tianyi tertuju pada Komandan Zui saat dia berkata, Komandan Zui, kamu adalah Komandan Kamnaga Merah dan Sumo adalah bawahanmu. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Petik 2. Bagaimana saya bisa menyerahkan pasukan saya kepada orang lain untuk ditangani? Wajah Zui tenang tapi suaranya tegas. Wajah Wu Han langsung menjadi gelap seketika. Apakah keduanya bekerja satu sama lain? Tampaknya Wu Tianyi bertekad untuk melindungi Sumo. Wajah Wu Han berubah dan menjadi gelap. Meskipun Wu Tianyi hanyalah seorang anak muda, dia adalah pangeran paling berbakat dari pengadilan leluhur Kekaisaran dan karenanya, dia dapat mewakili pendirian pengadilan leluhur Kekaisaran. Setelah hening beberapa saat, Wu Han berdiri dan berkata, Pangeran Kedelapan dan Komandan Zui, karena kalian berdua tidak mau menyerahkan Sumo, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kami akan pergi. Petik 2. Kami tidak akan mengirimmu pergi. Wu Tianyi mengangguk. Feng Tian, ayo pergi. Wu Han melirik Sumo dengan cemberut sebelum dia memberi isyarat kepada Wu Feng Tian untuk mengikutinya dan pasangan itu keluar dari istana. Sumo, selamat hidup lebih lama. Wu Feng Tian memelototi Sumo saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengikuti Wu Han keluar dari istana. Dia tidak mengatakan kata-kata lebih lanjut atau melakukan serangan. Komandan Zui ada di tempat kejadian dan karena dia telah melewatkan kesempatan sebelumnya untuk membunuh Sumo, dia tidak bisa menyelinap lagi dengan serangan mendadak. Wu Feng Tian, aku akan membalas pukulan jarimu di masa depan. Sumo mendelik pelan. Jika bukan karena adegan hari itu, dia tidak akan takut melawan Wu Feng Tian, meskipun dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menang. Sumo juga tahu sedikit tentang Wu Feng Tian. Bagaimanapun, dia telah berada di suku Sorcerer untuk jangka waktu tertentu dan telah mencari melalui ingatan Sorcerer Tribesman. Wu Feng Tian bukan hanya pemimpin klan muda dari suku penyihir bintang dunia bawah surgawi, dia juga jenius terkuat dan paling berbakat di sana. Dia bahkan belum berusia 60 tahun, tetapi beberapa tahun sebelumnya, dia berhasil mengalahkan Marsial Honorable peringkat tinggi. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, sehingga dia bisa mengalahkan mereka yang berpangkat lebih tinggi dari dirinya. Wu Feng Tian jarang muncul di Heavenly Underworld Star tetapi sering tinggal di cabang utama Sorcerer Tribes. Mungkin dia mungkin bukan hanya individu paling berbakat di cabang bintang dunia bawah surga, dia bahkan mungkin jenius terhebat di seluruh suku penyihir. Kamu akan memiliki kesempatan itu. Tanpa melihat ke belakang, kata Wu Feng Tian. Sangat cepat, Sorcerer Tribesman meninggalkan Imperial Ancestor Court dan meninggalkan Saint Royal City saat mereka kembali ke wilayah Blood Pupil Klan. Wu Han, apa kamu akan menyerah begitu saja? Saat mereka terbang, Wu Feng Tian bertanya pada Wu Han. Tentu saja tidak, Wu Han menggelengkan kepalanya dan mendesah, sumo saat ini berada di Istana Leluhur Kekaisaran dan kita tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya di sana. Mari kita kembali ke klan murid darah dulu dan pikirkan strategi. Petik 2. Mem, Wu Feng Tian menganggupkan kepalanya dan setuju bahwa itulah satu-satunya cara mereka maju sekarang. Sayang sekali dia tidak berhasil membunuh sumo dengan jari itu. Kalau tidak, mereka bisa menyelesaikan masalah di sana dan kemudian. Feng Tian, apa pendapatmu tentang kekuatan sumo? Wu Han bertanya. Dibandingkan dengan seniman bela diri di pangkatnya, dia luar biasa untuk bisa menahan pukulan jariku. Dengan wajah tanpa ekspresi, Wu Feng Tian melanjutkan, namun, dia masih hanya seekor semut di mataku. Wu Feng Tian tidak terlalu menghormati sumo. Karena mereka berada di istana kerajaan suci sekarang, Wu Feng Tian telah menahan pukulan jari dan dia tidak mengerahkan semua kekuatannya di dalamnya. Bakatnya menakutkan. Beberapa tahun yang lalu, dia hanya berada di alam kaisar bela diri. Kecepatan kultifasinya terlalu cepat. Petik 2. Ekspresi jengkel melintasi wajah Wu Han saat dia menghela nafas, Aku punya perasaan jika kita tidak membunuh orang ini sekarang, dia akan menjadi suku kita di masa depan. Bersantai. Jika saya tidak membunuhnya, saya tidak akan kembali ke suku. Wu Feng Tian dengan percaya diri mengucapkan. Dia tidak percaya bahwa sumo akan tinggal di Saint Royal City selamanya. Dia harus keluar suatu hari nanti, dan kemudian dia akan dibunuh. Bagaimana kalau kamu kembali dulu? Saya bisa tinggal di sini. Ada kurang dari dua tahun sampai kontes naga langit. Anda harus kembali dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Petik 2. Wu Han ragu-ragu. Dia tidak memiliki urusan penting untuk diperhatikan dan dapat tetap berada di Red Millet Star dan menemukan kesempatan untuk membunuh sumo. Namun, Wu Han berbeda dan dia memiliki hal yang jauh lebih penting untuk dikhawatirkan. Mari kita tunggu sebentar dan lihat. Wu Feng Tian menyimpulkan. Dia tidak memiliki banyak persiapan untuk kontes naga langit. Kultifasinya telah mencapai puncak dari alam hormat bela diri peringkat 7. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa hambatan ke peringkat berikutnya telah mengendur dalam perjalanannya ke Red Millet Star. Paling-paling, dia akan membutuhkan tiga bulan lagi untuk menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 8. Pada saat itu, akan ada lebih dari satu setengah tahun untuk kontes naga langit. Dia hanya bisa melihat keadaan kemudian untuk melihat apakah dia bisa menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 9. Mem, kita bisa kembali ke klan murid darah dan melihat apakah mereka punya ide agar kita berurusan dengan sumo. Wu Han mengangguk. Di wajah keras Wu Feng Tian, kilatan cahaya dingin melintas saat dia bertanya-tanya, bukankah sumo di kam naga merah? Jika kam naga merah keluar untuk berperang, dia harus meninggalkan kota Saint Royal. Petik 2. Itu benar, itu ide yang bagus. Mata Wu Han bersinar terang saat dia mulai berpikir. Namun, ide ini akan membutuhkan dukungan dari klan murid darah untuk berhasil. Bagaimanapun, kam naga merah bukanlah pasukan biasa dan mereka tidak akan dengan mudah pergi berperang. Di istana terpencil. Terima kasih, Pangeran dan Komandan Kedelapan. Setelah Sorcerer Tribesman pergi, Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Gutianyi dan Komandan Suyi, dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Pasangan itu telah melindunginya dan, tentu saja, dia harus berterima kasih kepada mereka. Sumo, dengan hubungan kita, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, ini bukan rencana jangka panjang, saya dapat melindungi anda untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Petik 2. Gutianyi menghela nafas saat wajahnya menjadi gelap, hari ini, hanya pemimpin klan muda dari bintang dunia bawah surgawi yang datang. Jika pemimpin datang lain kali dan langsung menemukan raja, aku tidak akan bisa melindungimu. Petik 2. Saya mengerti, Sumo mengangguk. Raja dari Imperial Ancestor Kor tidak bisa menjadi musuh dengan Sorcerer Tribes hanya untuknya. Mem, kamu bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Gutianyi dengan ringan berkata, Pangeran Kedelapan, Komandan, aku akan pergi sekarang. Sumo menangkupkan tinjunya ke arah keduanya lagi dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan istana terpencil dan kembali ke Kam Naga Merah. Pangeran, apakah Sumo sepadan dengan usahamu? Setelah Sumo pergi, Komandan Zuyi bertanya pada Gutianyi. Pastinya, Gutianyi mengangguk. Dia mengerti karakter Sumo. Sumo menghargai hubungan dan keadilan, itu juga kelemahan terbesarnya. Tentu saja, ini juga kekuatan yang akan sangat menguntungkan Gutianyi di masa depan. Saya mendengar bahwa pria ini adalah bakat yang luar biasa dan juga yang sulit didapat dalam beberapa ribu tahun. Aku takut kita mungkin tidak bisa mengendalikannya. Zuyi memperingatkan, dia bukan pendukung Gutianyi tapi dia hanya memberi nasihat kepada Pangeran Kedelapan. Bakat luar biasa biasanya tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Gutianyi ingin memiliki kekuasaan atas Sumo, tetapi Sumo bisa menyakitinya di masa depan. Hei hei, kamu terlalu khawatir. Saya tidak pernah ingin mengontrol dia. Petik 2. Gutianyi tertawa ringan sambil melanjutkan, kami hanyalah teman yang saling mendukung. Tatapan mencurigakan melintas di mata Zuyi sebelum dia menganggupkan kepalanya ke dalam. Pangeran Kedelapan adalah yang paling pandai dan misterius di antara tiga pangeran teratas. Dia jauh lebih besar dari pangeran pertama dan pangeran ketiga. Satu-satunya kekurangannya adalah pangkat dan dukungan kultifasinya. Tentu saja, ini hanya karena usianya. Bagaimanapun, dia jauh lebih muda dari dua pangeran lainnya. Bab 1655, Perjamuan Ulang Tahun. Sumo dengan cepat tiba kembali di istana batunya di Kamnaga Merah setelah dia meninggalkan istana Kerajaan Suci. Wu Fengtian dari Sorcerer Tribe. Saat dia duduk di istana, Sumo bergumam pada dirinya sendiri. The Sorcerer Tribe secara harfiah seperti gangren di kaki seseorang, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Wu Fengtian tanpa ampun sombong dan sangat sombong. Lebih baik saya menaikkan peringkat kultifasi saya dengan cepat. Setelah lama merenung, Sumo menghela nafas tanpa daya. Dia tidak dalam bahaya sekarang karena dia berada di istana leluhur Kekaisaran. Namun, Wu Han dan Wu Fengtian tidak dapat mencapai tujuan mereka hari ini dan mereka mungkin belum pergi. Keduanya mungkin bertindak sembrono dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Entah itu atau mereka akan kembali ke suku Sorcerer dan menemukan ahli dan seniman bela diri tingkat tinggi di sana untuk mengambil alih tugas mereka. Jika Grand Priest datang secara pribadi, Gu Tianyi mungkin tidak bisa melindunginya. Sumo merasa benar-benar tidak berdaya dalam masalah ini dan dia memutuskan untuk tinggal di fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran beberapa saat lagi dan menyembunyikan dirinya. Bahkan jika Grand Priest datang, akan sia-sia jika dia tidak dapat menemukannya. Dengan itu, Sumo mulai berkultivasi. Dia tidak menggabungkan lima keterampilan elemen dan tidak memikirkan hal-hal lain tetapi hanya berkonsentrasi pada kultivasinya. Peringkat kultivasinya saat ini adalah alam kehormatan bela diri peringkat tiga tetapi sangat sulit baginya untuk menaikkannya ke alam hormat bela diri peringkat empat dan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Waktu berlalu setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, Sumo hidup damai selama setengah bulan berkultivasi. Suatu hari, Sumo menerima undangan perjamuan. Undangan tersebut mengundang Sumo untuk menghadiri pesta ulang tahun Putri Kedua Istana Kekaisaran. Putri Kedua adalah Putri paling menonjol di antara semua Istana Kekaisaran. bakatnya tidak biasa dan dia tidak lebih lemah dari Pangeran Ketiga. Ada banyak Pangeran dan Putri di fraksi Istana Leluhur Kekaisaran. Namun, di antara sepuluh Pangeran dan Putri, talenta terbaik hanya ada empat orang, Pangeran Pertama, Putri Kedua, Pangeran Ketiga, dan Pangeran Kedelapan. Menurut pria yang mengirim undangan, perjamuan ulang tahun Putri Kedua mengundang semua talenta yang berusia di bawah seratus tahun. Tidak hanya itu, Putri Kedua juga mengundang banyak talenta luar biasa dari negara adidaya lainnya. Namun, Putri Kedua tidak mengenal Sumo. Orang yang mengundang Sumo bukanlah Putri Kedua, tetapi Gutianyi. Sebagai Pangeran paling luar biasa di Istana Kekaisaran, Gutianyi juga bisa mengundang beberapa jenius yang sudah dikenal untuk menghadiri perjamuan bersamanya. Sumo menghela nafas dalam hati. Karena Gutianyi mengundangnya secara pribadi, dia tidak bisa menolak undangan tersebut. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Saat Fajar menyingsing, Sumo mengenakan baju besi berwarna merah. Tampak gagah, dia melangkah dengan percaya diri keluar dari Kam Naga Merah. Ini adalah baju besi yang khusus disesuaikan untuk Kam Naga Merah. Sebagai pasukan Kam Naga Merah, dia harus memakai baju besi kampnya sendiri untuk Pesta Sang Putri. Perjamuan diadakan di sebelah barat kota, Taman Istana Putri Kedua. Saint Royal City luas dan Sumo tiba di sisi barat kota tidak lama kemudian. Di depannya, sebuah taman megah berdiri. Taman ini memiliki panjang beberapa puluh meter dan lebar sekelilingnya. Tujuh sampai delapan meter. Dinding hijau taman itu tingginya sekitar 100 kaki, dan itu seperti tembok kota yang mengelilingi taman dalam kota. Di gerbang besar taman, dua kata besar, Taman Harmoni, ditulis dengan halus dan elegan, seperti air yang mengalir. Sepuluh penjaga berdiri di depan taman dan mereka semua memiliki aura kuat yang meledak dari mereka. Beberapa dari mereka bahkan merupakan marsial honorable tertinggi. Pada saat itu, aliran seniman bela diri sedang memberikan kartu undangan mereka kepada para penjaga saat mereka menuju ke taman. Sumo tidak ragu-ragu dan menyerahkan undangannya kepada penjaga di depan taman. Sangguan Hao dari Kam Naga Merah, penjaga yang menerima undangan itu mengkonfirmasi. Mem, Sumo mengangguk. Hanya Gutianyi, Komandan Zuyi, Hangfei, dan beberapa orang lainnya yang mengetahui identitas aslinya. Tentu saja, karena ketenarannya, atau karena dia tidak benar-benar berusaha menyembunyikan dirinya, mungkin ada orang lain yang mengenalinya. Namun, Sumo tidak mempermasalahkan hal itu. Dalam keadaannya saat ini, tidak perlu banyak menyembunyikan identitasnya. Dia tetap menggunakan nama sangguan Hao karena dia telah menggunakannya ketika dia tiba di pengadilan leluhur kekaisaran sebelumnya. Silakan masuk. Penjaga itu menunjuk ke dalam, memberi isyarat agar Sumo memasuki taman. Sumo berjalan ke taman harmoni dan melihat trotoar besar yang dibatasi oleh Batu Giok yang mengarah dari gerbang depan ke istana. Bunga-bunga menakjubkan bermekaran di samping trotoar, saling bersaing untuk menemukan bunga yang paling cantik. Ini tempat yang bagus, Sumo memuji. Namun, menurut apa yang dia tahu, Putri Kedua bukanlah gadis cantik yang menghargai bunga. Dia telah mendengar bahwa Putri Kedua adalah seorang wanita tetapi telah dilatih di ketentaraan sejak usia muda. Dia telah berpartisipasi dalam banyak perang dan mengalami banyak pertumpahan darah dan banyak kesulitan. Aspirasi wanita itu tidak lebih kecil dari ketiga pangeran. Sumo mengikuti trotoar Batu Giok dan dengan cepat tiba di tanah Batu Giok yang besar. Tanah ini besar, dengan radius sekitar 5.000 kaki. Banyak kursi berjejer di empat sudut lapangan, mengelilinginya membentuk lingkaran. Saat itu, banyak tamu yang duduk di kursi. Dengan skan cepat, Sumo menyadari bahwa tidak kurang dari 300 orang. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda dan jenius terkenal. Tawa dan ucapan selamat memenuhi udara, menciptakan suasana yang hidup. Sumo melihat kesekeliling dan tidak menemukan wajah yang dikenalnya. Gutianyi belum tiba dan karenanya Sumo menemukan tempat duduk acak dan duduk. Beberapa orang melirik Sumo. Lagi pula, mereka yang datang ke perjamuan semuanya jenius. Namun, setelah melihat bahwa Sumo hanya peringkat 3 marsial honorable, banyak orang berpaling. Anggur spiritual dan buah spiritual ditempatkan di samping setiap kursi, dan setelah Sumo duduk, dia mulai mencicipi anggur. Anggur yang enak. Saat dia meneguk anggur, gelombang hangat spiritual Ki menyebar ke seluruh tubuhnya dan Sumo berseru dengan heran. Efek dari anggur spiritual menghasilkan Ki spiritual yang berjumlah sedikit lebih dari selusin kristal spiritual menengah. Jika anggur sebaik itu bisa difermentasi untuk Istana Cakrawala, itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat. Namun, Sumo yakin bahwa ramuan anggur spiritual yang begitu baik memiliki nilai lebih tinggi daripada efek yang mereka bawa. Sekelompok orang sesekali akan datang ke halaman dan menyapa wajah-wajah yang sudah dikenal. Sumo meminum anggur dan mengamati para jenius yang datang ke perjamuan. Kebanyakan dari mereka memang jenius. Ada tidak kurang dari 30 individu yang merupakan martial honorable tingkat tinggi. Tepat pada saat itu, kelompok lain tiba di halaman. Ada tiga pemuda yang semuanya berpenampilan mengesankan dan memiliki aura yang kuat. Sumo memutar kepalanya dan segera menyipitkan matanya. Di antara ketiga pria ini adalah Zhu Ying, yang pernah ditampar sebelumnya. Zhu Ying tiba di halaman dan mengamati kerumunan dengan matanya. Dia segera melihat Sumo dan mereka saling menatap tajam. Ekspresi gelap melintas di wajah Zhu Ying. Berita tentang bagaimana dia telah ditampar oleh Sumo dan posisi pemimpin skuadronnya dicuri telah menyebar ke seluruh kota kerajaan suci. Hanya dalam satu hari, dia telah berubah menjadi lelucon di kota dan dia bisa mendengar gosip tentang dia kemanapun dia pergi. Bab 1656, semakin menyedihkan, semakin baik. Zhu Ying ingin meminjam kekuatan keluarganya untuk menghadapi Sumo. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Pertama, keluarga Zhu tidak setuju dengan permintaannya. Lagi pula, di tempat seperti Kam Naga Merah, dikalahkan oleh orang lain adalah hal yang normal. Kedua, Sumo mendapat dukungan dari Pangeran Kedelapan dan dia tidak biasa. Meskipun demikian, Zhu Ying pendendam dan, menurut pendapatnya, dia berpikir bahwa Sumo sengaja menamparnya untuk mempermalukannya. Hatinya mendidih karena amarah saat matanya bertemu dengan mata Sumo. Saat api mengamuk di dalam dirinya, niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Ying Er, ada apa? Di antara dua pemuda yang mengikuti Zhu Ying ke taman, salah satunya mengenakan jubah ungu dan memiliki wajah yang dingin. Melihat perilaku abnormal Zhu Ying, dia dengan penasaran bertanya. Pemuda lainnya bertubuh kekar dan dia mengenakan jubah kuning. Begitu pula, wajahnya sekeras batu dan menjengkelkan. Kakak laki-laki, senior Zhu Ming, dia adalah Sangguan Hao. Zhu Ying mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah Sumo. Dua orang yang mengikuti Zhu Ying adalah murid keluarga Zhu. Pemuda berjubah umu itu adalah kakak laki-laki Zhu Ying, Zhu Tong sedangkan pemuda berjubah kuning itu adalah Zhu Ming. Oh, jadi itu dia. Zhu Ming dan Zhu Tong segera berbalik ke arah Sumo dan mengamatinya. Namun, keduanya tidak terlalu peduli tentang Sumo. Sangguan Hao hanya seorang peringkat tiga marsial honorable dan dia tidak signifikan. Saudara Zhu Tong, Saudara Zhu Ming, Haha, kita semua terlambat. Kami akan minum secangkir sebagai permintaan maaf. Petik 2 Lama tidak bertemu, kultifasi broter Zhu Tong tampaknya telah meningkat. Pada saat itu, banyak orang telah melihat ketiga pemuda itu dan mereka segera bangkit dan menangkupkan tinjunya ke arah ketiganya. Keluarga Zhu adalah salah satu dari tiga keluarga kuat di kota Saint Royal. Itu juga keluarga paling kuat di Istana Leluhur Kekaisaran. Sebagai talenta terbaik dari keluarga Zhu, Zhu Tong, Zhu Ming dan Zhu Ying semuanya sangat dihormati oleh banyak orang. Meskipun Zhu Ying telah dikalahkan sebelumnya dan telah dipermalukan, banyak orang hanya diam-diam mencibir padanya. Di depannya, mereka memastikan untuk menghormatinya. Ketiga pria itu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Sumo dan menyapa kerumunan. Dengan itu, ketiga pria itu mendapatkan tiga kursi dan duduk. Sumo melihat bahwa Zhu Ying tidak mencari masalah dengannya dan terkejut. Itu karena dua pria di samping Zhu Ying kuat dan Zhu Ying tiba-tiba tidak meminjam kekuatan mereka untuk memberi pelajaran kepada Sumo. Namun, itu pertanda baik. Sumo tidak ingin membuat keributan di sini. Dengan itu, Sumo terus menikmati anggurnya sendiri sambil menunggu jamuan makan dimulai. Sampai sekarang, putri kedua dan ketiga pangeran belum datang. Kakak, kamu harus membantuku mengajari sangguan hau pelajaran hari ini. Di kursi di sudut, Zhu Ying berbisik kepada Zhu Tong. Dia tidak bisa hidup dengan penghinaan jika Sumo tidak menggantikannya. Pelajaran seperti apa? Anda menyarankannya? Zhu Tong yang terkait dengan pikiran Zhu Ying. Itu adalah masalah sederhana baginya untuk menekan peringkat tiga Marsial Honorable. Sebenarnya, dia ingin Zhu Ying mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Namun, karena Zhu Ying meminta bantuannya, dia tentu saja tidak bisa menolak Zhu Ying sebagai kakaknya. Semakin menyedihkan, semakin baik. Yang terbaik adalah mempermalukannya sepenuhnya dan memastikan bahwa dia tidak punya nyali untuk menghadapi siapapun lagi. Pikiran Zhu Ying menghubungkan jawaban Zhu Tong saat wajahnya menjadi sedingin es. Meskipun dia benar-benar ingin Sumo mati, dia tidak bodoh dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya pada saat seperti itu. Anak buah pangeran ke-8 tidak akan melepaskannya. Mem, saya mendapatkannya. Zhu Tong menganggukkan kepalanya. Itu adalah masalah kecil dan dia memutuskan untuk mencerahkan suasana di perjamuan putri kedua. Saat itu, dia bisa mempermalukan dan memberi pelajaran pada Sangguan Hao. Zhu Ying, mengapa Anda membutuhkan senior Zhu Tong bertindak untuk Anda atas masalah kecil seperti itu. Saya bisa bantu Anda. Zhu Ming tidak sengaja mendengar percakapan keduanya dan tertawa terbahak-bahak. Itu bagus juga. Saudara Zhu Ming, Anda juga bisa membantu saya. Zhu Ying menganggukkan kepalanya. Peringkat kultivasi saudaranya adalah rilem mulia bela diri peringkat 8 dan akan sangat mudah bagi saudaranya untuk merawat Sumo. Zhu Ming membantunya juga sudah lebih dari cukup. Peringkat kultivasi Zhu Ming adalah peringkat 6 Marsial Honorable dan Zhu Ming bisa menjaga Sumo dengan mudah juga. Sumo tidak yakin dengan skema antara ketiga pria itu dan dia dengan santai menyesap anggur dan mencoba buah spiritual. Setiap kursi memiliki cukup banyak buah spiritual. Buah spiritual jauh lebih mahal daripada anggur spiritual. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah resmi masuk ke tanah. Dia memiliki 10 seniman bela diri lain yang mengikutinya dari belakang. Pria ini adalah pangeran ke-8, Guti Anyi. Kelompok pria yang mengawal Guti Anyi kuat dan bahkan ada kehormatan bela diri tingkat tinggi di antara kelompok tersebut. Ini adalah pendukung Guti Anyi atau mereka yang telah diikat oleh Guti Anyi untuk bergabung dengannya. Salam untuk pangeran ke-8. Salam untuk pangeran ke-8. Salam untuk pangeran ke-8. Kedatangan Guti Anyi membawa banyak orang keluar dari kursi mereka saat mereka segera berdiri untuk menangkupkan tinju mereka ke arah pangeran. Bahkan para pendukung pangeran ke-3, seperti Zhu Ying, dan pangeran pertama tidak terkecuali. Bagaimanapun, mereka harus menghormati para pangeran. Sumo juga berdiri. Guti Anyi telah banyak membantunya dan karena itu dia akan menghormatinya. He he, semuanya, tenanglah. Tolong duduk. Guti Anyi melirik kerumunan dan tersenyum. Terima kasih pangeran ke-8. Kerumunan berseru serempak sebelum mereka semua duduk. Guti Anyi melirik Sumo dan menganggupkan kepalanya sebagai tanda terima. Kemudian, dia melangkah maju dan duduk di kursi khusus di sisi utara lapangan. Tidak hanya ada kursi menengah atas di tribun utara. Ada tiga kursi khusus lainnya juga di sana. Empat kursi ini secara alami diperuntukkan bagi putri kedua dan ketiga pangeran. Kursi tengah tertinggi adalah untuk karakter utama perjamuan, putri kedua. Dengan sangat cepat, pangeran ke-8 duduk di kursi khususnya. Orang-orang yang mengawalnya juga duduk di kursi kosong di sampingnya. Seolah waktunya telah diatur, saat pangeran ke-8 duduk, dua kelompok orang lainnya berjalan menyusuri jalan setapak batu giyok di taman. Kedua kelompok orang ini kuat dan ada sekitar 30 laki-laki di setiap kelompok. Kedua pemimpin muda dari setiap kelompok sama-sama seperti Gutianyi karena mereka mengenakan jubah resmi dan membawa aura kerajaan. Salah satu pemimpin muda itu tinggi, sekitar 8 kaki. Dengan wajah yang terlihat rata-rata, dagunya setajam pedang dan matanya bersinar seperti bintang. Pemimpin muda lainnya tidak lebih lemah dan dia memiliki fitur tampan di wajahnya yang dingin. Aura agung yang tak terlihat menutupi tubuhnya. Salam untuk Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga Salam untuk Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga Salam untuk Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga Kerumunan itu sekali lagi berdiri dan membungkuk ke arah kedua pemuda itu. Mereka jelas lebih menghormati keduanya dibandingkan dengan Gutianyi. Sepertinya Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga memiliki reputasi dan status yang lebih baik dibandingkan dengan Pangeran Kedelapan. Bagaimanapun, kedua Pangeran itu lebih tua dan memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Secara alami, mereka berdua lebih kuat dari Gutianyi. Sumo juga berdiri dan membungkuk. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengamati kedua Pangeran itu karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka. Bab 1657, tamu yang bermaksud jahat. Sumo tahu sedikit tentang Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga. Bagaimanapun, avatarnya telah berada di fraksi pengadilan leluhur kekaisaran untuk waktu yang sangat lama dan dia telah mendengar banyak rumor tentang kedua Pangeran. Pangeran pertama, Gu Changtian hampir berusia 100 tahun dan dia berada di puncak alam hormat bela diri peringkat 9. Di antara para Pangeran dan putri, peringkat kultivasinya adalah yang tertinggi, dan secara alami dia adalah yang terkuat. Pangeran ketiga, Gu Yuanji berusia sekitar 80 tahun dan dia juga kuat. Dia saat ini adalah Marsial Honorable peringkat 8. Meskipun tidak mungkin bagi keduanya untuk menjadi sage bela diri sebelum berusia 100 tahun, itu luar biasa bagi mereka untuk mencapai peringkat kultivasi yang tinggi pada usia mereka masing-masing. Haha, tenanglah semuanya. Pangeran pertama yang tinggi memasang ekspresi ringan saat dia memberi isyarat dengan tangannya agar semua orang duduk. Tidak perlu terlalu sopan, semuanya. Pangeran ketiga yang tampan juga berbicara. Dengan itu, Pangeran pertama dan Pangeran ketiga duduk di kursi khusus masing-masing di samping Gutianyi. Aku tidak menyangka Pangeran kedelapan lebih awal dari kita. Pangeran pertama menertawakan Gutianyi. Peringkat budidaya Pangeran kedelapan juga meningkat dengan cepat. Pangeran ketiga mencatat. Salam untuk kakak laki-laki saya. Gutianyi terkekeh dan menangkupkan tinjunya ke arah kedua pangeran. Meskipun ketiga pangeran itu diam-diam bertarung satu sama lain, mereka tenang dan saling menghormati. Pangeran kedelapan terlalu sopan. Kedua pangeran itu melambaikan tangan mereka dengan sikap meremehkan. Mereka berdua waspada dengan kemajuan dan pencapaian pangeran kedelapan. Itu karena peringkat kultivasi Gutianyi adalah puncak dari alam hormat bela diri peringkat lima. Meskipun itu masih jauh dari peringkat kultivasi mereka sendiri, Gutianyi baru berusia lima puluh tahun. Pangeran ketiga dan pangeran pertama merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Gutianyi sudah menjadi peringkat lima marsial honorable meskipun dia baru berusia lima puluh tahun. Beberapa saat kemudian, ketiga pangeran itu saling bercakap-cakap. Kadang-kadang, para jenius akan melangkah maju untuk menyambut mereka dan mereka akan berperilaku baik. Sumo tidak melangkah maju dan menyapa para pangeran. Sebaliknya, dia tetap di kursinya dan menikmati anggurnya. Alasan mengapa dia menghadiri jamuan makan bukanlah untuk mengjilat orang lain, tetapi semata-mata karena Gutianyi secara pribadi mengundangnya. Semakin banyak orang tiba di lapangan dan dengan sangat cepat, ada lebih dari lima ratus orang yang hadir. Namun, semua orang di sana diundang ke pesta dan kursi juga diatur untuk para tamu undangan. Karenanya, ada cukup kursi untuk semua orang. Pada saat itu, dua orang lagi tiba di lapangan, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu mengenakan jubah putih dan memiliki penampilan yang halus dan tampan. Gadis itu mengenakan gaun hijau dan memiliki kulit pucat. Dia anggun dan cantik. Tai Si Yuan, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka Nona Siang Yue juga datang. Banyak orang langsung berdiri dan menyapa keduanya saat melihat mereka. Mata Sumo segera menyipit saat mendengar nama-nama itu. Keduanya adalah orang-orang dari keluarga Tai Si. Salam semuanya. Pemuda berjubah putih dan wanita berpakaian hijau menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Haha, sungguh merupakan saat yang mengembirakan bagi saudara Tai Si dan Nyonya Siang Yue telah tiba. Ayo, duduk di sini. Pangeran pertama berdiri dan mengundang kedua tamu itu. Tai Si Yuan yang berkemeja putih dan Nyonya Siang Yue menganggupkan kepala mereka sebelum mereka berjalan menuju kursi pangeran pertama dan duduk di sampingnya. Kursi tempat sebagian besar orang banyak duduk sederhana, tetapi kursi yang diduduki oleh ketiga pangeran itu jelas untuk para tamu kehormatan. Kursi terdekat dengan kursi utama adalah tempat duduk para jenius. Orang jenius yang khas tidak punya kesempatan untuk duduk di sana. Sumo dengan cermat mengamati Tai Si Yuan dan Nyonya Siang Yue. Keduanya adalah Marsial Honorables peringkat atas dan Sumo bisa merasakan bahwa mereka berdua adalah Marsial Honorables peringkat delapan dan di atasnya. Dia tidak yakin apakah mereka rang delapan atau sembilan Marsial Honorables karena aura dari keduanya telah ditahan dan peringkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Sumo takut keluarga Tai Si akan menemukannya dan melunasi dendam padanya karena membunuh Tai Si Jue. Namun, waktu telah lama berlalu dan keluarga Tai Si tidak bertingkah. Sumo menghela nafas lega, tapi dia mulai gelisah dan bergeser di kursinya saat melihat anggota keluarga Tai Si. Tepat pada saat itu, Tai Si Yuan dan Nyonya Siang Yue mengamati kerumunan dan segera melihat Sumo. Sumo merasakan tatapan padanya dan hatinya langsung melonjak karena dia merasakan tatapan mematikan padanya. Seperti yang diharapkan, keduanya tidak memiliki niat baik. Namun, Sumo tidak peduli dengan mereka dan terus menyesap anggurnya dan memakan buah spiritual. Dia tidak perlu terlalu khawatir karena dia berada di Saint Royal City. Bahkan jika keduanya memiliki kultivasi yang tinggi, mereka tidak dapat mengancamnya. Tatapan Tai Si Yuan dan Lady Siang Yue tertuju pada Sumo untuk beberapa saat sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka dan terus mengamati kerumunan lainnya. Waktu berlalu perlahan dan perjamuan secara resmi akan dimulai. Saat ini, tidak ada orang lain yang mengalir ke taman. Suara-suara gaduh terdengar di halaman ketika banyak kelompok teman minum dan berbicara satu sama lain. Akhirnya, suara langkah kaki menggema ke seluruh taman dari luar dan tempat itu segera menjadi sunyi. Saat kerumunan itu menoleh, mereka menemukan seorang wanita berjalan dengan anggun di atas trotoar kecil. Wanita ini mengenakan baju besi berwarna biru laut dan dia tinggi dan cantik. Namun, tidak seperti wanita lain, wanita ini tidak anggun dan lembut tetapi penuh kekuatan. Bersamaan dengan armor yang dia kenakan, dia tampak seperti anak laki-laki cantik yang memancarkan aura dominasi yang kuat. Saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia dengan cepat sampai di halaman. Salam untuk putri kedua. Salam untuk putri kedua. Salam untuk putri kedua. Kerumunan segera berdiri dan membungkuk ke wanita lapis baja biru. Banyak orang memasang tatapan fanatik di mata mereka. Pangeran kedua, Gufefe memiliki reputasi dan status tinggi di fraksi pengadilan leluhur kekaisaran. Dia bahkan lebih populer daripada ketiga pangeran itu. Ini pertama karena dia seorang putri, dan kedua karena dia cantik. Kecantikan bagi banyak orang. Ketiga, dia sangat berbakat dan kuat. Dia tidak lebih lemah dari saudara laki-lakinya. Ketiga poin ini membuktikan statusnya sebagai wanita istimewa yang dijunjung oleh banyak pria muda. Sumo tertarik pada wanita itu. Itu karena wanita itu memiliki kualitas yang aneh padanya, dan dia sangat tidak biasa. Saya merasa terhormat mengundang semua orang ke ulang tahun ke-90 saya. Kalian semua telah memeriahkan taman saya dan saya akan berterima kasih kepada kalian semua dengan tiga cangkir anggur. Petik 2. Putri kedua berjalan ke kursi utama tertinggi dan memandang rendah kerumunan. Saat suaranya menggelegar, dia tampak seperti elang yang agung. Dengan itu, Putri kedua meneguk tiga cangkir kemenangan berturut-turut. Putri kedua memang terus terang dan terus terang. Aku akan bersulang untuk Putri kedua nanti. Terima kasih atas keramahannya, Putri kedua. Banyak orang di kerumunan berbicara dan mengangkat gelas mereka dan bersulang untuk Putri kedua. Di sisi lain, Sumo tidak mengikuti kerumunan tetapi dia duduk di kursinya dan dengan tenang menyaksikan pemandangan itu. Menurutnya, perjamuan itu hanya pemandangan baginya. Semuanya, silakan duduk. Setelah semua orang memanggang cangkir mereka, Putri kedua memberi isyarat agar semua orang duduk sebelum dia duduk di kursinya sendiri. Bab 1658, Bab 1658 Pertarungan Percobaan Saya sangat senang bisa melihat semua anak muda jenius di sini hari ini. Putri kedua mengangkat gelasnya lagi dan melihat ke arah kerumunan saat dia tersenyum. Anggur ini adalah anggur spiritual asli dari fraksi istana leluhur kekaisaran. Ini sangat dihargai, saya harap semua orang menikmatinya. Petik 2 Dengan itu, Putri kedua menegup gelas anggur lagi. Ku dengar Putri kedua dari fraksi istana kekaisaran itu gagah dan terkenal. Putri kedua benar-benar sesuai dengan namanya. Seorang pria muda yang tampak halus berkata dengan keras. He he, Saudara Liye menempuh perjalanan beberapa ratus kilometer untuk datang ke sini jauh-jauh dari Gua Ciksia. Anda harus tinggal di kota Saint Royal untuk jangka waktu yang lebih lama untuk saya, Tuan Rumah. Putri kedua tertawa. Putri kedua, kamu mengundang Saudara Li dan bukan aku untuk menunggu. Apakah Anda bias terhadap Saudara Li? Seorang pria muda gemuk bercanda. Saudara Wei Cheng jangan salahkan aku. Anda adalah jenius terbaik dari Tanah Suci Sembilan Surga. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Setelah jamuan makan selesai, kita bisa berbicara bersama jika Saudara Wei punya waktu. Putri kedua menyeringai. He he, aku pasti tidak bisa menolak undangan putri kedua. Pemuda gemuk, Wei Cheng, tertawa. Pada saat-saat berikutnya, sejumlah besar jenius satu persatu pergi ke putri kedua dan bersulang gelas mereka padanya. Suasananya meriah. Para jenius yang diundang ke perjamuan tidak hanya milik keluarga Tai Si, ada juga jenius yang datang dari sebelas negara adidaya lainnya di belakang keluarga Tai Si. Terbukti, putri kedua memiliki jaringan pertemanan yang besar dan dia juga terkenal. Murid dari 12 negara adidaya yang telah diundang ke perjamuan umumnya semuanya adalah talenta top dari negara adidaya. Mereka sebagian besar memiliki kekuatan yang setara dengan putri kedua. Meskipun orang-orang ini tidak bisa dikatakan sebagai jenius yang saleh yang berusia di bawah 100 tahun di ancient spirit galaksi, kebanyakan ada talenta top yang terkenal di seluruh galaksi. Sumo merasa bosan. Selain Gutianyi, dia tidak mengenali siapapun dan hanya duduk di satu sudut untuk minum anggur. Tawa meledak melalui perjamuan, kebanyakan adalah ucapan selamat atau sapaan biasa. Para jenius mengobrol satu sama lain, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya membicarakan sesuatu yang menarik bagi Sumo. Putri kedua Gufefei melihat ke arah kerumunan dan berkata, ada kurang dari dua tahun sampai kontes naga langit. Apakah ada orang di antara kerumunan yang percaya diri untuk mengambil vena naga kuno dari sekte tiga dewa? Petik 2. Pada saat itu, seluruh tanah menjadi sunyi saat ekspresi serius terlihat di sebagian besar wajah. Itu susah. Ada banyak jenius di sekte dewa tiga. Sue Juntian dari tiga dewa sekte adalah seorang sage tubi dan dia sangat kuat. Dia memiliki kekuatan luar angkasa tak terkalahkan, yang tidak bisa disapu oleh siapapun. Sangat sulit untuk mengalahkannya, seseorang yang hampir sekuat marsial sage yang sebenarnya. Lie dari Gua Cixia yang tampak tegang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Sue Juntian dari tiga dewa sekte. Seorang sage tubi adalah seseorang yang hampir menjadi marsial sejati dan dia sangat kuat. Meskipun dia sangat dekat dengan marsial sage, dia masih memiliki jalan yang panjang. Rata-rata jenius mungkin bisa sedikit melebihi batas pangkatnya sendiri, tetapi hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk melawan marsial sage. Perbedaan kekuatan sangat besar. Bahkan marsial sage terlemah bisa membunuh sejumlah besar sage tubes dengan lambayan tangannya. Perbedaan antara sage tubi dan marsial sage hampir seperti perbedaan antara seniman bela diri tingkat rendah dan seniman bela diri tingkat tinggi di alam kultivasi yang sama. Sue Juntian dari tiga dewa sekte adalah seorang sage tubi dan dia hampir tidak bisa berdiri melawan marsial sage. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa yang bisa melawannya? Iya, selain Sue Juntian, ada juga Qin Yun, yang juga jenius yang luar biasa. Pria muda gemuk, Wei Cheng dari Tanah Suci Sembilan Surga menambahkan. Selain mereka berdua, negara adidaya dan suku lainnya kuat. Misalnya, Jusen dari klan makhluk raksasa juga kuat. Saya pribadi melihat terakhir kali bagaimana dia menghancurkan bintang selebar 800 km dengan satu kepalan. Seru Tai Si Yuan. Kerumunan itu tercengang. Untuk dapat menghancurkan bintang selebar 800 km dengan satu kepalan, kekuatan seperti itu bisa menyaingi Sue Juntian. Banyak hati yang jatuh. Sebagian besar orang di lapangan adalah jenius dari pengadilan leluhur kekaisaran atau jenius lainnya dari 12 negara adidaya. Mayoritas dari mereka ingin berpartisipasi dalam kontes Naga Langit, tetapi kekuatan lawan mereka mengurangi harapan mereka untuk menang. Su Mo juga mengerutkan kening saat dia mendengar kata-kata yang dipertukarkan oleh kerumunan. Apakah lawannya akan sekuat itu? Jika demikian, Jiang Senye dan Di akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan misi mereka. Selain itu, jumlah peserta dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran yang berpartisipasi dalam kontes Naga Langit tidak ditentukan dan Su Mo harus berkonsultasi dengan Gu Tianyi untuk perincian lebih lanjut di masa depan. Semuanya, jangan khawatir. Meskipun lawan kami kuat, kami tidak lebih lemah. Tidak ada yang tahu ke tangan siapa kemenangan akan jatuh pada akhirnya. Pangeran pertama Gu Chang Tian mendorong dengan nada rendah. Saudara Chang Tian, apakah keempat pangeran dan putri di sini akan menghadiri kontes Naga Langit? Seorang pria muda yang tinggi bertanya. Aku, putri kedua dan pangeran ketiga secara alami akan berpartisipasi di dalamnya. Pangeran pertama tertawa. Kemudian, dia melirik Gu Tianyi saat pandangan merendahkan terlintas di matanya. Adapun pangeran kedelapan, peringkat kultifasinya rendah dan dia tidak akan berpartisipasi dalam kontes. Gu Tianyi mengerutkan kening. Kata-kata pangeran pertama tidak salah, tetapi dia dipermalukan dan diabaikan. Selanjutnya, Raja adalah orang yang akan memutuskan siapa yang pada akhirnya akan mengikuti kontes Naga Langit. Pangeran pertama secara langsung mengatakan bahwa Gu Tianyi tidak akan hadir menurunkannya. Kerumunan diam-diam menganggupkan kepala. Meskipun bakat pangeran kedelapan tinggi, dia masih muda dan peringkat kultifasinya tidak cukup tinggi. Karena itu, dia bukanlah pilihan yang cocok untuk mengikuti kontes Naga Langit. Semuanya, kontes Naga Langit akan segera datang. Pada saat itu, kita pasti akan bertarung satu sama lain. Saya harap kita akan merusak harmoni di antara kita nanti. Kata pangeran ketiga yang berwajah dingin. Tentu saja. Jika kita akhirnya bertarung satu sama lain, kita masih harus mengesampingkan hubungan pribadi kita dan berjuang untuk kekuatan super kita masing-masing. He he, kontes Naga Langit sudah dekat. Bagaimana dengan uji coba hari ini? Petik 2. Perkelahian percobaan itu bagus. Kita bisa lebih memahami satu sama lain dan memastikan kekuatan kita sendiri. Petik 2. Kerumunan berbicara satu demi satu dan banyak orang menyarankan pertarungan percobaan. Mereka datang ke sini karena alasan khusus ini. Bagaimanapun, itu kurang dari dua tahun untuk kontes Naga Langit. Jika mereka bisa memahami kekuatan satu sama lain sebelumnya, mereka akan diuntungkan. Saya setuju. Putri kedua tersenyum ketika dia berkata, alasan pertama mengapa saya mengundang semua orang hari ini adalah untuk pesta ulang tahun saya, dan yang kedua adalah untuk bertarung melawan satu sama lain untuk memahami kekuatan kita dengan lebih baik. Itu akan bagus. Saya setuju. Bagaimana kita akan bertarung? Pertanyaan mengalir dari kerumunan. Taman bukanlah tempat yang cocok untuk bertarung. Satu serangan akan mengubah taman menjadi abu. Bab 1659, Cara yang Adil. Putri kedua mengamati bahwa tidak ada yang punya pendapat dan dia tersenyum dan berkata, saya sudah lama memikirkan cara untuk pertarungan percobaan. Semua orang mendengar saran saya. Petik 2. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke putri kedua Gufefei dan menunggu penjelasannya. Ketertarikan Sumo juga terusik. Meskipun dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan percobaan, dia bisa memeriksa kekuatan para jenius lainnya. Itu adalah kesempatan bagus untuknya. Lagi pula, sebagian besar orang yang menghadiri jamuan makan juga akan berpartisipasi dalam kontes naga langit. Memahami kekuatan sendiri dan musuh dapat memungkinkan seseorang untuk muncul tanpa cedera dari seratus pertempuran. Suara putri kedua semakin dalam saat dia berkata, pergi ke langit berbintang terlalu banyak, kita hanya akan melakukan pertarungan percobaan di sini. Semua orang diam-diam menganggupkan kepala. Karena putri kedua mengatur tes jejak untuk dilakukan di taman, dia harus punya rencana. Dengan itu, putri kedua membalik telapak tangannya dan segel kertas seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Kertas segelnya berwarna putih pucat dan ada banyak tanda rumit di atasnya. Putri kedua tiba-tiba melemparkan segel kertas itu ke udara. Kemudian, dia menjulurkan jarinya dan seberkas cahaya tajam menembus segel kertas. Sinar cahaya tidak merusak sinar kertas tetapi malah menyatu menjadi segel. Angin kencang tiba-tiba bertiup dan segel kertas langsung mengembang. Saat segel kertas semakin besar dan besar, itu menjadi lebih transparan dan membingungkan. Dalam sekejap, segel kertas telah tumbuh menjadi ukuran lebar sekitar 10 ribu kaki. Seolah-olah sosok tak terlihat raksasa menyelimuti taman. Tepat pada saat itu, semua orang merasakan udara di sekitar mereka mengeras menjadi tekstur sekeras baja. tubuh mereka juga terasa terikat satu sama lain. Segel kondensasi luar angkasa. Semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka putri kedua akan memiliki segel seperti itu. Segel ini sangat berharga karena dapat memperkuat ruang kosong dan mengubahnya menjadi baja. Dengan demikian, ini akan sangat mengurangi kerusakan serangan seorang seniman bela diri. Hem, Sumo juga terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras. Dengan ruang yang sulit, serangan habis-habisan olehnya bahkan mungkin tidak akan merusak ruang. Pertarungan dalam ruang seperti itu tidak hanya akan membatasi kecepatan gerakan dan serangan, kekuatan bertarung juga akan berkurang. Semuanya, ruang di sini telah dipadatkan dan diperkuat menjadi seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Pertempuran di dalam sini tidak akan menghancurkan area di dalamnya. Putri kedua memberi tahu orang banyak. Itu hebat. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu khawatir tentang menyerang. He he, aku tidak menyangka putri kedua akan memiliki harta yang bagus. Banyak orang memuji situasi tersebut. Mereka hanya melakukan uji coba dan tidak perlu pertarungan normal. Ini baru langkah pertama. Putri kedua tersenyum saat dia telah bersiap. Dia membalik telapak tangannya dan dua gelang diok muncul di dalamnya. Gelang diok seukuran telur ini identik. Cahaya terang yang mempesona terpantul darinya, memberinya aura yang agung. Kedua gelang diok ini memiliki segel yang menekan kultifasi seseorang. Jika dipakai, mereka bisa menekan kultifasi seorang seniman bela diri. Petik 2 Putri kedua melirik kerumunan dan menjelaskan, tingkat kultifasi semua orang di sini tidak sama. Perkelahian percobaan dalam kondisi awal kami tidak adil. Oleh karena itu, adil jika semua orang yang bertarung satu sama lain memiliki peringkat kultifasi yang sama, bukan? Apa yang kalian pikirkan? Petik 2 Saya setuju, pertarungan uji coba seperti itu akan lebih bermakna. Itu hebat. Kami tidak perlu lagi mempertimbangkan perbedaan antara peringkat kultifasi. Petik 2 Haha, saya suka saran ini. Saat Putri kedua mengajukan sarannya, banyak orang setuju dan memujinya. Bagaimanapun, ada banyak seniman bela diri di tempat kejadian yang peringkat kultifasinya tidak terlalu tinggi. Mereka seperti pangeran pertama, Putri kedua dan Tai Si Yuan yang berada di peringkat sembilan kehormatan bela diri tidak akan dapat melakukan pertarungan pengadilan kultifasi mereka tidak ditekan. Putri kedua, peringkat kultifasi apa yang akan ditekankan oleh gelang giok ini pada peringkat kultifasi kita? Tai Si Siang Yue dari keluarga Tai Si bertanya. Rilem Marsial Honorable Peringkat 1 Kata Putri kedua. Semua orang menganggupkan kepala tanpa suara. Mereka akan bisa bertarung di tempat yang adil jika semua orang adalah Marsial Honorable Peringkat 1. Selain pengerasan ruang kosong, tidak banyak kerusakan di kawasan itu. Karena semua orang setuju dengan pengaturan ini, maka mari kita mulai. Kita bisa mencoba pertarungan sambil terus minum. Pangeran pertama tidak sabar untuk memulai. Siapa dua orang yang akan secara sukarela memulai lebih dulu dan menghibur semua orang? Pangeran ketiga, kata Gu Yuanji. Gu Tianyi menyipitkan mata ke arah pangeran pertama dan ketiga saat tatapan dingin melewati matanya. Kegembiraan dan ketidaksabaran mereka pasti berarti bahwa mereka ingin mempermainkannya. Mereka mungkin ingin menghancurkannya dalam pertarungan percobaan. Gu Tianyi mendengus. Kekuatannya tidak akan lebih rendah dari saudara-saudaranya dalam pertarungan yang sama. Setelah itu, pandangannya bergeser dan dia melihat Sumo minum sendirian di pojok. Begitu saja, kepercayaan dirinya kembali meningkat. Haha, mari kita minta Yu Mo memulai pertarungan. Sambil tertawa terbahak-bahak, seorang pemuda berjubah kuning duduk dari kursinya dan mengambil langkah besar menuju tengah lapangan. Aura di sekitar pria itu tebal dan dia adalah puncak peringkat 6 Marsial Honorable. Aku akan melawanmu. Pemuda berkemeja hitam lainnya segera berdiri dan memasuki halaman. Pemuda berkemeja hitam ini memiliki peringkat kultivasi yang jauh lebih lemah daripada pemuda berjubah kuning. Dia adalah Marsial Honorable peringkat 4. Ambil gelang giyoknya, kalian berdua. Putri kedua melemparkan gelang giyok dan mereka terbang ke arah kedua pria itu. Kedua pria itu meraih gelang giyok dan saat mereka memasang gelang giyok, untuk menjadi prajurit kehormatan peringkat 1. Dengan itu, keduanya tidak berbicara lebih jauh saat mereka mengeluarkan senjata mereka sendiri. Saling bertukar pandangan, aura di kedua tubuh mereka melonjak. Sumo melirik dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Keduanya tidak sama-sama cocok. Sebelum peringkat kultivasi mereka ditekan, pemuda berjubah kuning itu jelas beberapa kali lebih kuat dari lawannya karena peringkat kultivasinya yang lebih tinggi. Namun, begitu kedua aura mereka ditekan ke rilem Marsial Honorable peringkat 1, pemuda berkemeja hitam itu memiliki aura yang lebih tebal. Ini berarti bahwa kekuatan pemuda berkemeja hitam itu jauh lebih kuat daripada pemuda berjubah kuning itu ketika mereka berada dalam level kultivasi yang sama. Faktanya, metode semacam ini yang menekan peringkat budidaya tidak terlalu adil. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi masih memiliki keuntungan yang lebih besar. Lagi pula, pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tubuh fisik, pemahaman keterampilan Martail, dan kekuatan mental seseorang lebih kuat. Di bawah pandangan semua orang, pemuda berkemeja hitam itu menyerang lebih dulu. Dengan satu tebasan pedangnya, Sabreki yang tajam seperti semburan angin kencang mengiris udara dan dengan marah menyerang. Pemuda berjubah kuning itu tidak lemah dan dia mengayunkan pedangnya untuk memblokir tebasan. Pedangki dari pedangnya seperti naga. Ledakan. Sabreki dan Swatki bertabrakan. Sementara pedangki segera hancur berantakan, Sabreki hanya sedikit terpengaruh. Setelah merobek Swatki, ia melanjutkan perjalanannya menuju pemuda berjubah kuning. Apa? Pemuda berjubah kuning itu langsung ketakutan dan dia segera mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu. Dentang. Suara logam terdengar di udara saat Sabreki berbenturan dengan pedang panjang. Gelombang kekuatan menghantam dan menyebabkan tubuh pemuda berjubah kuning itu segera menggigil saat dia terlempar ribuan kaki ke belakang, ke tribun. Meskipun keduanya sama-sama marsial honorable, pemadatan ruang kosong telah memengaruhi mereka dan gelombang kejut serangan itu telah terpengaruh. Oleh karena itu, pria berjubah kuning itu tidak terlempar jauh. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, peringkat enam yang terhormat perkawinan, pemuda berjubah kuning itu benar-benar dikalahkan. Menyerah. Sebelum pemuda berkemeja hitam itu menyerang lagi, dia menyimpan senjatanya dan menangkupkan tinjunya ke arah lawan. Baik, wajah pemuda berjubah kuning itu menjadi gelap dan dia melotot dengan gigi terkatuk. Dia ingin terus bertarung, tetapi karena lawannya menyimpan pedangnya, dia akan terlihat seperti pecundang jika dia ingin terus bertarung. Dengan itu, pria berjubah kuning itu kembali ke kursinya sendiri. Adakah yang mau datang? Pemuda berkemeja hitam tidak mundur dan mengundang orang lain untuk menantangnya. Dengan sangat cepat, orang lain naik dan bertarung dengan pemuda berkemeja hitam itu. Namun dia juga kalah dari pemuda berkemeja hitam itu. Pada saat-saat berikutnya, pria demi pria pergi untuk melawan pemuda berkemeja hitam, tetapi mereka semua kalah. Pemuda berkemeja hitam terus menerus bertarung melawan tiga orang dan kekuatannya ternyata tidak biasa. Banyak orang mulai membicarakannya. Identitasnya dibahas dan terungkap di antara kerumunan bahwa dia adalah pria dari tiga keluarga besar keluarga Zhang dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Sumo memiliki pemahaman kasar tentang tiga keluarga besar dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Mereka masing-masing adalah keluarga Zhu, keluarga Jin, dan keluarga Zhang. Akhirnya, setelah tiga pertarungan berturut-turut, pemuda berkemeja hitam itu dikalahkan oleh orang lain. Beberapa saat kemudian, pertarungan uji coba dilanjutkan. Banyak jenius dari istana leluhur Kekaisaran naik ke lapangan. Berbagai perkelahian melintas di mata kerumunan satu per satu. Namun, para jenius dari keluarga Taishi, Gua Cixia, dan jenius lainnya dari dua belas negara adidaya belum melangkah. Hanya satu hingga dua jenius yang berasal dari negara adidaya lainnya dan mereka semua adalah talenta terbaik. Dengan status mereka, mereka tidak akan melawan jenius lainnya. Taishi Yuan dari keluarga Taishi dan Nyonya Siang Yue sesekali melirik Sumo dengan tatapan jahat. Waktu berlalu dan orang banyak menyesap anggur mereka saat mereka membahas para jenius yang bertarung dalam tes uji coba. Sumo juga memperhatikan pertempuran dengan penuh perhatian. Meskipun mereka yang bertarung terlalu lemah, ada beberapa keterampilan bela diri yang mereka gunakan yang membuat dia tertarik. Dengan sangat cepat, sore pun tiba. Pada saat itu, pangeran pertama Gu Chang Tian melirik Gu Tianyi dan pangeran ketiga, Gu Yuan Ji, saat bibirnya melengkung menjadi senyum misterius. Mengapa tidak menghancurkan kedua adik laki-lakinya pada kesempatan seperti itu? Dengan itu, pangeran pertama berbalik dan menatap mata dengan wajah dingin, pemuda kurus dan mengangguk. Bab 1660, Masalah. Pria kurus ini mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki aura yang tajam di sekelilingnya. Namun, dia merasa seperti pohon mati. Begitu dia melihat isyarat pangeran pertama kepadanya, dia menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia memahami maksud pangeran pertama. Beberapa saat kemudian, pertempuran yang sedang berlangsung berakhir dan kedua kontestan meninggalkan lapangan. Tubuh pemuda itu bersinar dan dia terbang ke tanah. Saya Jin Lu, apakah ada yang mau menantangku? Pemuda kurus berdiri di tengah tanah dan mengamati keempat sudut. Pangeran ketiga, Gu Yuan Ji dan pangeran kedelapan, Gu Tianyi mengerutkan kening saat mereka melihat pemuda kurus itu terbang ke tanah. Mereka secara alami sadar bahwa Jin Lu adalah laki-laki pangeran pertama. Yang terpenting, Jin Lu sangat kuat. Meskipun Jin Lu hanya puncak dari alam hormat bela diri peringkat 6, kekuatan bertarungnya sangat kuat dan dia dianggap sebagai salah satu jenius terkuat di seluruh fraksi istana leluhur kekaisaran. Setelah melihat Jin Lu di tanah, Gu Yuan Ji dan Gu Tianyi terdiam. Gu Chang Tian membawa cukup banyak orang jenius bersamanya dan tampaknya akan ada masalah nanti. Aku akan menguji kamu. Seorang pria tinggi kekar berjalan ke depan ke tanah. Pria ini adalah seorang jenius dari keluarga Zhang dan dia bukan milik pangeran manapun. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa Jin Lu dan dia ingin bertukar pukulan dengan si jenius. Keduanya berdiri tegak di lapangan dan dua kontestan sebelumnya yang bertarung segera menyerahkan gelang giok. Melawan Jin Lu, pemuda pemberani itu tidak menunda. Saat wajahnya menjadi gelap, cahaya kemasan melintas di tangannya dan palu ungu emas besar muncul. Satu pukulan untuk mengalahkanmu. Jin Lu menatap wajah waspada pemuda itu dan berkata dengan sombong. Cukup omong kosong, terima pukulanku. Pemuda kekar itu berteriak dan menginjak tanah sebelum dia melesat ke langit. Hanya setelah dia mencapai ruang di atas Jin Lu, dia mengayunkan palunya dengan keras. Palu ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu adalah dunia luar, bahkan jika peringkat kultifasi pria itu telah ditekan ke peringkat satu Marsial Honorable Realm, pukulan itu bisa menghapus semuanya dalam radius 10 km di sekitarnya. Boom-boom-boom. Dengan kekuatan penghancur, palu ungu emas melesat ke langit dan menghantam kepala Jin Lu seperti palu besar. Pukulan ini kuat, dan bahkan jika Jin Lu memiliki kemampuan bertahan yang hebat, dia bisa dihancurkan menjadi beberapa bagian secara instan. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang melebarkan mulut mereka karena terkejut. Jin Lu dengan santai memberi isyarat beberapa pukulan di udara dan sebuah tangan besar yang mati seperti pohon merentangkan kelima jarinya saat terbang menuju palu emas ungu besar. Detik berikutnya, palu ungu emas menghantam telapak tangan Jin Lu dengan keras. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang taman saat gelombang kejut menyapu area tersebut. Ekspresi terkejut terlintas di wajah pemuda itu saat dia melayang di udara. Tanpa banyak usaha, Jin Lu menggunakan satu telapak tangan untuk menghadapi serangan masifnya. Mereka yang tidak mengenal Jin Lu seperti para jenius dari dua belas negara adidaya lainnya terkejut. Dengan tampilan kekuatan seperti itu, kemampuan bertarung Jin Lu harus dianggap luar biasa. Mengalahkan, Jin Lu berteriak, telapak tangan yang meraih palu ungu emas terkepal sebelum mengenai palu ungu emas. Ledakan. Dengan ledakan lain, kekuatan menakutkan menyapu langit dan melesat melewati palu ungu emas untuk menghantam tubuh pemuda kekar itu. Saat dia menggigil tak terkendali, pemuda kekar itu langsung terlempar ke belakang dari tanah dan di luar kursi kerumunan sebelum akhirnya dia mendarat di sepetak rumput di luar tanah. Akui kekalahan, Jin Lu menangkupkan tinjunya ke arah pria itu. Dia telah benar-benar dikalahkan saat dia dipaksa keluar dari lapangan. Kamu telah menang. Pemuda kekar itu menghela nafas sebelum dia dengan lesu menyeret kakinya kembali ke kursinya. Dia kecewa karena dia telah dikalahkan dalam satu serangan. Dia tahu bahwa itu bukan karena dia lemah, melainkan karena lawannya terlalu kuat. Jin Lu tak tertandingi di antara mereka yang berada di alam yang sama dengannya di fraksi pengadilan leluhur kekaisaran selain dari pangeran ketiga dan putri kedua. Tidak buruk, pangeran pertama tersenyum dan mengangguk. Jin Lu adalah orangnya dan dia sangat puas dengan kekuatan bertarung Jin Lu. Namun, itu baru permulaan dan ada lebih banyak pertarungan untuk dilihat. Adakah yang ingin melawanku? Setelah mengalahkan pemuda kekar itu, Jin Lu menatap semua orang dan berani. Dia sepertinya tidak puas. Pemuda kekar itu hanya seorang jenius biasa dan dia agak tidak penting. Aku akan menunjukkan keahlian pamungkasku. Kejeniusan lain dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran berdiri. Pria ini memiliki wajah persegi dan tubuh yang tinggi dan lurus. Auranya tidak biasa. Namun, pria ini tidak termasuk dalam kampangeran ketiga atau pangeran kedelapan. Meskipun ada banyak pria dari pangeran ketiga dan Gutianyi, tidak satupun dari pangeran yang memberikan sinyal dan karenanya, orang-orang mereka tidak akan bertindak sembarangan. Terima pukulan saya. Pria berwajah persegi itu melangkah ke tanah dan mengenakan gelang giok. Setelah itu, dia segera menyerang dan menyerang secara horizontal dengan pedangnya. Dalam sekejap, Saber Ki yang tajam mengeluarkan gelombang kekuatan besar saat melaju dengan kecepatan kilat ke arah Jin Lu. Pria berwajah persegi ini jelas jauh lebih kuat dari pria muda kekar sebelumnya. Namun, kekuatan Jin Lu melebihi harapannya. Jin Lu hanya mengatupkan kedua jarinya dan menusuk keluar seperti pedang tajam. Shosh! Pedang tajam berwarna hijau Radians ditembakkan seperti panah yang merobek langit saat itu langsung bertabrakan dengan Saber Ki. Bam! Swat Radians hijau dengan mulus menembus Saber Ki, menyebabkan Saber Ki hancur berantakan. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya menuju dada pemuda itu. Apa? Pemuda berwajah persegi itu menjadi pucat karena ketakutan. Karena dia dan Jin Lu terlalu dekat satu sama lain, dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dalam sekejap mata, dia hanya bisa mengangkat pedangnya di depannya untuk memblokir. Ledakan Sebuah ledakan terdengar saat Swat Radians hijau berbenturan dengan pedang panjang. Detik berikutnya, pemuda berwajah persegi itu langsung terlempar keluar dari tanah seperti pemuda kekar itu. Dengan satu serangan lagi, Jin Lu menang lagi. Kerumunan itu tercengang. Pemuda berwajah persegi itu adalah jenius lain dari Saint Royal City. Namun, dia bukan tandingan Jin Lu. Para jenius dari dua belas negara adidaya lainnya diam-diam menganggupkan kepala. Meskipun Jin Lu tidak memiliki kultivasi yang tinggi, kekuatan bertarungnya kuat dan dia sebanding dengan seorang jenius yang luar biasa. Tidak buruk, Su Moheran. Pria ini sepertinya setara dengan Yu Tianhan dan Wu Ren Wang jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki peringkat yang sama dengan mereka. Adakah yang ingin melawan dia? Setelah dua pertempuran berturut-turut, Jin Lu sekali lagi mengamati kerumunan. Namun, kali ini, tidak ada orang lain yang melangkah maju. Orang-orang dari pangeran ketiga dan kedelapan tidak akan melangkah maju tanpa persetujuan para pangeran. Adapun jenius lainnya dari dua belas negara adidaya, mereka semua adalah bakat luar biasa dan tujuan mereka hanya pangeran ketiga dan putri kedua. Entah itu atau mereka akan bertarung melawan bakat luar biasa dari tiga belas negara adidaya, mereka tidak akan melawan sembarang orang. Jin Lu melihat bahwa tidak ada yang mau melawannya lagi dan senyuman melingkar di wajahnya. Kemudian, dia mengamati lapangan dan mulai memilih lawan-lawannya. Karena tidak ada yang mau bertarung dengannya, dia hanya bisa memilih lawannya. Tujuannya jelas orang-orang dari pangeran ketiga dan kedelapan. Sebelum dia datang ke pesta, pangeran pertama telah menginstruksikan dia untuk mengalahkan semua pendukung dua pangeran lainnya, mempermalukan mereka. Ini adalah misi yang diberikan kepadanya oleh pangeran pertama. Namun, Jin Lu ingin melangkah lebih jauh dengan menantang pangeran ketiga dan pangeran kedelapan setelah itu. Jika dia bisa mengalahkan pangeran ketiga, Gu Yuanji dan pangeran kedelapan, Gu Yuanji, dia tidak hanya akan menyelesaikan misinya, dia juga akan mendapatkan nama untuk dirinya sendiri. Pangeran ketiga dan Gu Yuanji melihat tindakan Jin Lu dan tahu bahwa dia akan membuat kekacauan. Seketika, mata mereka mulai menyipit. Bab 1661, dengan sengaja. Jin Lu mengamati sekeliling sebelum matanya tertuju pada pangeran kedelapan, Gu Yuanji. Pangeran kedelapan, ku dengar kamu memiliki banyak bakat luar biasa di bawahmu. Bolehkah saya menantang mereka? Jin Lu menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuanji dan berkata dengan suara rendah. Antara pangeran kedelapan dan pangeran ketiga, Jin Lu pertama-tama memilih Gu Yuanji yang lebih lemah untuk ditangani. Dia tidak secara langsung meminta untuk menantang pendukung Gu Yuanji, tetapi dia meminta Gu Yuanji untuk merekomendasikan para jenius untuk dia tantang. Dengan cara ini, dia terbuka dan juga menunjukkan kepada semua orang bahwa orang-orang yang dia tantang selanjutnya semuanya adalah pria di bawah Gu Yuanji. Jika semua anak buah Gu Yuanji dikalahkan olehnya, maka pangeran kedelapan akan dipermalukan. Gu Yuanji dengan dingin tertawa dalam hati karena dia tahu niat Jin Lu. Dia baru saja akan membalas Jin Lu ketika pangeran pertama memotongnya. Jin Lu, kamu tidak cukup kuat untuk menantang para jenius di bawah pangeran kedelapan. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang menegur Jin Lu. Pangeran pertama, saya tahu bahwa saya tidak cukup layak tetapi saya ingin menantang orang lain untuk menguji kemampuan saya. Saya berharap pangeran pertama akan mengizinkan ini. Jin Lu meminta. Setelah hening sejenak, pangeran pertama menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu boleh menantang para jenius di bawah pangeran kedelapan dan menguji kemampuanmu. Dimengerti, pangeran pertama, Jin Lu menangkupkan tinjunya ke arah pangeran pertama. Para jenius lainnya dari dua belas negara adidaya menyadari pada saat itu bahwa Jin Lu yang kuat adalah seorang pria di bawah pangeran pertama, Gu Chang Tian. Saat ini, orang-orang di bawah Gu Chang Tian sedang mencoba menantang orang-orang dari pangeran kedelapan, Gu Tianyi. Banyak orang menyadari bahwa ketiga pangeran itu diam-diam bertempur di antara mereka sendiri. Meskipun tampak seperti tantangan sederhana di permukaan, itu sebenarnya adalah kompetisi. Gu Tianyi melihat Gu Chang Tian dan Jin Lu bergemas satu sama lain dan dia mengejek. Dia tahu apa yang mereka berdua mainkan. Mereka sengaja menaikkan statusnya agar ketika semua anak buahnya dikalahkan, dia akan dipermalukan. Namun, Gu Tianyi tidak takut. Itu karena dia memiliki bakat luar biasa yang tidak ada bandingannya di peringkatnya. Jin Lu tidak bisa dianggap sebagai seniman bela diri yang tak tertandingi. Bahkan Gu Chang Tian tidak akan bisa mengalahkan orangnya. Pada saat itu, Jin Lu memandang Gu Tianyi dan berkata dengan suara rendah, Pangeran kedelapan, saya ingin tahu bakat mana di bawah Anda yang bersedia bersaing dengan saya. Jin Lu sepertinya tidak peduli dengan peringatan pangeran pertama dan terus menantang yang lain dengan sengaja. Banyak orang tertarik, sekarang setelah kontes berlangsung, Gu Tianyi tidak akan menolaknya, bukan? Di bawah tatapan banyak orang, Gu Tianyi mengangguk. Kemudian, tatapannya beralih dan dia mengamati laki-laki yang dibawanya, siapapun di antara kamu yang mau menantang Jin Lu, maju. Dimengerti, Pangeranku, 10 jenius segera menjawabnya secara bersamaan. Mereka tahu bahwa meskipun Gu Tianyi mengizinkan mereka untuk memutuskan di antara mereka sendiri, dia membuat mereka menerima tantangan itu. Karena Jin Lu menantang mereka secara terbuka, bagaimana mereka bisa menolak tantangan itu? Dengan itu, seorang jenius segera melangkah maju. Tatapan mengejek melintas di mata Jin Lu. Seperti yang dia duga, pertunjukan yang menarik akan segera dimulai dan dia tidak akan mengecewakan pangeran pertama. Semua orang di tempat kejadian juga tertarik. Ini bisa jadi pertarungan antara dua pangeran. Putri kedua merasa tidak berdaya tetapi dia tidak menghentikan keduanya. Dia terbiasa dengan pertempuran reguler antara tiga pangeran dalam beberapa tahun terakhir. Sumo melirik Gutianyi dan beberapa jenius yang dia bawa saat dia diam-diam berharap dia tidak perlu bertindak. Gutianyi mungkin akan memiliki cukup banyak jenius yang luar biasa di bawahnya, bukan? Pemuda yang melangkah maju itu tampan dan dia tampak seperti seorang tuan muda. Namun, peringkat kultivasinya tidak rendah dan dia juga seorang prajurit bela diri peringkat enam. Jin Lu, biarkan aku menguji kekuatanmu. Pemuda tampan itu memelototi Jin Lu dengan wajah galak. Pada titik itu, jenius sebelumnya yang berada di tanah melemparkan gelang giyok penekan peringkat budidaya ke pemuda tampan itu. Sao Yun, aku tahu kamu kuat dan karenanya aku tidak akan menahan diri. Jika saya akhirnya melukai Anda, saya harap Anda tidak akan menyimpan dendam terhadap saya. Jin Lu kembali menatap pria tampan itu sambil menyeringai. Dia akrab dengan pemuda tampan itu, seperti dia dengan para jenius lainnya di bawah pangeran ke-8. Kata-katanya bukanlah kesopanannya kepada pemuda tampan itu. Dia kemudian membuat pembenaran atas tindakannya jika dia menyakiti pria itu. Menyerang. Pemuda tampan, Sao Yun, mengenakan jade benggel dan budidayanya pun segera diturunkan. Setelah itu, dia mengeluarkan cambuk panjang yang hitam seperti tinta. Cambuk panjang berputar di sekelilingnya seperti ular berbisa. Jin Lu melihat ulah Sao Yun dan dia langsung tertawa sambil melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di sekitar tubuh Jin Lu menjadi semakin kuat dan sepertinya tidak ada batasan kekuatannya. Aku akan mengalahkanmu dalam satu pukulan. Jin Lu berteriak dengan dingin sebelum dia tiba-tiba menyerang. Mengulurkan telapak tangannya, dia menunjuk satu jari, mencerminkan pedang yang menusuk. Dalam sekejap, sinar cahaya menyelimuti jarinya dan pedang hijau pendek muncul dan melesat ke arah Sao Yun. Pedang ini sangat cepat dengan gelombang kejut besar di sekitarnya. Itu hampir sekuat serangan rata-rata peringkat tiga marsial honorable. Karena tanah tempat mereka bertarung kecil, pedang pendek hijau langsung muncul di hadapan Sao Yun. Tidak baik, hati Sao Yun melonjak karena terkejut. Serangan Jin Lu berlangsung cepat dan kekuatan serangannya melebihi apa yang diharapkan Sao Yun. Dalam sekejap mata, Sao Yun dengan putus asa mundur ke belakang saat tangannya melambai. Cambuk hitam panjang di tangannya menghantam pedang hijau itu seperti sambaran petir. Bam! Ledakan keras dan berongga terdengar saat gelombang kekuatan yang kuat meledak. Cambuk panjang itu langsung terlempar ke udara karena tidak ada peluang untuk melawan pedang hijau itu. Shosh! Pedang hijau itu menyapu ke depan menuju dada Sao Yun dengan kecepatan yang luar biasa. Saat itu menusupnya, tubuh Sao Yun terlempar ke belakang sampai ke ujung tanah sebelum akhirnya dia melambat. Ah! Ceritan dingin keluar dari mulut Sao Yun saat darah menyembur dari lukanya, langsung menodai bagian depan dan belakang tubuhnya. Blurk! Darah segar muncrat dari mulut Sao Yun dan menodai trotoar batu giyok. Pedang ki yang terbang dari pedang hijau itu seperti pedang terpisah yang menembus dan menyerang organ Sao Yun. Kamu! Terlalu kejam! Sao Yun mengutuk. Jika hanya pertarungan uji coba, tapi Jin Lu telah menyerangnya dengan sangat kejam. Aku minta maaf, tapi aku tidak menyangka kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menahan pukulan. Jin Lu mengangkat bahu dan menyeringai mengancam. Meskipun dia meminta maaf dengan kata-katanya, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tulus. Dengan itu, Jin Lu segera berbalik ke arah Gutianyi dan menangkupkan tinjunya. Pangeran ke delapan, aku benar-benar minta maaf tapi aku melebih-lebihkan kemampuan Sao Yun dan menyerangnya dengan ganas. Saya takut saya melukainya. Petik 2 Wajah Gutianyi menjadi gelap. Dia tahu bahwa Jin Lu sengaja kejam. Namun, Jin Li telah meminta maaf dan tidak ada yang bisa dilakukan Gutianyi. Sedikit senyum terlihat di wajah pangeran pertama. Ini hanyalah permulaan dan pertunjukan yang lebih besar akan dimainkan nanti. Pada saat itu, banyak orang terlihat gelap di wajah mereka. Mereka juga tidak bodoh dan mereka secara alami bisa melihat kelakuan Jin Lu. Itu jelas pangeran pertama yang menindas pangeran ke delapan, dan mereka bertanya-tanya apakah pangeran ke delapan akan mampu mengatasi cobaan beratnya. Bab 1662, Sampah Yang Tidak Berguna. Ketidakberdayaan melanda wajah putri kedua. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang pertempuran antara dua saudara pangerannya dan dia hanya bisa berharap pangeran pertama tidak akan melangkah terlalu jauh. Wajah pangeran ketiga Gu Yuanji juga tegas. Dia tahu bahwa saudara pertamanya tidak hanya akan menargetkan pangeran ke delapan. Setelah dia mempermalukan pangeran ke delapan, pangeran pertama pasti akan mengalihkan targetnya ke pangeran ketiga. Namun, Gu Yuanji tidak cemas karena dia lebih kuat dari Gu Tianyi. Terlepas dari apakah itu peringkat kultifasinya sendiri atau bawahannya, kekuatannya jauh melebihi Gu Tianyi. Di sudut, Su Mo duduk dengan tenang dan menyaksikan kejadian itu terungkap saat alisnya sedikit berkerut. Jika Gu Tianyi tidak dapat melawan perundungan pangeran pertama terhadapnya, Su Mo tidak akan tetap acuh-ta'acuh. Bagaimanapun, Gu Tianyi sangat membantunya. Saya harap Anda bisa menangani sendiri pukulan itu. Su Mo menghela nafas sendiri. Jika dia tidak diminta untuk mengambil tindakan, dia tidak akan melakukannya. Pertarungan dengan peringkat yang sama. Jika Su Mo naik ke atas panggung, dia hanya akan menindas orang lain jadi tidak ada artinya. Hem, tepat pada saat itu, Su Mo merasakan niat membunuh ringan di sekitarnya lagi. Dia segera berbalik dan melihat bahwa Tai Si Yuan dari keluarga Tai Si sedang menatapnya dengan tajam. Namun, saat Tai Si Yuan melihat Su Mo memutar kepalanya, dia mengalihkan fokusnya kembali ke halaman lagi. Dia tidak tahu tempatnya, Su Mo dengan dingin mencemoh dalam hati. Dia tahu bahwa Tai Si Yuan pasti ingin membunuhnya. Terbukti, alasan Tai Si Yuan ingin membunuhnya adalah untuk membalas dendam kepada Tai Si Jue. Ada dua pria dari keluarga Tai Si kali ini. Selain Tai Si Yuan, ada juga Tai Si Siang Yue. Keduanya memiliki peringkat kultivasi yang tinggi. Tai Si Yuan adalah peringkat 9 Marsial Honorable sementara Tai Si Siang Yue berada di puncak dari rang 8 Marsial Honorable Realm. Namun, meski keduanya kuat, Su Mo tidak takut. Keduanya pasti tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya di fraksi pengadilan leluhur kekaisaran. Di sisi lain, Gu Tianyi terdiam beberapa saat setelah Jin Lu meminta maaf padanya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, ini hanya pertarungan percobaan dan tidak bisa dihindari jika seseorang terluka. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Pangeran ke-8 sangat ramah. Jin Lu segera mengucapkan terima kasih dengan keras dengan senyum palsu terpampang di wajahnya. Dengan pengampunan dari Gu Tianyi, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka parah nanti. Namun, Jin Lu, jika kamu akhirnya terluka, jangan salahkan siapapun. Pada saat itu, Gu Tianyi menambahkan kalimat lain. Tentu saja, ini adalah uji coba dan sulit untuk menghindari cedera. Jika nanti saya terluka, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Jin Lu tersenyum. Dia mengerti apa yang disiratkan oleh Gu Tianyi dengan kalimat itu. Namun, Jin Lu tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang dan kecuali Gu Tianyi secara pribadi bertarung melawannya, bawahan Gu Tianyi yang sampah tidak bisa menjadi tandingannya. Gu Tianyi menganggupkan kepalanya dengan lembut setelah mendengar kata-kata Jin Lu. Dengan itu, Jin Lu melihat ke arah kerumunan lagi dan mengamati para jenius yang dibawa Gu Tianyi. Dengan suara lantang, dia berani, siapa lagi yang bersedia melawan saya? Shosh. Saat kata-kata Jin Lu jatuh, seorang pria muda berjubah panjang ungu terbang ke tanah. Pria muda ini memiliki lubang hidung yang besar dan mulutnya juga sedikit bengkok. Namun, aura dari tubuhnya melonjak tajam dan dia jelas-jelas seorang prajurit bela diri peringkat tujuh. Jin Lu, bukankah kamu terlalu sombong? Pemuda yang tampak aneh itu menatap Jin Lu dan menuduh dengan keras. Dia sangat marah. Jin Lu dengan sengaja menyakiti Sao Yun dan insiden itu menyebabkan niat membunuhnya meningkat. Sao Yun yang terluka melihat pemuda berwajah aneh itu tiba dan dia segera menyerahkan gelang giyok yang dia kenakan kepada pemuda itu sebelum dia meninggalkan lapangan. Dia telah menderita kekalahan besar dan hanya bisa berharap pemuda berwajah aneh itu bisa membalas dendam padanya. Saya baru saja mengalahkan lawan saya, bagaimana bisa menjadi sombong? Jin Lu dengan tenang berkata. Namun, wajahnya mulai berubah serius. Pemuda yang tampak aneh adalah Zuo Hen dan meskipun dia jelek, kekuatannya kuat. Dia mungkin bakat terkuat di bawah pangeran kedelapan. Jika mereka bertarung satu sama lain dalam keadaan normal, Jin Lu, yang memiliki peringkat kultifasi lebih rendah dari Zuo Hen, akan sedikit lebih lemah. Meskipun sekarang itu adalah pertarungan peringkat yang sama antara keduanya dan Jin Lu memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia tidak berani meremehkan Zuo Hen. Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Apakah menurutmu kami bodoh? Pria muda jelek itu menuduh saat dia memakai gelang giyok. Disengaja, Jin Lu dengan acu-ta acu mengangkat bahu sebelum mengejek. Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana kamu akan melawanku dengan serius. Jin Lu tidak takut. Peringkat kultifasi tidak berperan dalam pertarungan percobaan di sini, dan karenanya jika kekuatan bertarung seseorang lemah, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Lancang. Zuo Hen sangat marah dan tanpa berbicara lebih jauh, dia meninju kedua tinjunya ke arah Jin Lu. Dalam sekejap, dua garis cahaya tinju berwarna ungu ditembakkan ke arah Jin Lu. Gelombang kejut yang terbentuk bersamaan dengan dua pukulan dari Vis Radians sangatlah kuat. Seperti naga yang marah mengaum, Vis Radians membawa Ultimachi yang sangat besar. Ini adalah Ultimachi berbasis kekuatan yang kuat. Itu memungkinkan kekuatan cahaya tinju menjadi sekuat seratus gunung besar. Terhadap serangan Zuo Hen, Jin Lu sangat berhati-hati. Lampu hijau terang menyala di tangannya dan pedang panjang hijau muncul. Shosh. Dengan gelombang pedang panjang, cahaya hijau membutakan matanya dan garis tajam pedang kiterbang secara horizontal menuju dua sinar tinju. Pedang ini secara alami adalah kekuatan sejati Jin Li. Pedang Ki menyapu ke segala arah saat aura seperti kematian mengalir bersama serangan itu. Ada bentuk Ultimachi layu dalam serangan itu dan meskipun Ultimachi tidak terkonsentrasi seperti kekuatan Ultimachi Zuo Hen, itu tidak lemah. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, Swat Ki memotong dua garis dari Vis Radians saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kabum. Vis Radians segera meledak sementara Swat Ki hancur menjadi gelombang kejut yang mengirim kedua seniman bela diri itu mundur. Serangan dari keduanya setara satu sama lain. Sangat kuat. Mata Jin Lu menyipit. Kekuatan Zuo Hen telah melebihi harapannya. Jin Lu tahu benar tentang kemampuan Zuo Hen. Zuo Hen tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat tetapi pemahamannya tentang Ultimasinya sangat dalam. Itu sudah berada di puncak pemahaman alam peringkat tiga. Kekuatan Ultimachi adalah kekuatan yang sulit untuk dipahami. Banyak seniman bela diri tidak dapat memahaminya dengan kuat. Itu karena peringkat kultivasi adalah akar dari banyak seniman bela diri dan Ultimachi hanyalah kekuatan pendukung. Namun, Zuo Hen memahami kekuatan ultimasi ke puncak alam peringkat tiga dan karenanya, ia dianggap jenius yang luar biasa dalam aspek itu. Namun, meskipun Zuo Hen kuat, Jin Lu tetap tidak takut. Dia tidak pernah kalah melawan siapapun yang memiliki peringkat kultivasi yang sama dengannya sebelumnya. Membunuh. Dengan teriakan perang yang keras, Jin Lu menyerang lagi. Cahaya hijau meledak dari tangannya dan dia langsung memukul sembilan belas kali dengan pedangnya. Sembilan belas pukulan pedang ki bergabung bersama dan membentuk pedang hijau sepanjang seratus kaki yang terlempar ke arah Zuo Hen. Melawan serangan ini, Zuo Hen sekali lagi mengeluarkan kedua tinjunya untuk memblokirnya. Dua pukulan radain setinju yang kuat ditembakkan. Ledakan. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga mengguncang langit dan, sayangnya, Zuo Hen masih sedikit lebih lemah dari Jin Lu. Dia terlempar mundur beberapa lusin langkah. Jin Lu tanpa ampun melancarkan hujan serangan ke Zuo Hen. Terhadap serangan tanpa henti, Zuo Hen terlempar ke belakang terus-menerus karena dia tidak bisa menangani serangan itu. Desahan keluar dari mulut semua orang. Zuo Hen akan kalah dan Jin Lu akan memusnahkan semua orang dari pangeran kedelapan. Istirahat. Tepat pada saat itu, Zuo Hen melambaikan tinjunya lagi dan segel muncul. Setelah itu, kekuatan gelap yang tebal bergabung menjadi kekuatan kepalan ungu yang seukuran batu kilangan. Ledakan. Pedang hijau yang besar menghantam kekuatan tinju, langsung menghancurkannya. Meskipun energi pedang hijau turun secara signifikan, kekuatannya tidak dan terus menyerang dada Zuo Hen. Tidak baik, hati Zuo Hen melonjak ketakutan. Dalam sekejap mata, dia dengan putus asa menyentak untuk menghindari pedang besar itu. Set. Suara daging yang terkoyak menggema di seluruh taman. Zuo Hen tidak bisa menghindari pedang besar itu dan bahunya langsung diiris oleh pedang hijau. Darah segar menyembur keluar dan sebagian besar tangan dan bahu Zuo Hen ditebas oleh pedang besar itu. Ah! Ceritan dingin keluar dari mulut Zuo Hen saat tubuhnya terlempar ke belakang. Rasa sakit menusuk menembus dirinya dan butiran keringat tersebar di dahinya. Kerumunan itu terkejut. Jin Lu terlalu ganas. Dia benar-benar telah memotong tangan Zuo Hen. Kilatan cahaya dingin melewati mata Gu Tianyi. Kekejaman Jin Lu membuatnya marah. Zuo Hen, kamu telah kalah. Jin Lu mencibir dan, sebelum menunggu jawaban Zuo Hen, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Orang-orang dari pangeran ke-8 semuanya hanyalah sampah yang tidak berguna. Petik 2. Bab 1663, Kam Naga Merah, Sangguan Hao. Jin Lu, kamu sedang mencari asapmu sendiri. Zuo Hen yang terluka terlihat pucat pasi. Dia sangat marah. Dia melepas liontin giok di tubuhnya dan auranya segera melonjak saat tingkat kultivasinya kembali menjadi alam hormat bela diri peringkat 7. Tampak jelas bahwa lawannya sengaja melontarkan pukulan mematikan ke arahnya. Kalau begitu, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya. Zuo Hen, apakah Anda mencoba melanggar aturan? Pada saat itu, pangeran pertama berteriak. Dia kemudian berdiri dengan tampilan yang bermartabat dan auranya yang mengesankan menutupi area itu. Ketika Zuo Hen melihat pangeran pertama, dia tiba-tiba tercengang. Dia tidak berani mengabaikan pangeran pertama. Zuo Hen, kamu telah kalah. Jin Lu memandang Zuo Hen dengan waspada dan dia bersiap untuk melepas liontin giok di tubuhnya jika Zuo Hen menyerangnya secara tiba-tiba. Ketika Zuo Hen mendengarnya, wajahnya terus berubah. Keringat dingin mengucur di dahinya karena rasa sakit yang menyiksa. Zuo Hen, turunlah, kata Guti Anyi, dan suaranya dingin dan mendominasi. Pangeran kedelapan, Jin Lu sudah berlebihan. Kata Zuo Hen, dia tidak bisa mengambilnya sambil berbaring dan dia tidak mau pergi. Ketika pangeran kedelapan mendengar apa yang dikatakan Zuo Hen, dia terdiam. Dia menyadari apa yang telah terjadi. Namun, Zuo Hen tidak bisa lagi bertarung. Itu akan menjadi tidak berarti jika dia melanjutkan. Menanggapi komentar Zuo Hen, Jin Lu bertanya dengan nada mengejek. Sebelumnya, pangeran kedelapan menyebutkan bahwa tidak dapat dihindari bagi kami untuk terluka dalam perdebatan. Apakah saya tidak benar, pangeran kedelapan. Petik dua. Tepat sekali, Guti Anyi mengangguk, dan kata-katanya berbobot. Ho ho ho, apa kamu dengar itu? Petik dua. Jin Lu tersenyum dan berkata, pangeran kedelapan, aku tidak pernah tahu bahwa anak buahmu begitu tidak berguna. Saya akan mencatat untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan lain kali. Petik dua. Jin Lu terdengar sombong. Dia secara terbuka mengejek Guti Anyi di depan semua orang dan memukul wajahnya dengan keras. Orang-orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Hari ini, Guti Anyi terpaksa menelan harga dirinya. Bahkan jika dia menyerang secara pribadi, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali reputasinya. Sumo mengerutkan alisnya dan dia sedikit marah. Jin Lu terlalu memaksa. Ketika pangeran pertama melihat Jin Lu mengejek Guti Anyi, dia bersuka cita. Namun, dia berpura-pura terlihat tegas dan berteriak dengan marah. Jin Lu, perhatikan kata-katamu. Saoyun dan Zuohen adalah jenius top kakak kedelapan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka tidak berguna? Petik dua. Ya, yang mulia. Jin Lu mengangguk ketika dia mendengar pangeran pertama. Orang-orang tidak bisa berkata-kata. Apa yang pangeran pertama katakan terdengar sangat keras. Dia sepertinya menegur Jin Lu, tetapi sebenarnya, dia mengejek Guti Anyi. Para jenius top. Jika bahkan para jenius top telah dipukuli dengan buruk, sisa anak buahnya akan dengan mudah dikalahkan. Putri kedua mengerutkan kening dan meskipun dia ingin menghentikannya, dia menyerah pada ide itu. Kedua saudara laki-lakinya selama ini berselisih satu sama lain. Bahkan jika mereka tidak bertengkar hari ini, mereka akan melakukannya di lain hari. Baiklah, ayo lanjutkan perdebatannya. Kata Guti Anyi, dia perlahan menekan amarah dalam dirinya dan berusaha keras untuk menjaga ketenangannya. Setelah dia mengatakan itu, Guti Anyi melirik Sumo. Tidak ada anak buahnya yang cocok untuk Jin Lu dan dia hanya bisa bergantung pada Sumo. Ketika Sumo melihat Guti Anyi menatapnya, dia langsung tahu bahwa Guti Anyi ingin dia beraksi. Selain itu, dari pandangan Guti Anyi, Sumo menerima pesan lain yang membuatnya kejam. Sumo menghela nafas tanpa daya dan mengangguk. Dalam hal ini, dia akan bertindak sesuai keinginan Guti Anyi. Guti Anyi telah memberikan banyak bantuan kepada Sumo. Kali ini, Sumo akan memperlakukannya sebagai balas budi. Tepat sekali, ayo lanjutkan. Kata pangeran pertama, dia melirik Guti Anyi dan mendengus di dalam hatinya. Guti Anyi masih terlihat sangat keren. Apakah dia bisa tetap keren? Dia sudah menginstruksikan Jin Lu untuk terus menantang anak buah Guti Anyi. Pada akhirnya, dia harus menantang Guti Anyi. Tentu, Jin Lu tersenyum dan mengangguk. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Zuohen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat lengannya. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah dia kembali ke kursinya, dia segera mulai merawat lukanya. Pangeran kedelapan memiliki begitu banyak orang berbakat. Saya ingin tahu apakah ada orang lain yang ingin datang dan berdebat dengan saya. Petik 2 Jin Lu melihat sekeliling pada anak buah Guti Anyi dan melanjutkan, berkata, jika tidak ada yang mau melawan saya, saya akan memilih lawan saya. Jin Lu merasa bahwa tidak ada anak buah Guti Anyi yang berani melawannya. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan Zuohen telah dikalahkan. Sisanya tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Di perjamuan, sisanya pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama dengan Jin Lu. Mereka merasa bahwa tidak ada seorang pun dari kam Guti Anyi yang akan melawan Jin Lu. Banyak dari mereka menggelengkan kepala secara diam-diam. Guti Anyi harus menelan harga dirinya di perjamuan. Dalam hal kekuatan atau kekuatan, Guti Anyi tidak dapat bersaing dengan pangeran pertama. Biarkan aku. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Orang-orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda berbaju merah berdiri. Ketika orang-orang melihat pemuda itu, mereka terkejut. Siapa pemuda ini? Apakah dia pria Guti Anyi? Beraninya dia ambil bagian dalam pertarungan. Orang-orang akrab dengan baju besi merah. Karena pemuda itu berbaju merah, dia pasti dari kam naga merah. Orang-orang dari kam Guti Anyi juga penasaran. Ketika pangeran pertama melihat pemuda itu, dia menyipitkan matanya. Beberapa waktu yang lalu, dia mendengar bahwa Guti Anyi telah merekrut seorang jenius dan menempatkannya di kam naga merah. Pangeran pertama percaya bahwa pemuda ini pasti satu-satunya. Namun, pangeran pertama tidak repot-repot mencari tahu tentang rekrutan baru Guti Anyi. Seberapa kuat orang ini, beraninya dia melawan Jin Lu setelah melihat apa yang terjadi. Mata Guti Anyi berbinar. Kali ini, dia akan memastikan bahwa kakak tertuanya akan benar-benar hancur. Setelah Sumo berdiri, dia berjalan menuju pusat alun-alun, tampak menakjubkan dengan baju besi merahnya. Dalam sekejap, dia menjadi pusat perhatian. Di bawah beberapa ratus pasang mata, Sumo sekali lagi merasakan niat membunuh. Itu berasal dari dua pihak. Dia akrab dengan mereka. Salah satu pihak adalah Tai Si Yuan, dan yang lainnya adalah Zhu Ying. Sumo mencibir di dalam hatinya. Tai Si Yuan dan Zhu Ying sebaiknya bersikap baik. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mencari masalah. Tai Si Yuan dan Tai Si Siang Yue sedang melihat ke arah Sumo. Orang-orang lainnya mungkin tidak mengetahui identitas Sumo. Tetapi mereka berdua sangat menyadarinya. Mereka sangat ingin membunuh Sumo. Bagaimanapun, tujuan mereka menghadiri perjamuan di Istana Leluhur Kekaisaran adalah untuk membunuh Sumo. Sampah. Ketika Zhu Ying melihat Sumo mengambil lapangan, dia menggenggam tinjunya. Dia berharap bisa menyerang Sumo saat ini untuk membunuhnya. Namun, ketika dia ingat bahwa saudaranya, Zhu Tong, akan berurusan dengan Sumo, dia berhenti bertindak gegabuh. Setelah beberapa saat, Sumo mencapai skuer dan menatap Jin Lu dengan datar. Kamu siapa? Jin Lu telah menilai Sumo. Namun, selain mengetahui bahwa Sumo berada di puncak alam kehormatan peringkat tiga marsial dan auranya kaya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Kam naga merah, Sangguan Hao. Sumo berkata sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil alih Leontine Giok yang telah dilemparkan Zhuohen kepadanya. Selama ini, dia tidak mengalihkan pandangannya dari Jin Lu. Bab 1664, itu sangat mengerikan. Setelah Sumo memakai Leontine Giok untuk menyegel tingkat kultifasinya, dia segera merasakan segel memasuki tubuhnya. Segel itu misterius. Ini segera menekan tingkat kultifasinya dan membawanya ke tahap awal dari alam hormat bela diri peringkat satu. Selain itu, segel tersebut menekan kekuatan blood force dan kekuatan mentalnya. Tiba-tiba, kekuatannya turun lebih dari 10 kali lipat. Sangguan Hao, apakah Anda orang yang telah mengalahkan Su Ying? Petik 2. Ketika Jin Lu mendengar namanya, dia tiba-tiba tercerahkan. Dia tidak mengenal Sumo, tetapi beberapa waktu yang lalu, dia mendengar bahwa seseorang telah mengirim Su Ying terbang dengan satu pukulan. Orang yang melakukannya adalah dengan nama Sangguan Hao. Ya, benar, Su Mo mengangguk. Ketika orang-orang mendengar Sumo, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berbaju merah adalah Sangguan Hao, yang telah mengalahkan Su Ying. Sangguan Hao dan Su Ying sama-sama berada di rang 3 Marsial Honored Realm. Karena dia bisa mengirim Su Ying terbang dengan satu pukulan, kekuatan tempurnya pasti luar biasa. Ketika Su Ying mendengar itu dari kursinya, wajahnya menjadi gelap. Dia takut mendengar orang-orang mengungkit insiden itu, tetapi Jin Lu telah mengungkitnya di depan semua orang dan itu membuatnya merasa malu. Namun, Su Ying sangat gembira melihat Sangguan Hao di lapangan. Dia tidak percaya bahwa Sangguan Hao cocok untuk Jin Lu dan dia akan terluka para olehnya. Dengan cara itu, Jin Lu akan mengajari Sangguan Hao sebuah pelajaran atas namanya. Kamu baik, karena kamu telah mengalahkan Su Ying, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan tempur yang kuat. Petik 2 Jin Lu tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian mengubah nada suaranya dan mengolok-olok Sumo, berkata, Namun, saya harus menjelaskan kepada diri saya sendiri. Tidak dapat dihindari cedera saat sparing. Jika Anda terluka, saya harap Anda tidak akan menjadi pecundang yang menyedihkan seperti Zuohen. Petik 2 Kata-kata Jin Lu bergema di seluruh perjamuan, dan orang-orang tahu bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak orang berpaling untuk melihat Guti Anyi dan melihat bahwa dia tampak tenang. Itu membuat mereka bingung. Mungkinkah Sangguan Hao memiliki kekuatan tempur untuk bersaing dengan Jin Lu? Cahaya berkelebat di sudut mata pangeran pertama. Dia mencuri pandang ke arah Guti Anyi dan bingung saat melihat tatapan tenang Guti Anyi. Namun, dia tahu bahwa saudaranya itu licik. Dia tidak akan menunjukkan emosinya secara terbuka dan sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Saudara Yuan, kapan kita akan bertindak? Tai Chi Siang Yue yang menawan, yang duduk di seberang, bertanya kepada Tai Chi Yuan, yang duduk di sampingnya, melalui transmisi suara. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari Sumo. Dia tahu bahwa Jin Lu bukan tandingan Sumo, karena Sumo telah membuktikan dirinya dengan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tunggu, Tai Chi Yuan menjawab melalui transmisi suara. Ini bukan waktunya bagi mereka untuk bertindak, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan memastikan bahwa dia membunuh Sumo dengan satu pukulan. Baiklah, Tai Chi Siang Yue mengangguk. Di lapangan, saat Sumo mendengar Jin Lu mengolok-oloknya, dia hanya menjawab, berhentilah mengucapkan omong kosong. Anda hanya memiliki kesempatan untuk melontarkan satu pukulan. Lakukan sekarang. Apa? Ketika Jin Lu mendengarnya, dia tercengang. Dia kemudian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah saya hanya memiliki kesempatan untuk melakukan satu pukulan? Menurutku lelucon itu tidak lucu. Petik 2. Kamu terlalu berisik, karena Anda tidak melakukannya, saya akan menyerang. Petik 2. Sumo berkata dengan dingin. Dia tidak tertarik untuk berbicara dengan Jin Lu. Setelah dia membuat pernyataannya, dia segera menyerang. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih udara di sekitar Jin Lu. Tiba-tiba, kekuatan gelap melesat keluar dari Sumo dan membentuk telapak kekuatan gelap tiga warna yang seukuran batu kilangan. The Dark Force palem kokoh dan kekuatannya sangat agung. Itu menghancurkan ruang dan berada di dekat Jin Lu dalam sekejap. Apa? Seseorang akan mengenal seorang master saat dia menyerang. Ketika Jin Lu melihat serangan dari Sumo, ekspresinya berubah. Aura dari pukulan itu terlalu kuat. Fluktuasi kekuatan gelap telah jauh melampaui seniman bela diri Rilem Martial Honored peringkat satu biasa. Selain itu, serangan dari Dark Force palem berlangsung cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan Jin Lu. Jin Lu tidak bisa menghindar tepat waktu dan dia dengan cepat mengacungkan pedang hijau panjang di tangannya ke Dark Force palem yang ada di depannya. Ledakan. Pedang hijau panjang menebas keras Dark Force palem, menyebabkan kekuatan itu meledak. Pedang hijau panjang itu terlempar dan tidak mampu melukai Dark Force palem tiga warna. The Dark Force palem tiga warna kemudian meraih Jin Lu, meninggalkan hanya kepalanya di luar telapak tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Lu kaget. Dia tidak menyangka kekuatan tempur sangguan Hao menjadi begitu kuat. Pukulan itu tampaknya tidak dilemparkan oleh seniman bela diri Rilem Martial Honored peringkat satu. Mungkinkah tingkat kultivasinya belum ditekan? Jin Lu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya dan mencoba menjauh dari telapak kekuatan gelap. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan seperti lautan meremas ke arah tubuhnya dengan gila. Wajah Sumo tampak acuh tak acuh. Setelah dia menangkap Jin Lu, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan dengan lembut meremasnya. Pom, pom, pom. Suara ledakan bergema karena tekanan yang telah diberikan Sumo dan kekuatan kegelapan perlindungan tubuh Jin Lu meledak. Suara retakan tulang terdengar dan terdengar menakutkan. Ah, uff. Jin Lu menjerit seolah-olah sedang dibantai. Dia kemudian menyemburkan setegup darah yang melesat tinggi ke langit seperti air mancur. Di dalam darah ada sejumlah besar puing dari organ dalamnya juga dan semuanya dihaluskan. Setelah Sumo dengan lembut meremas Jin Lu, dia melepaskan dark force palm miliknya. Telapak tangan kemudian berubah menjadi gelombang udara dan menghilang, dan Jin Lu terbaring lumpuh di tanah. Ketika orang-orang memandang Jin Lu, mereka tersentak. Ini, ini bukan lagi bentuk manusia. Selain kepalanya yang tetap tidak terluka, tubuh Jin Lu telah diremas menjadi adonan dan dia tampak mengerikan. Sungguh traumatis melihat lengan Jin Lu dan pedang hijau panjang telah terjepit ke dalam tubuhnya dan dia tampak menyedihkan. Selain suara melolong Jin Lu, seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Orang-orang melebarkan mata mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada Jin Lu, yang telah cacat. Setelah sekian lama, mereka masih tidak bisa kembali ke diri mereka sendiri. Semuanya terjadi terlalu cepat. Jin Lu telah dikalahkan hampir dalam sekejap mata dan dia telah dipukuli dengan parah. Tidak ada yang menyangka akan melihat hasil seperti itu. Itu di luar dugaan mereka. Kekuatan tempur Sangguhan Hao memang mengerikan. Hanya sedikit orang yang tidak terkejut dengan Sangguhan Hao. Mereka adalah Guti Anyi, Tai Si Yuan, dan Tai Si Siang Yue. Mereka bertiga sangat menyadari kekuatan tempur Sumo. Sumo memandang Jin Lu dengan acuh-ta'acuh dan dia tidak menunjukkan tanda simpati padanya. Jin Lu lancang dan kejam. Saat dia melukai yang lain, dia harus bersiap untuk terluka juga. Karena dia kejam, Sumo tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Bab 1665 tidak berkualifikasi. Ah, ah, ah. Jin Lu, yang tubuhnya telah berubah bentuk, lumpuh di tanah dan dia terus merintih kesakitan. Untung saja hanya tubuhnya yang terluka parah dan otaknya baik-baik saja. Jadi, dia tidak dalam bahaya. Pangeran Pertama adalah orang pertama yang keluar dari keterkejutan. Dia segera membuat keributan besar. Om. Ada ledakan keras saat Pangeran Pertama menghancurkan meja di depannya. Dia berdiri dan memelototi Sumo, berteriak. Sangguan Hao, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Pangeran Pertama sangat marah. Aura di tubuhnya melonjak dan itu melesat ke langit seperti gelombang pasang. Dia marah karena Jin Lu tidak hanya terluka. Dilihat dari situasinya, dia pada dasarnya lumpuh. Ketika Sumo mendengar apa yang Pangeran Pertama katakan, dia hanya mengangkat bahu dan bertanya, Pangeran Pertama, apakah kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya bahwa tidak dapat dihindari bagi kami untuk terluka dalam pertarungan? Ini. Ketika Pangeran Pertama mendengar itu, dia tercengang. Memang, dia telah mengatakannya sebelumnya. Namun, Sangguan Hao telah menyebabkan luka serius pada pria ini dan dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Dia segera berteriak dengan dingin, sungguh tidak terhindarkan untuk terluka. Namun, Anda kejam. Kamu telah menyakitinya dengan sengaja dan aku tidak bisa melepaskanmu. Petik 2. Pangeran Pertama, kamu salah. Saya tidak menyakiti Jin Lu dengan sengaja. Saya tidak menyadari bahwa dia sangat lemah. Sumo berkata dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak takut. Sumo menyangkal bahwa dia telah menyakiti Jin Lu dengan sengaja dan dia menyalahkan ketidakmampuan Jin Lu. Jangan membuat alasan yang bodoh. Apa menurutmu aku konyol? Pangeran Pertama berteriak. Saudaraku, jangan marah. Memang, Sangguan Hao menggunakan terlalu banyak kekuatan. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Setelah jamuan makan berakhir, saya pasti akan menghukumnya. Gutianyi berkata sambil menangkupkan tinjunya ke Pangeran Pertama. Pangeran Pertama tampak sangat pucat. Dia tahu bahwa Gutianyi tidak bermaksud apa yang dia katakan. Dia tidak akan menghukum Sangguan Hao. Tidak hanya dia tidak akan menghukum Sangguan Hao, dia mungkin akan menghadiahinya sebagai gantinya. Namun, karena Gutianyi telah meminta maaf padanya, dia harus melepaskannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menganggup dengan enggan. Orang-orang memandang Pangeran Pertama dan Pangeran Kedelapan yang telah bersaing satu sama lain, dan mereka terkejut. Mereka mengira bahwa Pangeran Kedelapan akan dipermalukan di perjamuan tetapi dia telah membalikkan meja. Namun, dibandingkan dengan kedua Pangeran tersebut, orang-orang lebih tertarik pada Sangguan Hao. Meskipun Sangguan Hao tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kekuatan tempurnya luar biasa. Banyak orang merasa bahwa Sangguan Hao tampak akrab. Wajah Zhu Ying menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka Sangguan Hao memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Zhu Tong dan Zhu Ming tampak muram. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Sangguan Hao memang mengerikan. Zhu Ming, yang ingin membelah Zhu Ying, menggigil dalam dirinya sendiri. Dia senang dia tidak menerima Sangguan Hao, kalau-kalau dia dikalahkan. Pada saat itu, dua anak buah pangeran pertama pergi ke Alun-Alun untuk membawa Jinlu turun. Sangguan Hao, saya akan membuat Anda membayar kembali seratus kali lipat di masa depan untuk apa yang telah Anda lakukan hari ini. Jinlu menatap Sumo dengan marah dan matanya merah. Dia dipenuhi dengan kebencian pada Sumo. Namun, dia sekarang telah kehilangan kekuatan tempurnya dan hanya bisa menunda balas dendam untuk hari lain. Sumo tampak acuh-ta'acuh dan dia mengabaikan Jinlu. Dia tidak pernah memedulikannya. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka belum ditekan dan Jinlu telah melanjutkan kekuatannya di puncak alam mulia peringkat 6 bela diri, Sumo tidak takut padanya. Sumo melirik Gutianyi dan melihat bahwa Gutianyi sedang menatapnya, senang. Dia kemudian mengirim transmisi pikiran ke Sumo. Sumo, teruskan mengalahkan pangeran pertama. Ketika Sumo mendengarnya, dia mendesah dalam dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Gutianyi tidak akan berhenti di situ. Karena pangeran pertama telah memprovokasi Gutianyi, dia pasti akan membalasnya. Sumo tidak ingin melawan keinginan Gutianyi. Dia telah melindungi Sumo dan Sumo tidak bisa mengabaikannya. Sumo mengangguk sedikit. Dalam hal ini, dia akan membuat Gutianyi puas hari ini. Ketika Sumo melihat bahwa pangeran pertama telah duduk di kursinya, dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang bakat pangeran pertama. Anda memiliki level tertinggi di Imperial Ancestor Court. Sebelum Anda mencapai usia 100 tahun, Anda telah mencapai tahap akhir dari peringkat 9 Marsial Honorate Realm. Anda adalah guru paling kuat di antara generasi muda di dinasti suci, dan saya ingin berdebat dengan Anda. Petik 2. Suara Sumo jelas dan nyaring. Apa yang dia katakan telah bergema di Square dan banyak orang terkejut karenanya. Sangguan Hao ingin menantang pangeran pertama. Dia sangat berani. Pangeran pertama adalah jenius paling kuat di Istana Leluhur Kekaisaran dan dia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Meskipun pertengkaran berada di antara peringkat yang sama, bahkan jika pangeran pertama memiliki tingkat kultivasi yang ditekan ke alam hormat bela diri peringkat 1, dia masih memiliki keunggulan atas Sumo, mengingat tingkat budidaya alam kehormatan peringkat 9 bela diri. Bagaimanapun, kekuatan mental, teknik seni bela diri, ketangguhan fisik dan pemahaman tentang keuletan dari cara seniman bela diri rilem terhormat peringkat 9 melebihi cara seorang seniman bela diri tingkat rendah. Ketika pangeran pertama mendengar apa yang dikatakan Sumo, cahaya melesat dari matanya. Dia terpancing. Namun, sebagai master paling kuat di antara generasi muda di Istana Leluhur Kekaisaran, bagaimana dia bisa menerima tantangan Sumo. Itu akan menurunkan statusnya. Meskipun dia ingin membunuh Sumo secara pribadi untuk membela Jin Lu, karena statusnya, dia tidak dapat melakukannya. Sangguhan Hao, memang kamu memiliki kekuatan tempur yang hebat. Namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Pangeran pertama berkata dengan dingin. Oh, menurut Anda apa yang harus saya lakukan agar dianggap memenuhi syarat untuk menantang Anda? Sumo bertanya. Kamu harus mengalahkan semua jenius top di dinasti suci. Pangeran pertama menjawab. Meskipun dia telah membuat komentar itu, dia tahu bahwa itu adalah misi yang sulit. Tidak mungkin untuk mengalahkan semua jenius top di dinasti suci karena itu termasuk para jenius dari pangeran ketiga dan putri kedua. Saya sudah mendapatkannya. Sumo mengangguk saat mendengarnya. Dia berharap pangeran pertama menolak tantangannya. Dalam hal ini, dia akan mengalahkan semua jenius di pengadilan leluhur Kekaisaran. Itu bukan masalah baginya. Ketika dia melakukannya, pangeran pertama tidak akan dapat menarik kembali kata-katanya dan dia harus menerima tantangannya. Sumo kemudian melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada jenius yang ingin berdebat dengan saya? Ketika Sumo membuang pertanyaan itu, ada keheningan di seluruh area. Tidak ada yang mau melawannya. Pertama, itu adalah pertarungan antara pangeran ke-8 dan pangeran pertama dan yang lainnya tidak ingin terlibat di dalamnya. Kedua, kekuatan tempur yang ditunjukkan Sumo sangat kuat. Bahkan Jinlu tidak dapat melawannya, apalagi yang lainnya. Dua belas kekuatan lainnya juga tidak akan memilih momen seperti itu untuk pergi ke lapangan. Ketika Sumo melihat bahwa tidak ada yang mau melawannya, dia mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa mengalahkan semua jenius di istana leluhur Kekaisaran jika tidak ada yang melawannya? Setelah merenung sejenak, Sumo berbicara lagi, semua jenius dari istana leluhur Kekaisaran, terlepas dari kam mana Anda berasal dan tingkat kultivasi yang Anda miliki, Anda dipersilakan untuk melawan saya. Meskipun semua orang mendengar apa yang dikatakan Sumo, tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Itu membuat Sumo. Bab 1666, kamu terlalu lemah. Tidak ada yang terkejut bahwa tidak ada yang pergi berdebat dengan Sumo. Namun, mereka terkejut karena Sumo menganggap serius apa yang dikatakan pangeran pertama. Dia mencoba menantang semua jenius di istana leluhur Kekaisaran. Dia sangat berani dan percaya diri. Saudaraku, apakah kamu bisa mengalahkannya? Zhu Ying bertanya pada Zhu Tong, yang duduk di sampingnya, melalui transmisi suara. Dia ingin Zhu Tong mengalahkan Sumo. Saya tidak memiliki keyakinan mutlak. Zhu Tong menjawab, Sumo baru saja melontarkan satu pukulan sebelumnya dan Zhu Tong tidak tahu dari pukulan itu betapa kuatnya kekuatan tempur Sumo. Namun, dia masih percaya diri untuk mengalahkan Sumo karena dia adalah seniman bela diri Rilem kehormatan peringkat 8 bela diri. Bahkan jika level kultivasinya telah ditekan ke rang 1 Marsial Rilem, dia jauh lebih kuat daripada Jin Lu, yang berada pada peringkat yang sama dengannya. Ketika Zhu Ying mendengar apa yang dikatakan Zhu Tong, dia menghela nafas. Dia tidak bisa memburu kakaknya untuk turun lapangan dan hanya bisa terus menunggu. Ketika Sumo melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang mau melawannya, dia merasa tidak berdaya. Dia harus menggunakan beberapa trik. Dia terbatuk dan berkata, ada begitu banyak jenius di Istana Leluhur Kekaisaran tetapi Anda tidak pantas disebut jenius jika Anda bahkan tidak punya nyali untuk berdebat dengan saya. Setelah Sumo membuat pernyataan itu, banyak wajah orang menjadi gelap. Apa yang dia katakan terlalu lancang. Dia memandang rendah semua jenius di Istana Leluhur Kekaisaran. Sebelum itu, Pangeran Pertama dan Pangeran Kedelapan saling bertarung. Pada saat ini, itu telah beralih ke semua jenius di Istana Leluhur Kekaisaran. Cahaya melintas di mata banyak orang dan mereka ingin menguasai lapangan. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Sangguan Hao, mereka menekan amarah mereka. Saudara, ketika Zhu Ying melihat Sangguan Hao semakin sombong, dia memandang Zhu Tong dan menjadi cemas. Jika Zhu Tong tidak mau menguasai lapangan, Sangguan Hao akan meninggalkan lapangan. Saat Zhu Tong melihat ini, dia mengangguk. Dia termasuk dalam kampangeran ketiga. Pertarungan sebelumnya adalah antara Pangeran Pertama dan Pangeran Kedelapan. Namun, Sumo saat ini mengarahkan semua jenius di Istana Leluhur Kekaisaran, jadi sudah waktunya dia bertindak. Sangguan Hao, biarkan aku membawamu. Kata Zhu Tong dingin saat dia berdiri. Ketika orang-orang melihat itu, mereka terkejut. Zhu Tong ingin mengajak Sangguan Hao. Zhu Tong adalah pria Pangeran Ketiga. Tingkat kultifasinya berada di peringkat delapan Marsial Honorate Realm dan dia kuat dalam hal kekuatan dan bakat. Dia hampir setara dengan Pangeran Ketiga. Ketika mereka ingat bahwa Zhu Tong adalah saudara laki-laki Zhu Ying, mereka mengerti mengapa dia melakukannya. Zhu Tong ingin membelah Zhu Ying. Ketika Pangeran Ketiga melihatnya, dia mengerutkan kening. Dengan sangat cepat, dia merasa bahwa itu adalah langkah yang baik bagi Zhu Tong untuk melawan Sumo. Tidak ada gunanya dia baik bagi orang-orang dari Pangeran Pertama atau Pangeran Kedelapan untuk mencuri pertunjukan. Sebaiknya Zhu Tong memberi pelajaran pada Sangguan Hao. Wajah Pangeran Pertama tampak acuh tak acuh. Dia menyipitkan matanya dan berpikir keras. Ketika Sumo melihat Zhu Tong, cahaya dingin melintas di matanya. Zhu Tong tidak bisa lagi menahan diri. Dia ingin membalas dendam Zhu Ying. Zhu Tong berjalan ke Alun-Alun. Sebagai seniman bela diri Rilem terhormat peringkat delapan, auranya kaya dan kuat dan ada kekuatan kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Dalam keadaan normal, Sumo tidak tahu apakah dia cocok untuk Zhu Tong. Namun, jika itu adalah pertarungan dalam peringkat yang sama, dia yakin bisa mengalahkannya. Swosh! Sebuah pita ditembakkan dan seseorang melemparkan Leontine Giok ke Zhu Tong. Zhu Tong menangkapnya dan memakainya, dan auranya segera turun. Setelah kamu, Sumo berdiri dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Sangguan Hao, bukankah menurutmu kamu terlalu sombong? Wajah Zhu Tong menjadi gelap saat melihat ekspresi Sangguan Hao. Sangguan Hao tidak menggunakan senjata apapun dan dia tampak seolah-olah tidak memedulikannya. Berhenti bicara omong kosong. Anda hanya memiliki kesempatan untuk melontarkan satu pukulan. Lakukan saja. Sumo berkata datar. Dia memberitahu Zhu Tong kata-kata yang sama dengan yang dia katakan pada Jin Lu. Apa? Wajah Zhu Tong menjadi gelap ketika dia mendengar ini dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Sangguan Hao meremehkannya. Banyak orang di perjamuan itu melebarkan mata mereka dan mereka tidak bisa berkata-kata. Sangguan Hao terlalu lancang. Di hadapan Zhu Tong, dia masih berani memberikan komentar yang begitu berani. Dia membuat orang-orang terdiam. Pangeran pertama mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan kesombongan Sangguan Hao. Mata putri kedua berbinar. Dia ingin tahu mengapa Sangguan Hao bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. Bagus. Baik sekali. Zhu Tong tertawa dan dia dipenuhi dengan amarah. Cahaya melintas di tangannya dan tombak merah panjang muncul di tangannya. Zhu Tong mengarahkan tombak panjangnya ke Sumo dan kekuatan gelap merah di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Kekuatan berbasis api yang menyala ditembakkan ke segala arah. Kekuatan berbasis api itu tangguh dan penuh semangat. Itu panas dan menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Ruang itu kemudian mulai berputar. Di hadapan aura intens Zhu Tong, Sumo merasa seolah-olah berada di lautan api. Dia tidak mengaktifkan blood force fisik dan hanya mengaktifkan body protection dark force untuk menutupi tubuhnya di dalam. Ambil satu pukulan dariku. Ular api matahari sejati. Petik 2. Zhu Tong berteriak saat dia menyerang. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan menikam Sumo di udara. Tiba-tiba, pancaran tombak merah dari tombak panjang itu keluar dan membentuk tiga ular panjang yang menyala dan menyerang Sumo. Pukulan itu jauh lebih kuat dari serangan Jin Lu. Itu tidak hanya berisi fluktuasi kekuatan gelap yang luar biasa tetapi juga api yang ganas. Kekuatan ultimasi berbasis api sangat kuat dan telah mencapai tingkat ketiga. Selain itu, Zhu Tong mengaktifkan jiwa pertarungannya karena dia telah bersumpah untuk membunuh Sumo dengan satu pukulan. Saat dia melontarkan pukulan, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak berani menganggap ringan Sumo. Bagaimanapun, Sumo telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat sebelumnya. Kamu terlalu lemah. Kata Sumo, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan melontarkan pukulan. Sinar tiga warna berkilauan dan kekuatan pedang besar melesat ke langit. Pedang ki seperti gelombang pasang dan itu memenuhi langit berlapis-lapis, bergerak menuju tiga ular yang menyala untuk menyerang mereka. Seven Calamity Swat Lai, Sea Attack. Untuk melawan serangan Zhu Tong, Sumo telah menggunakan permainan pedang dan mengaktifkan delapan jenis Sword Fighting Soul. Meskipun Zhu Tong tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, Sumo tidak menganggapnya enteng. Dia ingin mengalahkannya secara instan dengan satu pukulan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia takut membunuh Zhu Tong dengan satu pukulan. Dia mengendalikan kekuatannya sendiri dan dinilai dari serangan Zhu Tong untuk memutuskan kekuatan serangannya sendiri. Dia telah menggunakan metode yang sama ketika berhadapan dengan Jin Lu karena dia tidak tahu apakah lawannya telah menyembunyikan kekuatannya. Dia telah membiarkan Jin Lu mengambil langkah pertama karena dia takut membunuhnya dengan pukulannya. Ketika Jin Lu tidak menyerang, Sumo bertindak lebih dulu dan tidak menggunakan permainan pedangnya. Dia hanya menangkap Jin Lu. Pedang Ki yang luas tidak terkalahkan. Dalam sekejap, itu mengenai tiga flaming long snakes. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada tiga ledakan keras dan tiga flaming long snakes meledak ketika mereka bersentuhan dengan pedang Ki. Mereka ambruk pada pukulan pertama. Bab 1667, aku adalah dia. Pedang Ki tiga warna itu seperti gelombang pasang. Setelah menghancurkan tiga flaming long ular, kekuatannya sedikit melemah tetapi terus melonjak menuju Zhu Tong. Oh tidak, ketika Zhu Tong melihatnya, dia terkejut. Pukulannya kuat tetapi telah dihancurkan dalam sekejap. Kekuatan yang ditunjukkan Sangguan Hao lebih kuat daripada yang dia tunjukkan saat bertarung dengan Jin Lu. Karena area dari lapangan itu terlalu kecil, Zhu Tong tidak dapat menemukan tempat untuk menghindari pukulan dan dia tidak punya waktu untuk melakukan pukulannya. Dia dengan cepat mundur dan mengacungkan tombak panjangnya dengan tergesa-gesa untuk melawan pedang Ki yang telah datang sebelumnya. Pada saat yang sama, kebakaran terjadi di tubuhnya dan nyala api mulai berkobar. Api menutupi tubuhnya dan membentuk pertahanan yang kuat untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Tombak panjang mengenai pedang Ki dan terjadilah ledakan. Segera, tombak panjang itu terpental. Pedang Ki tiga warna yang besar kemudian datang ke hadapan Zhu Tong untuk menyerangnya. Ledakan. 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 Ada ledakan keras di langit dan kekuatan itu meledak di seluruh area. Hah. Zhu Tong, yang diselimuti oleh api, berseru dan tubuhnya terbang mundur, langsung keluar dari square. Kamu telah dikalahkan. Sumo berkata datar saat dia berdiri di alun-alun. Dia mengira Zhu Tong akan terluka para oleh pukulan itu tetapi dia terkejut bahwa Zhu Tong tetap tidak terluka. Ada keheningan di alun-alun saat orang-orang melihatnya dengan kaget. Itu masih satu pukulan. Zhu Tong yang kuat tidak dapat menerima satu pukulan dari Sangguan Hao pada pertarungan peringkat yang sama. Itu terlalu luar biasa. Kekuatan tempur Sangguan Hao tidak terduga. Pada saat itu, tidak hanya pangeran pertama, putri kedua, pangeran ketiga, tetapi bahkan para jenius lainnya dari 12 pasukan tampak muram. Meskipun tingkat budidaya Sangguan Hao tidak tinggi, kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Wajah Zhu Ying hitam seperti arang. Bagaimana mungkin saudaranya tidak dapat menerima satu pukulan dari Sangguan Hao? Apakah Sangguan Hao sekuat itu? Zhu Ying berteriak dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Cahaya melintas di mata putri kedua dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Saya belum dikalahkan. Zhu Tong, yang telah diusir dari Square, berteriak dengan marah saat dia terbang kembali ke Square. Faktanya, dia menderita luka dalam, tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan dalam satu pukulan. Dia telah berjanji kepada Zhu Ying bahwa dia akan memberi pelajaran pada Sangguan Hao, tetapi alih-alih melakukannya, dia diberi pelajaran oleh Sangguan Hao. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah dikalahkan dan dia ingin terus berjuang. Oh, ketika Sumo melihat Zhu Tong menolak untuk menerima kekalahan, wajahnya menjadi dingin. Dalam hal ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun pada Zhu Tong. Cukup. Pangeran ketiga berteriak. Wajahnya kaku dan dia berkata, Zhu Tong, kamu telah dikalahkan. Turun. Pangeran ketiga tidak mengizinkan Zhu Tong melanjutkan. Dia tahu bahwa Zhu Tong bukan tandingan Sangguan Hao dan jika dia terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Zhu Tong mendengar apa yang Pangeran ketiga katakan, ekspresinya berubah. Dia ingin terus bertarung tetapi dia tidak berani menentang perintah Pangeran ketiga. Setelah terdiam beberapa saat, Zhu Tong mendengus dan mundur. Ketika Sumo melihatnya, dia mendesah dalam dirinya sendiri. Dia bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Zhu Tong tetapi tidak ada lagi kesempatan baginya untuk melakukannya. Ia lalu melihat sekeliling untuk mengajak peserta lain menantangnya. Pada saat itu, putri kedua melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dan dia mengukur Sumo. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, saya telah mendengar bahwa ada seorang jenius berbakat di Akademi Shen Wu dengan nama Sumo. Dia memiliki kekuatan tempur yang hebat dan ketika dia berada di wilayah sage sejati, dia mengalahkan para jenius dari berbagai kekuatan. Aku ingin tahu apakah Broter Sangguan pernah mendengar tentang dia. Petik 2 Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan putri kedua, dia tercengang. Putri kedua sepertinya telah mengetahui siapa dia. Namun, itu normal. Bagaimanapun, dia terkenal. Apalagi selain penampilannya, tidak ada perubahan pada aspek dirinya yang lain. Ketika orang-orang mendengar apa yang putri kedua katakan, mereka menjadi bingung. Mereka telah mendengar nama Sumo tetapi mereka bertanya-tanya mengapa putri kedua menyebut dia. Dengan sangat cepat, mereka tercerahkan. Mungkinkah Sangguan Hao menjadi Sumo? Mereka yang telah menemukan akrab Sangguan Hao tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran mereka menganggap Sangguan Hao akrab. Kekuatan gelapnya berbeda dari orang-orang lainnya. Kekuatan gelap tiga warna miliknya tampaknya menjadi fitur unik yang dimiliki oleh jenius berbakat legendaris. Orang-orang terkejut. Sumo yang legendaris adalah seorang jenius berbakat yang langka. Dia memiliki empat jiwa pertarungan dan kekuatan tempurnya tak terkalahkan. Saat itu, ketika Sumo meninggalkan namanya di Trusagestella dan mengalahkan para jenius dari berbagai kekuatan, dia hanya berada di rang 6 Martial Emperor Realm. Para jenius dari berbagai kekuatan pada dasarnya berada di peringkat 9 Martial Emperor Realm. Menilai dari itu, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan tempur Sumo telah mencapai tingkat yang luar biasa. Namun, orang-orang telah mendengar bahwa Sumo telah dibunuh oleh Wulun, Grand Priest dari Sorcerer Tribé. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mereka bingung. Beberapa dari mereka telah mendengar bahwa Sumo telah dibangkitkan tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya di Istana Leluhur Kekaisaran. Orang-orang tidak mengenal Sumo dan mereka hanya mendengar tentang dia beberapa kali dari rumor. Cahaya melintas di mata Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga dan mereka mengarahkan pandangan mereka pada Sumo. Mereka tahu sedikit tentang Sumo. Bagaimanapun, Gutianyi adalah salah satu putra suci di Akademi Senwu sehingga mereka harus mengetahui situasi di Akademi. Aku adalah dia, Putri Kedua. Sumo menangkupkan tinjunya pada Putri Kedua dan mengakui bahwa dia adalah Sumo. Dia tidak menyembunyikan fakta dari Putri Kedua karena tidak ada cara untuk menyembunyikannya darinya dan tidak ada keharusan untuk melakukannya. Banyak orang tahu bahwa dia berada di Istana Leluhur Kekaisaran termasuk orang-orang dari suku bertuah. Jadi, kaulah orangnya. Putri Kedua kaget saat mendengarnya. Ekspresi riang muncul di wajahnya. Sebenarnya dia tidak yakin karena dia belum pernah bertemu Sumo. Dia hanya mendengar tentang Sumo dari rumor. Dia tidak pernah menyangka Sangguan Hao yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa menjadi Sumo. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Sangguan Hao mereka terkejut. Pantas, tidak heran Sangguan Hao memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia adalah Sumo, jenius yang berbakat. Namun, level kultivasi Sumo meningkat terlalu cepat. Dia telah mencapai peringkat 3 Marsial Honored Realm dalam waktu yang singkat. Wajah Pangeran pertama dan Pangeran ketiga menjadi gelap. Mereka sudah lama mendengar tentang Sumo dan itu membuat mereka cemberut. Meskipun kekuatan Sumo saat ini bukan apa-apa bagi mereka berdua, dia memiliki potensi besar. Karena Sumo saat ini berada di bawah sayap Gutianyi dan dia adalah seorang jenius yang berbakat, dia menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Tai Si Yuan dan Tai Si Siang Yue tampak muram karena mereka sangat menyadari identitas Sumo. Namun, mereka merasa sulit untuk menanganinya. Kekuatan tempur Sumo terlalu perkasa. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya di separing peringkat yang sama. Mengingat tingkat kultivasi mereka, bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah ditekan di alam hormat bela diri peringkat 1, mereka masih memiliki keunggulan atas orang lain. Namun, mereka tidak akan memiliki keunggulan atas Sumo. Bab 1668, kata-kata yang sama. Akan sangat bagus jika kita bisa memiliki seorang jenius sepertimu di Istana Leluhur Kekaisaran kita. Putri kedua tersenyum dan dia tampak satria. Sumo adalah seorang jenius dan dia memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki potensi besar dan jika dia bergabung dengan pengadilan Leluhur Kekaisaran, itu akan menguntungkan pengadilan Leluhur Kekaisaran. Putri kedua tahu bahwa karena Sumo adalah pria pangeran ke-8, dia akan terlibat dalam perebutan kekuasaan ketiga pangeran. Putri kedua, kamu terlalu baik dengan kata-katamu. Sumo menjawab, Ha, pantas saja kamu begitu sombong. Anda telah menyatakan diri Anda sebagai seorang jenius yang berbakat. Petik 2. Pangeran pertama mendengus dan melihat ke arah Gutianyi, yang ada di sampingnya, dan berkata, kakak kedelapan, saya tidak berharap Anda memiliki jenius di bawah sayap Anda tanpa sepengetahuan kami. Terima kasih saudara. Sumo memang berbakat, kata Gutianyi sambil tersenyum dan dia tampak tenang. Identitas Sumo telah terungkap tetapi itu tidak masalah bagi Gutianyi. Faktanya, Gutianyi lebih suka Sumo menggunakan nama aslinya sehingga orang-orang akan lebih menghormatinya. Pangeran ketiga terdiam dan dia terlihat dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia berbakat, tapi dia terlalu sombong, kata Pangeran pertama. Ketika Pangeran kedelapan mendengar ini, dia meringkup bibirnya menjadi senyuman dan melihat ke arah Sumo. Sumo tahu apa maksud Pangeran kedelapan. Dia segera menangkupkan tinjunya ke Pangeran pertama dan berkata, Pangeran pertama, bolehkah aku tahu jika sekarang aku memenuhi syarat untuk melawanmu? Sumo menantang Pangeran pertama untuk melawannya lagi. Pangeran pertama telah menyebutkan bahwa Sumo tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya tetapi dia telah mengalahkan Su Tong dan mengungkapkan identitasnya. Aku telah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu harus mengalahkan jenius top lainnya sebelum kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Kata Pangeran pertama, wajahnya gelap. Pangeran pertama merasa terkoyak. Dia bingung apakah dia harus menerima tantangan Sumo. Jika dia menerimanya, dia akan menurunkan statusnya. Apalagi dia mungkin dikalahkan. Bagaimanapun, kekuatan tempur Sumo tidak terkalahkan dalam peringkat yang sama. Jika dia tidak menerima tantangan itu, sepertinya dia takut pada Sumo. Untungnya, dia telah menyatakan kondisinya sebelumnya, jadi dia punya alasan untuk menolak Sumo. Pangeran pertama, apa yang kamu katakan sangat tidak jelas. Anda telah menyebutkan jenius top lainnya di dinasti Suci. Apakah yang Anda maksud adalah Pangeran ketiga dan Putri kedua? Petik 2. Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Zutong adalah jenius teratas di istana leluhur Kekaisaran. Jika seseorang melihat lebih jauh, barisan berikutnya adalah Pangeran ketiga dan Putri kedua. Tepat sekali, jika kamu bisa mengalahkan kakak ketiga dan Fei-Fei, kamu bisa menantangku. Pangeran pertama mengangguk. Ketika Putri kedua dan Pangeran ketiga mendengar apa yang dikatakan Pangeran pertama, mereka mengerutkan kening. Dengan mengatakan itu, maksudnya kekuatan bertarungnya lebih kuat dari mereka berdua. Para jenius lainnya dari istana leluhur Kekaisaran tidak menemukan kesalahan dengan pernyataan yang dibuat Pangeran pertama. Bagaimanapun, sebagai master paling kuat di antara generasi muda di istana leluhur Kekaisaran, orang-orang telah lama menganggapnya tak terkalahkan. Pangeran pertama, apakah kamu takut berdebat denganku? Sumo tidak konyol. Dia tidak akan menantang Putri kedua dan Pangeran ketiga karena apa yang dikatakan Pangeran pertama. Kamu, siapa saya? Mengapa saya harus takut kepada Anda, mengingat kekuatan saya? Pangeran pertama berteriak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sumo, dan wajahnya sangat pucat. Jika Anda tidak takut, mengapa Anda menemukan begitu banyak alasan? Sumo memberinya senyuman mengejek dan melanjutkan, berkata, ini hanya sesi perdebatan. Jika Anda takut, katakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Petik dua. Wajah Pangeran pertama menjadi gelap dan dia sangat marah. Jelas bahwa Sumo memaksa Pangeran pertama untuk berdebat dengannya. Setelah merenung sejenak, Pangeran pertama tersenyum dingin. Karena Sumo begitu lancang, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dia tidak percaya bahwa kekuatan tempur Sumo. Saat Pangeran pertama hendak bangun, Tai Si Yuan, yang berjubah putih, berdiri. Brother Chang Tian, kekuatan tempur Sumo sangat mengesankan. Tanganku gatal sekarang. Bisakah saya berdebat dengannya atas nama Anda? Tai Si Yuan bertanya dengan keras. Ketika Pangeran pertama mendengar permintaan Tai Si Yuan, dia segera tersenyum dan menjawab, tentu. Karena tangan kakak Tai Si gatal, aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Pangeran pertama sangat senang membiarkan Tai Si Yuan menguasai lapangan. Meskipun dia tidak bertukar pukulan dengan Tai Si Yuan, dia sangat menyadari kekuatannya. Tai Si Yuan berada pada peringkat yang sama dengannya dan, dalam hal tingkat kultivasi dan kekuatan tempur, mereka hampir setara satu sama lain. Tai Si Yuan tidak akan kesulitan mengalahkan Sumo. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Sumo, Pangeran pertama akan bisa mengetahui kekuatan tempur Sumo. Sumo menatap tajam ke arah Tai Si Yuan. Keluarga Tai Si tidak bisa lagi menahan diri. Gu Tianyi terlihat tenang tetapi dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Tai Si Yuan ingin membalas dendam Tuan Tai Si. Namun, tidak ada seorang pun di arena yang bisa menandingi Sumo dalam pertarungan peringkat yang sama. Itu termasuk Tai Si Yuan dan Pangeran pertama. Orang-orang terkejut karena Tai Si Yuan mengajukan diri untuk melawan Sumo dan mereka mulai menantikan pertarungan. Tai Si Yuan adalah jenius teratas di antara 13 kekuatan dan kekuatannya sebanding dengan Pangeran pertama. Karena jenius top ingin bersaing dengan Sumo, bisakah Sumo masih memenangkan pertarungan? Sumo, apakah kamu cocok untuk itu? Tai Si Yuan bertanya pada Sumo saat dia menatapnya. Dia tidak langsung pergi ke alun-alun. Dia tahu bahwa Sumo menyadari niatnya. Namun, jika Sumo tidak berani melawannya, dia tidak akan memaksanya. Ayolah, Sumo berkata dengan tampilan acuh-ta'acuh. Dia tidak takut pada Tai Si Yuan. Karena Tai Si Yuan ingin membunuhnya, dia harus membayar mahal untuk itu. Tai Si Yuan mengangguk. Dia kemudian berjalan menuju pusat alun-alun dan pergi lebih dari 200 meter dari Sumo. Suosh. Zutong melemparkan Liontin Giok penekan kultivasi ke Tai Si Yuan dan Tai Si Yuan menangkapnya dan memakainya. Namun, auranya tidak turun secara drastis dan tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya karena dia telah menarik auranya. Alun-alun kembali sunyi. Itu adalah pertarungan antara dua kekuatan teratas. Salah satunya adalah Sumo yang terkenal dan yang lainnya adalah jenius paling kuat di keluarga Tai Si, Tai Si Yuan. Pertarungan itu tidak boleh dilewatkan dan itu akan menarik. Bahkan pangeran pertama, pangeran ketiga, dan putri kedua tampak muram. Mereka menantikan pertarungan. Namun, saat semua orang menantikan pertarungan, kata-kata yang sama bergema di seluruh square. Anda hanya memiliki kesempatan untuk melontarkan satu pukulan. Lanjutkan. Sumo berkata dengan datar dan suaranya masih melekat di telinga orang-orang. Semua orang menjatuhkan rahang mereka karena terkejut. Sampah. Dia sangat sombong. Petik dua. Dia terlalu lancang. Saya sudah lama mendengar tentang kesombongannya dan itu memang benar. Banyak orang berteriak kaget. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan Sumo. Tidak apa-apa baginya untuk membuat pernyataan seperti itu kepada Jin Lu dan Zutong. Namun, dia terlalu sombong untuk membuat pernyataan seperti itu kepada Tai Si Yuan. Meskipun bakat dan kekuatan Tai Si Yuan bukanlah yang terkuat di antara 13 kekuatan, dia adalah salah satu orang yang berada di puncak. Di antara 13 pasukan, tidak ada yang berani berkomentar bahwa mereka bisa mengalahkan Tai Si Yuan dalam satu pukulan. Bab 1669, Kekuatan Tai Si Yuan. Wajah Tai Si Yuan berubah suram dan niat membunuh yang luar biasa melintas di matanya. Tidak ada yang akan merasa senang dengan apa yang dikatakan Sumo. Selain itu, Tai Si Yuan, jenius talk. Tai Si Yuan sudah dikenal sejak lama. Dia cerdas dan tidak jauh dari menjadi seorang Marsial Sage. Namun, pada hari ini, dia telah diberitahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk melemparkan satu pukulan dan orang yang membuat pernyataan itu adalah seniman bela diri Rilem kehormatan peringkat 3 Marsial. Jika di hari lain, dia akan membunuh Sumo dengan satu tamparan. Itu membuat Tai Si Yuan marah besar. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius. Dia tenang dan tidak meledakkan atasannya. Saya telah melihat banyak jenius yang sombong, tapi saya belum pernah melihat yang seperti Anda. Suara Tai Si Yuan terdengar dingin dan seolah-olah suara itu berasal dari dunia bawah. Karena itu, pedang panjang dan cerah muncul di tangannya. Sinar pedang itu dingin dan itu menyebabkan seseorang menggigil. Berhenti bicara omong kosong. Jika Anda tidak melakukan pukulan, saya akan melakukannya. Sumo berkata dengan tidak sabar. Dia tidak tertarik untuk membahas topik yang tidak berguna ini. Selain itu, Tai Si Yuan mencoba menyakitinya. Dia ingin membalas dendam Tuan Tai Si. Kamu, wajah Tai Si Yuan menjadi pucat saat dia mendengar apa yang dikatakan Sumo. Bahkan jika dia berbudaya, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Kalau begitu, terima pukulanku. Tai Si Yuan berteriak dengan marah. Dia bangkit dan kekuatan pedang melesat ke langit. Dia tampak mengesankan dan luar biasa. Dia memutar pedang panjang itu dan pancaran pedang bersinar lebih terang dan itu menyilaukan. memotong. Tai Si Yuan mengayunkan pedang panjang itu. Itu seperti cincin emas, membelah langit dan menargetkan kepala Sumo. Pukulan itu cepat dan dilakukan dengan kekuatan yang besar. Itu mengesankan dan berisi ultimaci yang luas. Golden Sabreki seperti galaksi yang memenuhi sembilan surga dan niat membunuh yang tajam memenuhi area tersebut. Pukulan itu hampir merobek ruang yang telah dibekukan ribuan kali dan retakan hitam kecil mulai terbentuk. Pukulan itu sangat kuat. Tai Si Yuan tidak menahan kekuatannya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dan dia keluar untuk membunuh Sumo dengan pukulan itu. Dia tidak berani menahan diri jika orang-orang dari Istana Leluhur Kekaisaran menghentikannya. Dia harus membunuh Sumo dalam satu pukulan. Ketika Sumo mati, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, termasuk Gutianyi, Putri Kedua, dan bahkan Eselon yang lebih tinggi di Istana Leluhur Kekaisaran. Bagaimanapun, begitu seorang jenius mati, dia bukan lagi seorang jenius. Pengadilan Leluhur Kekaisaran tidak akan memperlakukan keluarga Taishi sebagai musuh hanya karena kematian satu orang. Dia sangat kuat. Dia benar-benar memenuhi namanya sebagai jenius top. Dia terlalu kuat. Ketika orang-orang melihat pukulan yang dilemparkan Taishi Yuan, mereka terkejut. Pukulan itu sebanding dengan pukulan yang dilemparkan oleh seniman bela diri Rilem Marsial Honored Peringkat 3. Taishi Yuan memang jenius paling kuat di keluarga Taishi. Meskipun tingkat kultifasinya telah ditekan ke peringkat 1 Marsial Rilem Terhormat, ia masih bisa menampilkan kekuatan seniman bela diri Rilem Terhormat Peringkat 3 Marsial. Pangeran pertama terkejut dan, pada saat yang sama, sangat gembira. Akan lebih bagus jika Sumo terbunuh oleh pukulan itu. Pangeran ketiga juga berpikir demikian. Sumo adalah pria Gutianyi dan dia akan menjadi lawannya di masa depan. Putri kedua tampak cemas. Akan sangat disayangkan jika seorang jenius berbakat seperti Sumo terbunuh oleh pukulan itu. Gutianyi tampak acu tak acu dan sepertinya dia tidak peduli. Para jenius dari 12 kekuatan lainnya tidak cemas. Mereka mengira Tai Si Yuan memiliki kekuatan tempur yang hebat dan tidak masalah bagi mereka apakah Sumo selamat dari pukulan itu. D-Square Dalam menghadapi pukulan mematikan Tai Si Yuan, Sumo tetap tenang. Cahaya melintas di matanya. Pukulan itu memang sangat kuat. Namun, itu perkasa bagi seniman bela diri biasa peringkat 1 Marsial Honorate Realm. Bagi Sumo, pukulan itu biasa saja dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Mengalahkan. Sumo berteriak. Pedang batu muncul di tangannya dan dia menebas ke arah Saber Ki Emas. Ledakan. Ada ledakan dan pedang Ki-3 warna yang menyelaukan menebas langit. Seven Calamity Sword Clay, Wind Thunder Attack. Kekuatan pedang dari pukulan itu sangat kuat. Cahaya pedang melesat ke segala penjuru dan itu sangat kuat. Sumo telah menggunakan semua kekuatannya untuk pukulan itu. Dia tidak mengaktifkan Blood Force fisiknya, tetapi dia telah mengaktifkan 16 jenis Sword Fighting Souls. Kekuatannya luar biasa. Itu adalah jumlah jiwa pertarungan yang bisa diaktifkan Sumo saat ini. Setelah dia mengkonsumsi Medula Demon Kuno, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat dan dia bisa mengaktifkan 18 jenis Fighting Soul sekaligus. Namun, Leontine Diok penekan Budidaya telah membatasi kekuatan mentalnya dan dia hanya bisa mengaktifkan 16 jenis jiwa pertarungan. Meski begitu, pukulan itu sudah cukup untuk menjatuhkan semua seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Itu luar biasa. Aura mengesankan dari pukulan Sumo menyebabkan semua orang di square melebarkan mata mereka karena terkejut. Wow! Suara kursi yang jatuh ke tanah terdengar saat banyak orang berdiri dengan shock menjatuhkan kursi. Pukulan itu sangat kuat. Itu sebanding dengan kekuatan seorang seniman bela diri Rilem Martial Honored peringkat 4. Dalam sekejap, pedang panjang itu mengenai pedang panjang. Pedang Ki-3 warna dan Saber Ki-3 saling memukul dengan keras. Ledakan Saat suara ledakan, Saber Ki emas yang kuat terbelah menjadi dua. Itu telah dipotong oleh pedang Ki. Setelah Saber Ki dibelah, itu menghilang dan menghantam tanah yang letih di sisi sumo. Karena tanah berada di ruang yang sama, tanah itu juga membeku. Saber Ki yang kuat hanya berhasil memotong dua tanda pedang yang dalam di tanah yang letih. Pedang Ki-3 warna yang telah membelah Saber Ki bergerak menyerang Tai Si Yuan untuk membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Tai Si Yuan menatap tajam dan dia tidak percaya bahwa pukulan mautnya telah runtuh pada pukulan pertama. Sebelumnya terlintas dalam pikirannya bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan sumo dan skenario terburuk adalah seri. Tidak mungkin dia dikalahkan. Namun, situasi saat ini berbeda dari yang dia harapkan. Kekuatan sumo telah melampaui ekspektasinya. Tai Si Yuan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengenal sumo. Meskipun dia tahu bahwa sumo telah membunuh Tuan Tai Si, dia tidak tahu bagaimana Tuan Tai Si terbunuh atau apakah mereka melakukan duel yang adil. Sebelum Tai Si Yuan bisa berpikir lebih jauh, pedangki tiga warna yang kuat sudah ada di hadapannya. Tai Si Yuan terkejut dan dia merasakan kematian mengetuk pintunya. Dia kemudian berteriak dengan marah dan melakukan yang terbaik untuk menangkis pukulan itu. Karena ruang telah dibekukan, kecepatannya sangat terpengaruh. Tai Si Yuan tidak bisa melepaskan diri dari pedangki sumo dan dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Kekuatan gelap emas ditembakkan dengan gila-gilaan dari tubuh Tai Si Yuan dan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang kaya membentuk pertahanan yang kuat di luar tubuhnya. Di saat yang sama, Tai Si Yuan menggunakan pedang panjang di tangannya untuk melindungi tubuhnya. Detik berikutnya. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi. Pedangki tiga warna yang tajam menghantam pedang panjang Tai Si Yuan dan kekuatan gelap perlindungan tubuh di tubuhnya. Bab 1670 diusir. Ledakan. Ada ledakan keras saat kekuatan meledak. Seluruh ruang bergetar karena ruang yang membeku tidak dapat menangkis kekuatan besar dan itu runtuh. Kekuatan besar mengalir pada pedang panjang dan kekuatan gelap perlindungan tubuh menyebabkan tubuh Tai Si Yuan bergetar. Pedang panjang di tangan Tai Si Yuan terbang dan kekuatan gelap perlindungan tubuh meledak bersama dengan pedangki. Ah! Tai Si Yuan berteriak. Dia terlempar keluar dan dia terbang jauh. Darah kemudian memercik ke langit seperti aliran darah. Ledakan. Tai Si Yuan terbang keluar dari skuer dan menabrak batang pohon buah yang jauh. Dia menghancurkan pohon buah-buahan dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Diam. Seluruh lapangan kembali sunyi senyap. Semua orang membelalakan mata mereka dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Semuanya terguncang. Jenius terkuat keluarga Tai Si, master paling kuat di antara generasi muda, yang berusia 100 tahun, telah melawan Sumo di pertarungan peringkat yang sama dan dia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Sumo. Mendesis. 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 Setelah beberapa saat, orang-orang mulai terkesiap. Adegan itu terlalu mencengangkan dan sulit dipercaya. Jika Tai Si Yuan bertengkar sengit dengan Sumo dan dia dikalahkan setelah 100 pukulan, orang-orang masih bisa menerimanya. Namun, dia dikalahkan oleh satu pukulan dan itu membuat orang sulit menerimanya. Tai Si Yuan mewakili sekelompok kecil jenius papan atas. Dia mewakili puncak generasi muda dalam 13 kekuatan. Sumo mengalahkan Tai Si Yuan dalam satu pukulan dan kekuatan tempurnya membuat orang-orang yang tercengang. Jika orang-orang tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Sumo memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Pangeran pertama dan pangeran ketiga berdiri dan melebarkan mata mereka. Mereka merasa terbebani olehnya. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Sumo, mereka tidak pernah mengharapkannya menjadi begitu kuat. Para jenius dari 12 pasukan tersentak. Tai Si Yuan bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Sumo dan itu pada dasarnya berarti mereka juga bukan tandingan Sumo. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini luar biasa. Itu benar-benar tak terkalahkan dalam peringkat yang sama. Kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Setelah beberapa saat, seluruh alun-alun menjadi gempar dan banyak orang mulai berteriak kaget. Orang-orangnya berpengalaman dan berpengetahuan luas dan mereka telah melihat banyak orang jenius yang berbakat. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan tempur sebesar Sumo. Pantas. Tidak heran dia bisa membuat namanya terkenal di Trusage Teritori. Tidak heran dia bisa mengalahkan para jenius berbakat di Marsial Emperor Realm dari berbagai kekuatan. Kekuatan tempur yang begitu besar sudah cukup untuk memusnahkan para jenius berbakat di pangkat yang sama atau bahkan mereka yang berada di pangkat lebih tinggi darinya. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Saat orang-orang masih sok, Tai Si Yuan yang sudah berdiri, berteriak. Tai Si Yuan tampak menyedihkan dan seluruh tubuh serta wajahnya berlumuran darah. Wajah tampannya telah dihancurkan dan dia tampak mengerikan. Namun, itu hanya memar yang dangkal. Dia tidak terluka parah. Tai Si Yuan sangat marah. Dia melepas Leon Tin Giok penekan kultifasi dan tingkat kultifasinya segera kembali ke alam kehormatan peringkat 9 bela diri. Aku akan mengirimmu ke kuburanmu. Tai Si Yuan berteriak dengan keras dan segera menebas, menggunakan pedang panjang di tangannya. Swash! Dalam sekejap, sabreki emas yang sangat besar memotong langit dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Itu ditutupi dengan aura yang mengesankan dan itu bergerak menuju pusat alun-alun untuk membunuh sumo. Ketika Tai Si Yuan melayangkan pukulannya, kekuatan pedang yang besar menutupi seluruh manor. Fluktuasi gaya menyebabkan tanah berguncang dan runtuh, dan beberapa pohon dan semak-semak hancur dalam sekejap. Di bawah kekuatan pukulan itu, seluruh istana mulai berantakan. Tai Si Yuan sudah mencoba mengendalikan kekuatannya. Jika dia tidak melakukannya, tidak hanya istana tetapi setengah dari istana kekaisaran akan dihancurkan, dan banyak orang akan mati. Meskipun dia sangat marah, dia masih rasional. Dia tidak kehilangan akal sehatnya dan melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Ledakan. Golden Sabreki yang kuat menyebabkan langit dan bumi runtuh dan melesat ke arah tengah square dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika sumo melihatnya, cahaya melintas di matanya. Dia tidak pernah mengira Tai Si Yuan begitu tidak tahu malu. Ketika Tai Si Yuan menyadari bahwa dia bukan tandingannya, dia berhenti membiarkan tingkat kultifasinya ditekan. Sumo segera mundur dan keluar dari square. Tai Si Yuan gila. Semuanya, mundur. Oh, tidak. Alun-alun berada dalam kekacauan dan para jenius dengan tingkat budidaya yang lebih rendah bingung. Mereka lari ke segala arah dan menjauhi square. Kamu berani. Putri kedua berteriak dengan marah. Dia mengangkat alisnya dan tampak garang. Tai Si Yuan telah mengacaukan perjamuan itu. Dia menamparkan wajahnya dengan keras. Swosh. Tanpa ragu, Putri kedua mengulurkan tangannya ke arah Sabre Ki Emas. Tiba-tiba, tangannya berubah menjadi White Dark Force Palem yang panjang dan memegang Sabre Ki Emas. Ledakan. Golden Sabre Ki dan Dark Force Palem meledak pada saat yang sama dan gelombang udara berputar ke semua sudut. Untungnya, ruang di square telah dibekukan dan kerusakannya telah sangat berkurang. Kecepatan gelombang kejut juga telah diperlambat. Para master dari 12 pasukan segera membantu memasang lapisan pertahanan untuk mencegah ledakan yang menyebabkan kerusakan pada Manor. Pangeran pertama dan pangeran ketiga tidak melakukan apa-apa karena mereka berharap Tai Si Yuan akan membunuh Sumo. Namun, karena putri kedua telah turun tangan, tampak jelas bahwa itu tidak akan terjadi. Ledakan. Ledakan berlanjut dan seluruh istana bergetar. Banyak bangunan mulai runtuh. Dengan bantuan orang-orang, kerusakan telah ditahan di dalam square dan gelombang kejut tidak berputar keluar. Namun, square telah dihancurkan, meninggalkan lubang hitam besar. Tai Si Yuan, apa yang kamu coba lakukan? Dalam sekejap, putri kedua muncul sekitar 300 meter dari Tai Si Yuan. Dia memancarkan aura yang tidak menyenangkan dan dia terlihat sangat marah. Wajah Tai Si Yuan berubah muram. Dia tidak berhasil membunuh Sumo dan dia telah kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Maafkan saya, putri kedua. Saya terlalu gegabuh. Mohon maafkan saya. Setelah beberapa saat, Tai Si Yuan menangkupkan tinjunya pada putri kedua dan meminta maaf padanya. Anda telah mengacaukan perjamuan dan melanggar aturan. Apakah menurut Anda permintaan maaf cukup untuk mengganti kerusakan yang telah Anda lakukan? Putri kedua berkata dengan dingin. Putri kedua, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tai Si Yuan bertanya dan dia sama sekali tidak khawatir. Putri kedua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketika putri kedua mendengar pertanyaan Tai Si Yuan, dia merenung sejenak. Tai Si Yuan memiliki level kultivasi yang tinggi dan statusnya tinggi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah beberapa saat, putri kedua berkata, Tai Si Yuan, kamu telah secara terbuka melanggar peraturan dan membuat jamuan makan berantakan. Anda telah mempermalukan saya. Pergilah. Anda tidak diterima di sini. Petik 2. Putri kedua menjelaskan bahwa dia sedang mengejar Tai Si Yuan keluar dari perjamuan. Ketika Tai Si Yuan mendengar apa yang dikatakan putri kedua, dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak peduli untuk perjamuan seperti itu. Dia menoleh untuk melihat Sumo, yang berada jauh, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia kemudian berkata dengan dingin, Sumo, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali aku melihatmu, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Bab 1671, Pedang Bermata 2. Suara Tai Si Yuan menusuk tulang dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Banyak orang yang bingung mengapa Tai Si Yuan sangat membenci Sumo. Perseteruan apa yang mereka miliki. Kamu adalah pecundang. Beraninya kamu masih menyombongkan diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tai Si Yuan, Sumo menatapnya dengan jijik. Tai Si Yuan berperilaku sedemikian rupa karena dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dalam pertarungan peringkat yang sama, dia bahkan tidak bisa mengambil satu pukulan dari Sumo, tetapi dia masih bersikap arogan. Pecundang. Tai Si Yuan mencibir saat mendengar apa yang dikatakan Sumo. Dia kemudian berkata dengan bangga, jika tingkat kultivasi saya tidak ditekan, saya akan membantai Anda. Tai Si Yuan yakin, memang, dia telah dikalahkan oleh Sumo di pertarungan peringkat yang sama, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Sumo. Dia bisa membunuh Sumo ribuan kali dalam waktu singkat. Pertarungan peringkat yang sama. Hohoho, lelucon apa? Dalam pertarungan nyata, segalanya akan berbeda. Kekuatan tempurmu hanyalah sampah. Aku bisa membunuhmu jika aku memiliki level kultivasi di rang 6 Martial Honorate Realm. Sumo berkata dan tampak acuh tak acuh. Ketika Sumo membuat komentar seperti itu, dia berpikir dalam hatinya bahwa Tai Si Yuan akan berpartisipasi dalam kontes Naga Langit. Itu tidak akan menjadi pertarungan peringkat yang sama dan Tai Si Yuan pasti akan mencoba membunuhnya. Sumo merasa tertekan. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Meskipun dia memiliki caotik energi sebagai kartu trufnya, dia tidak dapat memanipulasinya dengan baik karena keterbatasan waktu. Orang yang cuek dan sombong tidak berumur panjang. Saya akan menunggu dan melihat. Petik 2 Tai Si Yuan mendengus dan memanggil Tai Si Siang Yue yang berada jauh. Siang Yue, ayo pergi. Karena itu, Tai Si Yuan melemparkan Leontin Giok ke tanah dan berbalik untuk keluar dari Manor. Karena tuan rumah perjamuan tidak menyambutnya, tidak ada alasan baginya untuk tinggal. Ketika Tai Si Siang Yue melihat bahwa Tai Si Yuan telah keluar, dia segera mengikuti di belakangnya. Alun-alun yang letih sudah tidak ada lagi dan banyak meja telah dihancurkan. Orang-orang saling memandang. Mereka menikmati perjamuan itu tetapi itu kacau balau. Tuan-tuan, terimalah permintaan maaf saya. Saya telah menjadi tuan rumah yang buruk. Putri kedua melihat sekeliling dan menangkupkan tinjunya ke orang-orang. Itu adalah perjamuan yang menyenangkan, tetapi segalanya menjadi tidak terkendali. Tidak ada gunanya melanjutkannya. Putri kedua, tolong jangan katakan itu. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Petik dua. Tepat sekali, ini bukan salahmu. Banyak jenius berkomentar untuk mengungkapkan pikiran mereka. Putri kedua menganggup dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda. Kami akan mengakhiri perjamuan. Untuk teman-teman saya yang datang dari jauh, silakan tinggal di Saint Royal City selama beberapa hari agar saya bisa menjadi tuan rumah untuk Anda. Petik dua. Putri kedua tidak berniat melanjutkan perjamuan. Pertama, Tai Si Wan dan Sumo mengacaukan jamuan makan. Kedua, tidak ada artinya untuk melanjutkan. Sumo telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dalam peringkat yang sama dan jika dia melanjutkan separing, lebih banyak perselisihan akan datang darinya. Bagaimanapun, Sumo telah menantang Pangeran Pertama. Jika Pangeran Pertama menerima tantangannya, dia pasti akan dikalahkan oleh Sumo. Di sisi lain, jika Pangeran Pertama tidak menerima tantangan itu, dia akan mempermalukan Istana Leluhur Kekaisaran. Itu akan memperdalam kebencian antara Pangeran Pertama dan Pangeran Kedelapan dan Sumo. Putri Kedua, kamu terlalu baik. Saya harus mengurus beberapa hal jadi saya tidak akan tinggal di sini. Petik 2. Aku juga harus pergi. Saya akan datang dan mencari Putri Kedua di masa depan jika ada kesempatan. Petik 2. Aku akan bergerak dulu. Orang-orang dari sebelas pasukan lainnya menolak undangan Putri Kedua untuk tetap tinggal dan mereka pergi. Beberapa jenius dari Istana Leluhur Kekaisaran juga pergi. Setelah beberapa saat, venue ditinggalkan oleh lima orang, yaitu Putri Kedua, Tiga Pangeran, dan Sumo. Aku akan bergerak. Pangeran Ketiga berkata dan meninggalkan Manor. Sumo, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdebat denganku hari ini. Pangeran pertama melirik Sumo dan melengkungkan bibirnya menjadi senyum mengejek. Dia lalu keluar. Setelah melihat kekuatan tempur Sumo, dia sadar bahwa dia bukan tandingan Sumo di pertarungan peringkat yang sama. Sejak perjamuan berakhir, tidak ada lagi perdebatan dan itu menyenangkan Pangeran pertama. Sumo tidak repot-repot dengan Pangeran pertama dan dia memandang Putri Kedua. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Putri, karena telah menyelamatkan saya. Pukulan yang dilemparkan Tai Si Yuan sebelumnya sangat kuat. Jika Putri Kedua tidak menghentikannya, Sumo tidak yakin bahwa dia bisa menangkisnya. Karena itu, Sumo merasa harus berterima kasih pada Putri Kedua. Sama-sama, Tai Si Yuan melanggar peraturan dan saya tidak bisa mengabaikannya. Putri Kedua menggelengkan kepalanya. Sebagai pembawa acara pesta, dia harus menghentikan Tai Si Yuan. Sumo mengangguk ketika dia mendengar jawaban Putri Kedua. Dia kemudian melihat ke arah Pangeran Kedelapan dan berkata, Putri Kedua, Pangeran Kedelapan, karena perjamuan telah berakhir, saya akan bergerak. Baiklah, keduanya mengangguk. Sumo kemudian meninggalkan Manor dan kembali ke Kam Naga Merah. Ketika Putri Kedua melihat bahwa Sumo telah pergi, dia memberitahu Gutianyi, Kakak Kedelapan, Anda telah menemukan diri Anda penolong yang hebat. Hohoho, saya sudah kenal Sumo sejak lama. Karena dia diusir oleh Akademi Senwu, tentu saja, dia datang ke kota Saint Royal. Kata Gutianyi sambil tersenyum. Hari ini, meskipun Sumo tidak mengalahkan Pangeran Pertama, Gutianyi senang dengan penampilannya. Kakak Kedelapan, ketika jenius seperti itu tumbuh di masa depan, Anda harus tahu apa artinya pengadilan leluhur Kekaisaran kami. Kata Putri Kedua saat cahaya melintas di matanya. Kakak Kedua, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Gutianyi menjawab, Sumo memiliki potensi besar dan dia akan menjadi aset bagi istana leluhur Kekaisaran di masa depan. Di sisi lain, dia bisa membuat masalah bagi istana leluhur Kekaisaran. Sumo adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, dia akan menjadi senjata yang hebat. Jika dia salah penanganan, dia akan menyebabkan kerugian besar. Namun, Gutianyi yakin dapat menangani Sumo dengan baik karena dia percaya bahwa dia cukup mengenal Sumo. Bagus. Putri Kedua mengangguk. Di antara tiga bersaudara, dia lebih percaya pada Gutianyi. Tingkat kultivasi Gutianyi adalah yang terendah di antara tiga pangeran. Namun, dia memiliki temperamen yang lebih baik dibandingkan dengan pangeran pertama dan pangeran ketiga. Setelah beberapa saat, Gutianyi keluar dari Manor dan pergi. Sumo kembali ke Kam Naga Merah dan langsung menuju ke olah batunya untuk mengerjakan kultivasinya. Meskipun kontes Naga Langit akan berlangsung hanya dalam waktu dua tahun, dua tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Dia harus mempercepat kecepatan kultivasinya. Namun, setelah berkultivasi selama 15 menit, Gutianyi datang mengetuk pintunya. Sumo mengundang Gutianyi ke olah dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Sumo, kamu telah tampil bagus hari ini. Saat Gutianyi duduk, dia tersenyum lebar. Rupanya, dia senang dengan penampilan Sumo. Hohoho, pangeran pertama terlalu angkuh. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Petik 2. Sumo tersenyum. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dengannya. Saya dapat membantu Anda memberinya pelajaran. Petik 2. Semuanya baik-baik saja. Gutianyi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia sudah merasa malu. Kami tidak ingin membuatnya marah. Petik 2. Bab 1672, keluar untuk perang. Baiklah, Sumo menganggup dan mengarahkan pandangannya pada Gutianyi. Dia tahu bahwa akan ada alasan bagi Gutianyi untuk mengunjunginya. Gutianyi merenung sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, Sumo, beberapa waktu lalu, kota-kota di dinasti suci memberi penghormatan kepada kami dan saya menerima beberapa barang bagus. Aku telah membawakannya untukmu. Petik 2. Ketika Sumo mendengar itu, dia tercengang. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Brother Gu, ini adalah hartamu. Saya tidak bisa menerima mereka. Petik 2. Sumo tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hadiah. Dia hanya mempermalukan pangeran pertama di pesta dan itu tidak bisa dianggap sebagai anugerah. Hohoho, Sumo, kamu tidak harus berdiri dalam upacara bersamaku. Meskipun upeti ini berharga, tidak ada harta karun. Kata Gutianyi sambil tersenyum. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul. Dia menyerahkannya pada Sumo. Ketika Sumo melihat cincin penyimpanan itu, dia menerimanya. Karena Gutianyi ingin dia memilikinya, akan tampak canggung jika dia menolak menerimanya. Namun, dia tidak melihatnya dan hanya menyimpannya. Karena Gutianyi telah memberinya cincin penyimpanan, barang-barang di dalamnya haruslah harta biasa tetapi Sumo percaya bahwa harus ada sejumlah besar dari mereka. Sumo, aku akan bergerak dulu dan tidak akan mengganggumu lebih jauh. Gutianyi berdiri. Dia mengunjungi Sumo hanya untuk menghadiahinya. Saudara Gu, harap tunggu sebentar. Sumo memanggil Gutianyi ketika dia melihat bahwa Gutianyi akan pergi. Apa masalahnya? Gutianyi bertanya. Sumo tampak muram dan setelah merenung sejenak, dia bertanya, Saudara Gu, saya ingin mencari tahu sesuatu dari Anda. Apa itu? Bolehkah aku tahu berapa banyak orang yang akan dikirim dinasti suci ke kontes naga langit? Bagaimana Anda memilih peserta? Sumo bertanya. Hal itu penting baginya karena ia ingin mengikuti kontes naga langit. Kontes naga langit. Gutianyi kaget saat mendengarnya. Dia tidak menyangka Sumo akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia kemudian menjawab dengan suara yang dalam, Istana Leluhur Kekaisaran kami akan mengirimkan lima orang ke kontes naga langit dan peserta akan dipilih oleh ayahku. Apa kriterianya? Sumo bertanya. Itu penting baginya. Bagaimanapun, dia tidak mengenal Raja dan, jika Raja menunjuk para peserta, Sumo tidak akan dimasukkan dalam daftar. Itu akan dilakukan melalui kontes. Ayahku akan memilih lima orang terkuat untuk ambil bagian dalam kontes naga langit. Petik 2 Gu Tianyi menjawab. Karena itu, dia mengukur Sumo dan bertanya dengan takjub, Sumo, apakah kamu ingin ikut serta dalam kontes naga langit? Iya, Sumo mengangguk. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan level kultivasi jika Anda ingin ikut serta dalam kontes naga langit. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan tempat untuk diri Anda sendiri. Kata Gu Tianyi sambil tersenyum. Meskipun kekuatan tempur Sumo sangat kuat, tingkat kultivasinya hanya di alam hormat peringkat 3 bela diri. Jika dia ingin ikut serta dalam kontes naga langit, dia harus meningkatkan level kultivasinya secepat yang dia bisa. Aku tahu, Sumo mengangguk. Sumo, kenapa kamu ingin ikut serta dalam kontes naga langit? Gu Tianyi bertanya dengan rasa ingin tahu saat cahaya berkilauan di matanya. Ho ho ho, ini adalah acara akbar di antara generasi muda di Ancient Spirit Galaxy dan saya tidak ingin ketinggalan. Sumo menjawab sambil tersenyum. Dia tidak akan memberitahu Gu Tianyi alasan sebenarnya untuk berpartisipasi. Itu benar. Gu Tianyi berseru. Dia kemudian mengobrol dengan Sumo sebentar sebelum bergerak. Sumo kemudian kembali ke ruang budidaya dan mengambil cincin penyimpanan yang diberikan Gu Tianyi kepadanya. Dia memicu pikirannya untuk memeriksa item di dalamnya. Memang ada banyak item. Ada pedang panjang, baju besi bagian dalam, perisai, slip giyok, dan kristal spiritual. Sumo melihat barang-barang itu dengan cepat. Pedang panjang, baju besi bagian dalam, dan perisai adalah milik senjata terhormat atas dan itu sangat berharga. Teknik seni bela diri terhormat tercatat di slip giyok. Adapun kristal spiritual, ada jumlah yang cukup besar dan mereka bukan kristal spiritual tengah. Mereka adalah kristal spiritual atas yang bernilai seribu kali lebih banyak, dan ada sekitar seribu di antaranya. Menyenangkan, Sumo tersenyum. Meskipun barang-barang itu tidak berguna baginya, itu sangat berharga. Sumo kemudian menyimpan cincin penyimpanan dan mulai bermeditasi. Dengan sangat cepat, sepuluh hari berlalu. Dong, dong, dong. Hari ini, genderang perang tiba-tiba bergema di kamnaga merah untuk mengumpulkan para prajurit. Suaranya dalam dan kaya. Eh. Sumo membuka matanya dan menjadi penasaran. Mengapa genderang perang dipukul? Dia kemudian mengakhiri kultifasinya dan berjalan keluar dari aula batu. Peter Potter. Suara langkah kaki dan suara yang mencabik-cabik udara memenuhi kamnaga merah saat para prajurit berkumpul di lapangan latihan besar dengan tergesa-gesa. Suara drum yang megah bergemuruh di seluruh Red Dragon Camp dan lapangan dipenuhi dengan aura yang serius. Apa yang telah terjadi? Sumo penasaran. Dia segera menuju lapangan latihan untuk berkumpul dengan tentara lainnya. Para prajurit di kamnaga merah semuanya adalah master dan mereka berkumpul dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 3.000 tentara dari 3 peleton berkumpul. Para prajurit dari skuadron milik Sumo semuanya telah berkumpul, termasuk Hang Fei. Ketiga pemimpin peleton telah berkumpul. Rentianya mengenakan baju besi perak dan dia memiliki tubuh yang kuat. Dia berdiri di garis depan. Bersama dengan rentianya adalah dua pemimpin peleton lainnya. Mereka masih muda dan dipenuhi aura yang kaya. Ketiga orang ini, Sumo berpikir keras ketika melihat ketiga pemimpin peleton itu. Dia telah mendengar bahwa ketiga pemimpin peleton itu adalah alam hormat bela diri peringkat 9. Semuanya berusia kurang dari 100 tahun dan mereka adalah jenius kelas 1. Tak satu pun dari pemimpin peleton pergi ke perjamuan. Ada lebih banyak jenius di istana leluhur kekaisaran daripada mereka yang menghadiri perjamuan. Suosh. Pada saat itu, suara yang memecah belah terdengar dan seorang tetua yang tampak lesu dengan jubah hijau berjalan di langit. Kecepatannya cepat dan dia berada di lapangan dalam sekejap. Tetua itu tidak lain adalah Komandan Kam Naga Merah, calon petapa Zui. Salam, Komandan. Rentianya dan dua pemimpin peleton lainnya menyambut Zui dan memberi hormat padanya. Salam, Komandan. 3000 tentara berteriak serempak. Calon petapa Zui tampak muram. Dia mengangkat tangannya dan 3000 tentara itu segera terdiam. Klan murid darah telah menginvasi perbatasan selatan. Peleton pertama dan kedua akan berangkat berperang dengan tentara dinasti Suci besok pagi. Zui yang akan menjadi orang bijak berkata dengan keras. Iya, Komandan. 2000 tentara dari peleton pertama dan kedua menjawab serempak dan suara mereka mengguncang Cakrawala. Semangat bertarung yang besar, ditambah dengan niat membunuh yang luar biasa, keluar dari para prajurit dan mereka melesat ke langit. Cahaya melintas di mata Sumo dan dia terkejut. Mereka akan berperang. Kam Naga Merah telah menjaga kota Saint Royal dan tidak ada banyak kesempatan untuk berperang. Sumo menoleh dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa para prajurit tampak bersemangat. Rupanya, mereka tidak sabar untuk pergi berperang. Komandan, apa tugas peleton ketigaku? Pemimpin peleton dari peleton ketiga menangkupkan tinjunya dan meminta calon petapa Zui. Dia adalah seorang pemuda kurus dengan baju besi putih. Calon orang bijak, Zui hanya menyebutkan peleton pertama dan kedua, tetapi dia tidak menyebutkan peleton ketiga. Peleton ketiga akan menjaga Kam Naga Merah. Zui yang akan menjadi orang bijak berkata dengan keras. Ketika pemimpin peleton dari peleton ketiga dan para prajurit mendengar apa yang dikatakan oleh calon petapa Zui, mereka langsung terlihat tertekan. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan pujian jika mereka dikirim ke perang dan mereka juga bisa mendapatkan beberapa rampasan. Namun, mereka belum diberi kesempatan untuk melakukannya. Besok pagi, berkumpul di kota selatan. Memberhentikan. Calon orang bijak, Zui tidak memberikan komentar lebih lanjut. Setelah membuat pengumuman, dia memerintahkan tentara untuk diberhentikan. Bab 1673, menuju benteng gunung hitam lagi. Sumo tidak punya pilihan selain pergi berperang karena dia adalah pemimpin regu peleton kedua. Dia tidak bisa menentang perintah militer. Setelah tentara dibubarkan, dia dipanggil oleh rentianya. Rentianya telah mengumpulkan 10 pemimpin skuadron, termasuk Sumo, dan mereka mengadakan pertemuan sederhana untuk mengelompokkan tim mereka bersama. 9 pemimpin skuadron lainnya sangat kuat. Mereka berada di peringkat 3 atau peringkat 4 Rilem Martial Honored. Setelah pertemuan berakhir, Sumo kembali ke Aula dan mengumpulkan Hang Fei, Geli, Wang Xi, dan tujuh pemimpin regu lainnya bersama. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, dia menginstruksikan mereka untuk mengelola tim mereka dan bersiap untuk berangkat. Keesokan paginya, peleton pertama dan kedua dari Kam Naga Merah menuju kota selatan, dipimpin oleh dua pemimpin peleton. Kota selatan terletak di tempat latihan militer yang besar. Ketika Sumo dan prajurit lainnya mencapai tujuan, lapangan latihan sudah penuh dengan tentara. Tentara armor hitam, yang terdiri dari 20 ribu tentara, mengatur diri mereka sendiri dengan rapi di lapangan latihan militer. Mereka tampak menakjubkan dan dingin, dan aura mereka yang tidak menyenangkan bahkan menyebabkan awan putih di langit menjadi hitam. Mereka adalah kumpulan pasukan tangguh yang telah berperang. Pelatihan yang mereka terima sangat ketat dan jauh melampaui apa yang telah mereka lalui di Kam Naga Merah. Karena itu, level kultivasi para prajurit berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan Kam Naga Merah. Meskipun jumlah tentara di Kam Naga Merah kecil, tingkat kultivasi terendah berada di Rilem Kaisar Beladiri tingkat menengah. Banyak pemimpin regu memiliki level kultivasi di Marsial Honorate Rilem. Untuk Black Armor Army, kebanyakan dari mereka berada di Marsial Royal Rilem dan kurang dari sepersepuluh dari mereka berada di Marsial Emperor Rilem. Hanya ada 10 seniman Beladiri yang berada di Marsial Honorate Rilem. Sumo tahu bahwa pasukan itu dikenal sebagai Tentara Awan Hitam, yang merupakan pasukan lain dari Istana Leluhur Kekaisaran. Seorang pria kekar setengah baya dengan baju besi ungu berdiri di depan Black Cloud Army dan dia tampak menakjubkan. Pria itu adalah Jin Tai, Komandan Tentara Awan Hitam. Platform call officer role besar dan persegi panjang terletak di depan Black Cloud Army. Sumo dan tentara dari Kam Naga Merah membentuk dua tim dan mereka berkumpul dengan Tentara Awan Hitam di lapangan. Kedua pemimpin peleton itu berdiri di garis depan, menghadap ke platform call officer role dan menunggu dengan sabar bersama Jin Tai. Ada keheningan total di Black Cloud Army dan Kam Naga Merah. Sumo mengalihkan pandangannya untuk melihat para prajurit dari kedua pasukan dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia melihat bahwa Zhu Ying masih di Kam Naga Merah dan dia bersama peleton kedua. Dia telah pindah ke skuadron lain dan mengambil posisi sebagai pemimpin regu. Sumo melihat Jin Lu dan Zhu Tong di Black Cloud Army juga. Mereka berdua sepertinya memegang posisi tinggi di Black Cloud Army saat mereka berdiri di depan. Tubuh Jin Lu telah pulih dan tidak menjadi lumpuh. Namun, dia tampak pucat dan terlihat jelas bahwa dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Jin Lu dan Zhu Tong sepertinya telah memperhatikan Sumo memandangi mereka dan mereka menoleh untuk melihatnya. Keduanya terlihat dingin, tanpa emosi. Swash, swash, swash. Setelah menunggu sekitar 15 menit, beberapa sosok melesat di langit dan mendarat di peron. Setelah Sumo memperhatikan mereka dengan baik, dia terkejut. Beberapa orang yang berdiri di platform call officer role semuanya perempuan. Yang memimpin adalah dengan baju besi biru. Dia ramping dan memiliki kulit yang cerah, dan dia memiliki sepasang mata yang jernih dan cerah. Wanita itu adalah putri kedua dari istana leluhur Kekaisaran, Gu Fei Fei. Lima penjaga wanita berdiri di samping putri kedua dan mereka mengenakan baju besi putih. Semuanya adalah master dari Marsial Honorate Realm. Salam, putri kedua. Para prajurit dari Kamnaga Merah dan tentara Awan Hitam berteriak dengan keras dan suara mereka bergemuruh. Banyak tentara dipenuhi rasa hormat dan pemujaan terhadap putri kedua. Dia lebih populer di ketentaraan dibandingkan dengan ketiga pangeran. Putri kedua telah berperang sejak dia masih muda dan dia telah bertempur dalam banyak pertempuran. Begitulah cara dia menjadi terkenal. Tidak ada seorang pun di seluruh pengadilan leluhur Kekaisaran yang berani meremehkannya karena jenis kelaminnya. Dia adalah bakat langka dan dia tidak kalah dengan laki-laki. Untungnya, putri kedua adalah seorang wanita. Jika tidak demikian, ketiga pangeran tidak akan bisa bersaing dengannya. Putri kedua menganggup dan dia melihat sekilas pasukan itu. Dia kemudian bertanya dengan keras, apakah semua orang sudah siap? Putri kedua, 20 ribu tentara dari tentara Awan Hitam siap berangkat. Jintai melaporkan dengan keras. Putri kedua, seribu tentara dari peleton pertama Kamnaga Merah semuanya ada di sini. Pemimpin peleton pertama dari Kamnaga Merah melaporkan dengan keras. Putri kedua, seribu tentara dari peleton kedua Kamnaga Merah semuanya ada di sini. Rentianya melaporkan dengan keras. Jintai dari Black Cloud Army dan dua pemimpin peleton dari Kamnaga Merah berada di peringkat 9 Marsial Honorate Realm. Suara mereka kaya dan kuat seperti ombak yang kuat. Pemimpin peleton pertama adalah seorang pemuda jangkum dengan wajah kapak. Dia dikenal sebagai Hua Sun. Ketika putri kedua mendengar mereka, dia mengangguk. Lencana emas muncul di tangannya. Lencana itu seukuran jade sip dan berkilau. Itu seperti matahari emas kecil. Di dalam cahaya keemasan yang menyilaukan ada naga emas dengan lima cakar dan masih ada di sekitarnya. Itu tampak luar biasa. Itu adalah segel harimau untuk dinasti suci untuk memobilisasi tentara. Itu unik dan tidak ada cara untuk membuat salinannya. Aku akan menjadi komando ekspedisi ini. Suara putri kedua nyaring dan jelas dan bergema di daerah itu. Dia kemudian melanjutkan, berkata, Menurut informasi yang kami terima dari perbatasan, tentara dari klan murid darah telah mengepung Benteng Black Mountain dan kami berangkat ke Benteng sekarang. Iya, semua tentara berteriak serempak. Putri kedua kemudian melambaikan tangannya dan sepuluh kapal perang muncul di langit. Semua kapal perang itu sangat besar dan warnanya ungu kemasan, memancarkan aura besar. Dalam dua napas, semua orang harus berada di kapal perang dan kita akan menuju Benteng Gunung Hitam. Putri kedua berteriak dengan keras. Suosh, suosh, suosh. Sebelum putri kedua menyelesaikan pernyataannya, banyak tentara telah melesat ke kapal perang. Dalam waktu kurang dari dua napas, lebih dari 20 ribu tentara naik ke kapal perang. Sumo, rentianya, dan para prajurit dari peleton kedua menaiki kapal perang yang sama. Putri kedua naik kapal perang lain. Sepuluh kapal perang itu kemudian melesat ke langit, seperti sepuluh sinar ungu muda, menuju Black Mountain Fort. Kapal perang itu luas, meski ada seribu tentara di kapal perang, itu tidak dikemas sama sekali. Sumo berdiri di haluan kapal perang dan melihat dengan tenang kekosongan yang telah terkoyak oleh kapal perang. Kecepatan kapal perang itu lebih lambat dari kapal virtual yang dia bawa ke wilayah Sage sejati ketika dia masih di Akademi Senwu. Meski begitu, kecepatan kapal perang itu masih lebih cepat dari kecepatannya jika dia terbang. Benteng Gunung Hitam. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Dia akrab dengan tempat itu karena dia pernah ke sana sebelumnya. Saat itu, dia telah menjaga tambang batu spiritual yang berada di dekat Benteng Gunung Hitam untuk beberapa waktu. Benteng Gunung Hitam dijaga ketat, tetapi telah dikepung. Klan murid darah pasti telah berjuang keras di Benteng Gunung Hitam. Bab 1674, Rencana Besar. Di perbatasan selatan Istana Leluhur Kekaisaran, suar terangkat ke langit. 20 ribu tentara dari klan murid darah mengepung Benteng Gunung Hitam. Tanpa perlindungan tentara dari Benteng Gunung Hitam, kota-kota sekitarnya, tambang batu spiritual, tambang logam hitam, dan tempat-tempat lainnya telah diserang oleh klan murid darah. Hanya dalam beberapa hari, empat tambang batu spiritual, dua tambang logam hitam, tiga kota kecil, dan delapan kota telah diramba oleh klan murid darah. Klan pupil darah telah mengambil alih sumber daya dan banyak orang biasa telah meninggal dengan tragis. Terjadi pertumpahan darah di wilayah selatan. Para prajurit dari Black Cloud Army dan Red Dragon Camp melakukan perjalanan dua hari-dua malam di sepuluh kapal perang sebelum mereka mendekati Benteng Black Mountain. Benteng Gunung Hitam terletak di kaki Gunung Hitam Besar dan itu seperti binatang buas besar yang berjongkok. Pegunungan telah memisahkannya dari wilayah klan murid darah. Beberapa bagian dari tembok kota yang panjang di Black Mountain Fort telah rusak dan retakan besar ada di mana-mana. Area sekitar Benteng Gunung Hitam telah berubah menjadi kolam besar. Perisai udara putih tergantung di atas Benteng Gunung Hitam dan menutupinya. Rupanya, itu adalah arai pertahanan Black Mountain Fort. Tak satupun dari orang-orang dari klan murid darah terlihat di luar Benteng Black Mountain dan jelas bahwa mereka telah pergi. Mereka semua menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa Benteng Gunung Hitam tidak berbahaya. Sepuluh kapal perang berhenti di depan Black Mountain Fort dan lebih dari 20 ribu tentara terbang dan mendarat di depan gerbang Black Mountain Fort. Putri Kedua kemudian menyimpan kapal perang. Putri Kedua telah memimpin pasukan. Cepat buka gerbang kota. Seorang penjaga wanita yang berada di samping Putri Kedua berteriak. Banyak tentara berdiri di sekitar menara kota dan mereka telah memperhatikan tentara dari tentara awan hitam dan kam naga merah. Hahaha, Putri Kedua telah membawa bala bantuan bagi kita. Kami tidak akan khawatir sekarang. Petik 2 Tawa hangat pecah di menara kota dan seorang jenderal parubaya dengan baju besi emas melambaikan tangannya dan berkata, matikan Fortivisiti Array untuk sementara waktu dan sambutlah Putri Kedua dan pasukan ke kota. Setelah beberapa saat, Fortivisiti Array di atas Black Mountain Fort menghilang dan gerbang kota terbuka. Masuk ke kota. Putri Kedua berteriak dan memimpin untuk berjalan ke benteng. Para prajurit dari Black Cloud Army dan Red Dragon Camp mengikuti di belakangnya dan memasuki Black Mountain Fort. Meskipun benteng Gunung Hitam dikenal sebagai benteng, sebenarnya itu adalah kota besar. Selain memiliki 100 ribu tentara yang menjaga kota, ada banyak seniman bela diri biasa yang tinggal di kota. Seniman bela diri itu membentuk tentara. Ketika seniman bela diri mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan bergabung dengan tentara. Setelah 22 ribu tentara dari Tentara Awan Hitam dan Kam Naga Merah memasuki benteng, mereka tetap tinggal di perkemahan di wilayah selatan benteng. Di Aula Utama Kantor Jenderal Beberapa perwira militer berpangkat tinggi dalam baju besi berkumpul di Aula Utama. Yang duduk di kursi utama adalah Jenderal Parubaya dengan baju besi emas. Dia tampak tegas dan mendominasi. Di kiri bawahnya ada 20 perwira militer berpangkat tinggi dari benteng dan mereka duduk dengan sikap serius. Orang yang duduk di kursi pertama di sebelah kanannya, rupanya, adalah Gufei Fei, putri kedua. Tiga kursi lainnya ditempati oleh Komandan Jintai dan dua pemimpin peleton, Hua Sun dan Ren Tianya. Kursi setelah mereka ditempati oleh perwira militer berpangkat tinggi dari Tentara Awan Hitam dan Kam Naga Merah dan mereka termasuk Sumo, Sutong, dan Jin Lu. Sumo adalah pemimpin skuadron Kam Naga Merah, jadi dia bisa berpartisipasi dalam pertemuan itu. Jin Lu dan Sutong ada di sana karena mereka adalah Wakil Jenderal Tentara Awan Hitam. Jenderal Zulong, saya tidak melihat ada orang dari klan murid darah di luar benteng. Apakah mereka sudah mundur? Putri kedua bertanya pada Jenderal dengan baju besi emas saat dia menatapnya. Jenderal dengan baju besi emas dikenal sebagai Zulong. Dia adalah Komandan Benteng Black Mountain dan dia berasal dari keluarga Zu di dinasti Suci. Putri, orang-orang dari klan murid darah pasti telah menerima kabar bahwa kamu sedang dalam perjalanan ke sini dan mereka mundur satu jam yang lalu. Zulong menjawab, Oh, itu hebat. Putri kedua menganggup ketika dia mendengarnya. Mereka bisa menghindari pertumpahan darah karena klan murid darah telah mundur atas kemauan mereka sendiri. Putri, kamu tidak tahu betapa rumitnya situasi di sini. Jenderal Zulong berkata sambil menghela nafas. Tolong beritahu saya tentang itu, Jenderal Su. Kata Putri kedua. Jenderal Zulong merenung sejenak dan berkata, Kali ini, orang-orang dari klan murid darah telah menyerbu kita untuk mengambil alih sumber daya kita. 200 ribu tentara mengepung benteng dan, karena kami terperangkap, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut sumber daya dari daerah sekitar kami. Banyak kota, kota kecil, dan tambang telah diambil alih oleh mereka. Petik 2. Mengapa benteng lain di sekitar tidak mengirim bala bantuan kepada Anda? Putri kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada lebih dari 10 benteng di perbatasan selatan selain benteng gunung hitam. Putri, negara bagian darah dan pasukan di daerah lain di perbatasan mulai menimbulkan masalah baru-baru ini, sehingga mereka tidak dapat mengirim bala bantuan kepada kami. Zulong menjawab. Saya melihat. Putri kedua mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, apa yang terjadi dengan kota, kota kecil dan tambang yang telah diambil alih oleh klan murid darah? Apakah klan telah mundur dari tempat-tempat ini? Petik 2. Saya tidak punya ide. Satu jam yang lalu, saya mengirim beberapa orang untuk memeriksanya. Kita akan segera menerima berita. Zulong menjawab. Jenderal Zulong memberi tahu putri kedua tentang situasi di perbatasan selatan secara rincin. Sumo mendengarkan dengan tenang percakapan antara Jenderal Zulong dan putri kedua dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya. Menilai dari situasi saat ini, klan murid darah tampaknya telah mundur dengan sendirinya dan seharusnya tidak ada perang. Dalam bentangan panjang pegunungan hitam, sekelompok besar tentara menempatkan diri mereka jauh di dalam lembah. Skalanya besar dan ada lebih dari 200 ribu tentara. Tidak ada tenda atau bendera perang yang terlihat. Tentara berkumpul di lembah dan beberapa dari mereka sedang bermeditasi, beberapa berkultivasi, dan beberapa dari mereka hanya mengobrol satu sama lain. Orang-orang itu bertubuh biasa dan pendek. Mata mereka merah dan mereka adalah orang-orang dari klan murid darah. Sebuah arai delusi telah didirikan di atas lembah dan orang-orang dari dunia luar tidak akan dapat melihat lembah tersebut. Secara alami, mereka tidak akan menemukan tentara. Tiga orang sedang duduk bersila di sebuah gua jauh di dalam lembah. Salah satunya adalah Elder Sue Cheng dari Blut Pupil Klan. Jika sumo hadir, dia akan mengenali dua orang lainnya. Mereka adalah Wu Han dan Wu Feng Tian yang terhormat. Saudara Wu Han, karena rencana besar Anda, saya telah memimpin pasukan saya. Sejauh ini, saya telah kehilangan beberapa ribu orang. Penatua Sue Cheng berkata sambil menghela nafas saat dia melihat Wu Han. Kali ini, Klan Murid Darah telah menyetujui permintaan Wu Han dan Wu Feng Tian dan mereka telah menyerbu pengadilan leluhur kekaisaran. Jika hanya Wu Han yang mengajukan permintaan, Klan Murid Darah tidak akan memobilisasi pasukan. Namun, Wu Feng Tian adalah pemimpin Klan Muda Bintang Dunia Bawah Surga dari suku bertuah dan dia membawa banyak beban. Penatua Sue Cheng, jangan khawatir. Saya akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Kata Wu Han yang terhormat sambil tersenyum. Mereka dapat menggunakan bantuan Klan Murid Darah karena mereka telah berjanji untuk memberi mereka hadiah yang mahal. Wu Han tidak bisa diganggu dengan kerugian yang disebutkan oleh Penatua Sue Cheng. Orang-orang itu hanya bukan siapa-siapa dan mereka tidak layak disebut. Selain itu, rampasan yang direbut Klan Murid Darah selama beberapa hari terakhir sepadan dengan kerugian bahkan jika lebih banyak nyawa hilang. Bab 1675 Rencana Terperinci Haha, keduanya berjanji untuk membayar. Orang tua ini tidak akan meragukannya. Penatua Sue Cheng tersenyum. Karena mantan telah berjanji untuk membayarnya kembali, inilah alasan mengapa dia bisa mengirim tentara. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki hak istimewa sebesar itu. Penatua Sue Cheng, bagaimana situasi saat ini? Wu Feng Tian berkata dengan wajah cemberut. Menurut laporan mata-mata, semuanya berjalan lancar. Penatua Sue Cheng tersenyum. Dia melanjutkan, dua peleton Kam Naga Merah telah meninggalkan kota Saint Royal. Saya rasa mereka telah tiba di Black Mountain Fort. Petik 2 Apakah Sumo juga ada di sini? Wu Feng Tian bertanya buru-buru saat matanya berkedip. Dia ada di sini. Menurut mata-mata, Sumo adalah pemimpin skuadron Kam Naga Merah dan berada di antara pasukan ekspedisi. Penatua Sue Cheng mengangguk dengan berat. Mendengar ini, niat membunuh di mata Wu Feng Tian melintas saat seringai dingin muncul di wajahnya. Akhirnya, dia keluar. Selama Sumo sampai di perbatasan, dia tidak akan kembali. Baiklah, semuanya akan mudah diselesaikan selama dia keluar. Wu Han yang terhormat tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya akan mendapatkan Sumo setelah begitu banyak masalah. Mereka awalnya mengira bahwa membunuh Sumo yang lemah akan mudah. Mereka tidak pernah mengharapkan itu menjadi begitu merepotkan. Keributan tidak hanya mendorong klan murid darah untuk mengirim pasukan mereka, tetapi mereka juga harus memberikan kompensasi kepada pihak lain. Namun, selama mereka berhasil, semuanya akan sepadan. Lagi pula, Sumo adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Grand Prius. Bahkan jika dia harus kehilangan beberapa sumber daya, suku tersebut tidak akan berkomentar. Selain itu, Wu Feng Tian telah berjanji untuk membayar klan murid darah. Tidak akan ada komentar lebih lanjut dari suku tersebut. Kalian berdua, aku punya rencana rincin untuk apa yang akan datang selanjutnya. Dengarkan aku, kata Penatua Sue Cheng. Baik. Wu Han yang terhormat mengangguk, Sue Cheng, apa yang ada dalam pikiranmu? Wu Feng Tian tidak berbicara tetapi mulai diam-diam pada Penatua Sue Cheng. Meskipun Sumo telah keluar, mereka masih membutuhkan rencana detail untuk membunuh Sumo di Benteng Black Mountain. Kali ini, bala bantuan dari Istana Leluhur Kekaisaran tidak lemah. Kita secara alami tidak bisa berhadapan langsung atau kita akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kami butuh otak untuk membunuh Sumo. Petik 2 Suara Penatua Sue Cheng Samar. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kami sekarang menempati empat tambang batu spiritual dari Istana Leluhur Kekaisaran, dua tambang logam hitam, tiga kota kecil dan delapan kota kecil. Pengadilan Leluhur Kekaisaran pasti akan mencoba mengirim pasukan untuk mengambil mereka kembali. Di 17 tempat ini, lelaki tua itu harus ditempatkan dengan pasukan yang kuat. Bisa dibilang ada banyak elit. Karena itu, pengadilan Leluhur Kekaisaran harus mengirim sejumlah besar elit jika mereka ingin merebutnya kembali. Sebagai pasukan terkuat dari Istana Leluhur Kekaisaran, Kam Naga Merah pasti akan dikirim, dan Sumo menjadi pemimpin skuadron tidak terkecuali. Karena itu, jika kita secara konsisten memantau benteng gunung hitam dan menunggu Sumo pergi untuk pergi ke tempat lain, kita dapat melanjutkan dan membunuhnya bersama. Penatua Sue Cheng berkata perlahan saat dia memberitahu Wu Han dan Wu Feng Tian tentang rencananya secara rincin. Kali ini, dia punya dua gol. Salah satunya adalah untuk menjarah sumber daya dan yang lainnya untuk membantu Wu Han dan Wu Feng Tian membunuh Sumo. Gol pertama telah selesai dan dia sekarang tertinggal dengan gol kedua. Memang, para veteran lebih mampu daripada rekrutan. Rencanamu luar biasa. Petik 2. Mata Wu Han berbinar setelah mendengar rencana Penatua Sue Cheng. Ini adalah rencana yang bagus dan sangat mudah. Ketika sampai pada aspek ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Penatua Sue Cheng. Menurut rencana ini, Sumo pasti akan mati selama dia meninggalkan Benteng Gunung Hitam. Mereka bertiga secara pribadi akan menyerang. Akankah Sumo memiliki kesempatan untuk hidup? Feng Tian, bagaimana menurutmu? Wu Han memandang Wu Feng Tian. Hebat? Ayo kita lakukan. Wu Feng Tian mengangguk. Dia juga merasa bahwa ini adalah rencana yang bagus. Baiklah, sekarang aku akan mengirim lebih banyak elit yang pandai bersembunyi untuk terus memantau pergerakan di Benteng Black Mountain. kata Penatua Sue Cheng. Markas Umum, di Aula Utama. Jenderal Zulong, Putri Kedua, Sumo dan yang lainnya masih di Aula. Semua orang menunggu mata-mata yang dikirim kembali dengan membawa berita. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Dalam 15 menit, komunikasi jade seal di tangan seorang jenderal muda di bawah Zulong mulai bergetar. Jenderal muda yang memegang segel geokomunikasi ini berada di bawah Zulong dan merupakan pemimpin mata-mata. Jenderal muda itu mengalihkan pikirannya dan memasuki segel komunikasi. Dia segera memeriksa pesan di dalamnya. Jenderal Bing, Putri Kedua, ini adalah mata-mata dari Wai Tian City yang melaporkan. Klan murid darah di kota Wai Tian belum pergi. Jenderal muda melapor kepada Zulong dan Putri Kedua sambil menangkupkan tinjunya. Keduanya mengangguk. Saat Zulong hendak berbicara, segel geokomunikasi di tangan jenderal muda itu mulai bergetar lagi. Jenderal muda itu segera memeriksanya dan buru-buru berkata, klan murid darah ditambang besi gunung gelap belum juga pergi. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya meskipun klan murid darah yang mengelilingi benteng gunung hitam telah mundur, mereka tidak akan mundur dari tempat-tempat yang telah mereka taklukkan. Belakangan, berita mengalir dari waktu ke waktu. Klan murid darah sebenarnya tidak meninggalkan 17 tempat yang telah diserang. Klan murid darah sangat ambisius. Apakah mereka ingin sepenuhnya menaklukkan tempat-tempat ini? Zulong mencibir. Dari sudut pandangnya, klan murid darah memanjakan dalam angan-angan. Tempat-tempat ini semua ada di dalam istana leluhur kekaisaran. Bagaimana bisa klan murid darah menduduki mereka? Jenderal Zulong, segera temukan kekuatan klan murid darah di tempat-tempat yang telah mereka taklukkan. Kata putri kedua, tempat-tempat ini harus diambil kembali secepat mungkin. Mereka sekarang harus memahami kekuatan klan murid darah yang ditempatkan di sana. Baik, Zulong menganggup dan segera membiarkan jenderal muda itu mengirimkan pesan, memerintahkan orang-orang untuk mencari di semua tempat untuk mengetahui kekuatan klan murid darah. Putri kedua, mencari tahu kekuatan klan murid darah di semua area bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Aku akan segera memanggil kalian semua setelah memahami situasinya. Zulong berkata pada putri kedua. Baik, cepatlah. Kita harus merebut kembali semua tempat ini secepat mungkin. Putri kedua menganggup dan memberitahu Zulong. Yakinlah, putri, kata Zulong. Segera setelah itu, putri kedua dan beberapa penjaga tinggal di markas umum. Yang lainnya meninggalkan aula utama dan pergi menuju tempat di mana kam itu berada. Ada total 22 orang di kam naga merah, termasuk sumo dan yang lainnya. Lebih khusus lagi, ada 2 pemimpin peleton dan 20 pemimpin skuadron. Untuk Black Cloud Army, mereka memiliki sekelompok orang yang lebih kecil. Selain Komandan Jintai, hanya ada 7 jenderal. Bukan karena ada lebih sedikit orang di Black Cloud Army. Hanya saja di Black Cloud Army, secara umum kultivasi para jenderal sedikit lebih rendah dan dia tidak punya hak untuk membahas masalah militer di General Quarters. Sumo mengenal 3 orang di antara 7 jenderal di tentara awan hitam. Yakni, Zutong, Jinglu dan Zuming. Saat berjalan di jalanan kota, Sumo bisa dengan jelas merasakan 2 aliran niat membunuh yang menyelimuti dirinya. Orang-orang yang memancarkan niat membunuh adalah Jinlu, dan Zutong di sampingnya. Sumo melirik mereka berdua dan mengabaikan mereka. Dia tidak ingin memikirkan hidup atau mati di sini. Zutong adalah dari keluarga Zhu dan pembela benteng gunung hitam juga dari keluarga Zhu. Jinlu adalah bagian dari keluarga Jin, yang merupakan salah satu dari tiga keluarga besar. Adapun komandan Jin Tai dari Black Cloud Army, sepertinya dia juga dari keluarga Jin. Keduanya memiliki pendukung dan kekuatan di belakang mereka sangat kuat. Saat ini, Sumo tidak ingin memulai konflik dengan keduanya. Tentu saja, jika mereka berdua ingin berurusan dengannya, dia tidak akan membiarkannya berbaring. Terima kasih telah menonton!